Perles Battle Spirit Bab 1 Kebangkitan Roh Beladiri Di benua Changlan, seseorang harus membangkitkan Marsial Spirit mereka untuk menjadi Marsial Artis. Hanya melalui kebangkitan Roh Beladiri mereka, mereka dapat berkomunikasi dengan surga dan bumi dan menyerapki spiritual untuk maju dalam kultivasi mereka. Ada banyak jenis Marsial Spirit, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka dipisahkan menjadi empat peringkat besar, Huang, Suan, Di dan Tian. Peringkat-peringkat ini bahkan dibagi lebih jauh menjadi sepuluh kelas lagi. Semakin tinggi pangkat Roh Beladiri, semakin kuat kecepatan, kemampuan, dan potensi kultivasi. Dengan demikian, peluang menjadi ahli yang tangguh di masa depan akan lebih besar. Saat ini, di Kerajaan Sungai Luo, kota Linsui, Klan Qin mengadakan upacara kebangkitan Roh Marsial. Di atas altar hitam pekat duduk seorang murid bersila dengan wajah tampan dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Di bawah altar adalah kerumunan murid Qin Klan serta orang tua mereka. Murid ini adalah Qin Changkong, dia adalah putra dari tetua tertinggi Qin Klan. Dalam Klan Qin, dia hanya kedua dari tuan muda Klan Qin, Qin Nan. Karena alasan itu, para murid di sekitarnya, serta para penatua, memegang sedikit harapan di wajah mereka. Pada saat ini, altar hitam pekat mulai bergerak karena memancarkan benang cahaya putih. Itu seperti mimpi, seperti fantasi, seolah-olah telah bermanifestasi menjadi ular transparan besar, membuat jalan ke tubuh Qin Changkong. Orang bisa melihatnya beredar tanpa henti di dalam tubuhnya hanya dengan mata telanjang. Hu! Deru binatang agung tiba-tiba bergema dari tubuh Qin Changkong. Segera, sinar kuning menonjol dari bagian belakang tubuh Qin Changkong. Ketika sinar kuning kelima muncul, siluet harimau putih kolosal, ganas dan jahat terwujud. Seolah-olah raja binatang telah turun ke atas mereka dan mengeluarkan raungan ganas dan tangguh. Pada saat ini, semua penatua dan murid yang hadir merasakan rasa penindasan yang sangat besar. Ini, penatua yang bertanggung jawab atas upacara itu tercengang sebelum segera menenangkan diri. Dia mengenakan ekspresi bersemangat yang tak tertandingi saat dia berteriak. Lima sinar emas. Lima sinar emas. Ini adalah kelas lima martial spirit peringkat huang. Kelas lima, huang, peringkat bis martial spirit. Petik dua. Kalimat ini seperti sambaran petir yang menakutkan saat dilemparkan ke kerumunan orang, menyebabkan kulit seluruh kerumunan tua dan murid meledak. Apa? Kelas lima huang memberi peringkat martial spirit. Petik dua. Surga. Kali ini kin klan kita benar-benar menghasilkan jenius berperingkat teratas. Petik dua. Petik dua titik. Petik dua. Corak kerumunan orang sekarang dipenuhi dengan kejutan besar, mereka merasa bahwa hasil ini tak terbayangkan. Harus diketahui bahwa jika martial spirit kelas lima huang ditempatkan di kota Linsui, itu akan tetap menjadi jenius berperingkat teratas yang hanya muncul sekali setiap tiga tahun. Selain itu, pencapaian mereka yang memiliki kelas lima huang peringkat martial spirit atau lebih tinggi tidak akan terbatas dan sangat penting. Mereka awalnya berpikir bahwa kin chang kong hanya bisa membangkitkan kelas empat martial spirit kelas huang. Wajah kin chang kong mengungkapkan ekspresi senang, dia juga tidak mengantisipasi bahwa dia tiba-tiba akan membangkitkan kelas lima martial spirit kelas lima huang. Setelah melihat tatapan para tetua dan murid yang heran, kin chang kong tidak bisa tidak melahirkan kesombongan besar di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ruangan sebelum mendarat di seorang murid dengan penampilan polos. Mata kin chang kong dipenuhi dengan provokasi. Murid ini adalah tuan muda klan kin saat ini, jenius nomor satu kin klan, kin nan. Baiklah, selanjutnya, kin nan, penatua yang bertanggung jawab atas upacara dengan cepat bereaksi dan segera berteriak. Jejak harapan muncul di matanya. Sekarang jenius tingkat pertama seperti kin chang kong telah muncul, kemudian berdasarkan bakat bawaan kin nan, martial spirit yang dibangkitkannya secara alami tidak akan lebih buruk dari kin chang kong. Dalam hal itu, memiliki dua orang jenius kelas satu akan menyebabkan masa depan klan kin bukan masalah kecil. Karena itu, setelah penatua yang bertanggung jawab memanggil nama ini, para murid dan tua-tua yang saat ini terheran-heran mengalihkan pandangan mereka ke arah pemuda yang tampak serempak dengan harapan tinggi di mata mereka, sedemikian rupa sehingga bahkan melebihi harapan mereka untuk kin chang kong. Kin nan tidak hanya dia legenda dalam klan kin, tapi dia juga satu di kota Lin Sui. Kin nan adalah putra kepala klan kin. Pada usia muda, dia telah belajar membaca dan menulis pada usia enam tahun, dan pada delapan, ketenaran kaligrafinya telah mencapai kota Lin Sui. Dia kemudian meninggalkan sastra untuk seni bela diri pada usia sembilan, dipraktekkan fish art pada usia sepuluh, dan pada saat dia berusia sebelas, dia bisa berburu harimau dengan tangan kosong. Dia berlatih seni pedang pada usia dua belas, menguasai sepuluh keterampilan marsial yang berbeda pada usia tiga belas, dan disambar petir pada usia empat belas. Ini menyebabkan seluruh tubuhnya terluka. Pada usia enam belas tahun, ia mampu menciptakan skill sabar yang diklasifikasikan sebagai skill marsial kelas menengah, menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar di seluruh kota Lin Sui. Sebelumnya, seorang ahli yang budayanya telah mencapai, Kaisar Beladiri, telah mendengar tentang prestasi Kin Nan, dan menyatakan, bakat bawaan murid ini bukan masalah kecil, roh Beladiri yang terbangun pasti akan peringkat huang kelas lima atau bahkan lebih tinggi. Prestasi masa depannya pasti tidak akan normal. Petik 2. Satu kalimat dari Kaisar Beladiri memiliki efek yang hebat. Kin Nan bahkan belum membangkitkan roh martialnya tetapi sudah diberikan gelar jenius nomor satu kota Lin Sui. Kin Nan mengenakan gaun hitam pekat, dan bersama dengan kulitnya yang sedikit pucat, sepertinya dia baru saja pulih dari penyakit serius. Di bawah tatapan penuh perhatian kerumunan, kulitnya tampak sangat tenang, dia tidak memiliki kesombongan atau ketidaksabaran saat dia berjalan menuju altar. Hu, hari ini akhirnya tiba. Petik 2. Kin Nan berpikir dalam hati ketika dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengabaikan tatapan orang banyak, dia kemudian duduk bersilah sebelum menutup matanya dengan erat. Segera, seutas sinar putih melayang dari dasar mesbah, tanpa henti membosankan ketubuh Kin Nan. Pada saat yang sama, setelah para murid dan tua-tua di sekitarnya melihat Kin Nan memasuki keadaan ini, mereka mulai bergembira. Saya punya perasaan bahwa marsial spirit yang terbangun Tuan Muda Kin Nan tidak akan menjadi masalah sederhana. Ya, bakat bawaan Tuan Muda Kin Nan lebih tinggi dari Tuan Muda Kin Changkong yang telah membangkitkan roh bela diri kelas 5 Huang, oleh karena itu dipastikan bahwa roh bela diri juga akan lebih besar. Seseorang yang melampaui kelas 5 Huang peringkat marsial spirit. Sejak awal klan Kin, bahkan belum ada satu pun. Petik 2. Diam, jangan ganggu Tuan Muda Kin Nan. Jika sesuatu terjadi, apakah Anda dapat mengambil tanggung jawab? Suasananya sangat bergairah. Selain generasi muda yang dihormati, bahkan ada beberapa penatua yang memuji tanpa henti, hati mereka dipenuhi dengan harapan besar. Namun, ketika Kin Changkong menyaksikan adegan ini, mantan kebahagiaan dan kesombongannya dari membangkitkan kelas 5 marsial spirit, kelas 5 Huang langsung menghilang, kulitnya berubah sangat jelek. Huh, roh marsial kita ditentukan oleh surga, yang lainnya tidak masuk hitungan. Kin Changkong berkomentar dengan dingin, apakah kalian serius berpikir bahwa kelas 5 kelas marsial spirit tidak ada artinya? Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk membangunkannya? Mungkin saja ketika saatnya tiba, roh yang terbangun Tuan Muda Kin Nan mungkin hanya dari kelas 2 kelas Huang. Mengikuti kata-katanya, tatapan para murid dan tetua sekitarnya membawa hina saat mereka memandangnya. Namun, para murid dan tetua ini tidak membalas, setelah semua, Kin Changkong saat ini memiliki bakat bawaan dari kelas 5 roh Huang marsial, statusnya sangat penting. Kin Changkong sedang disukai oleh semua orang. Meskipun suasana hatinya sedang buruk, hatinya terasa semakin tenang. Bakat bawaan Kin Nan telah dipamerkan sejak dia masih kecil, itu bahkan menyebabkan Kaisar Bella diri terheran-heran. Oleh karena itu, marsial spirit yang terbangun tidak mungkin hanya dari peringkat Huang kelas 3 belaka. Saat dia memikirkan hal ini, Kin Changkong menatap dengan kuat ke altar. Kin Nan, Anda lebih baik membangkitkan marsial spirit yang lebih rendah dari peringkat Huang kelas 5, atau setidaknya satu yang tidak melampaui kelas 5 marsial spirit peringkat Huang. Petik 2. Kin Changkong tidak bisa membantu tetapi mengutuk Kin Nan. Pada saat ini, lampu-lampu berkibar yang dipancarkan dari altar mulai bersinar lebih terang dan lebih terang. Saat ia duduk di altar dengan kaki bersilang dan berjemur di bawah sinar putih, wajah Kin Nan sedikit memerah. Dari dalam tubuhnya yang sedikit lemah dan kurus, raungan binatang buas yang tajam dan mengerikan bergema. Seluruh kerumunan praktis berhenti bernapas pada saat yang sama ketika mereka mendengar raungan ini. Suara, boom, bergema keluar dan lampu kuning tiba-tiba naik dari dalam tubuh Kin Nan. Di bawah tatapan kerumunan yang gugup, cahaya kuning yang naik tiba-tiba berhenti, diikuti oleh pedang besar yang diliputi api yang perlahan-lahan melayang keluar dari dalam cahaya kuning. Hanya dalam sekejap, para murid dan tetua segera berubah stagnan. Satu sinar kuning, kelas satu huang berperingkat marsial spirit. Jenis marsial spirit terendah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan Kin Chang Kong yang baru saja terus-menerus mengutup Kin Nan tertegun, wajahnya dipenuhi keheranan. Kin Chang Kong tidak berharap bahwa jenius nomor satu kota Lin Sui, Kin Nan, hanya mampu membangkitkan marsial spirit kelas satu huang, jenis marsial spirit termiskin. Saat dia duduk di atas altar bersila, Kin Nan perlahan membuka matanya dan disambut dengan ekspresi menganggur dari kerumunan. Scarlet Flame Saber, kelas satu huang peringkat marsial spirit. Petik 2. Kin Nan membaca kalimat dalam hatinya sebelum benaknya tersentak dan dia menarik Scarlet Flame Sabre yang mengambang ke dalam tubuhnya. Dia tidak menunjukkan kesedihan atau keputus asaan, sebaliknya, sudut matanya berkilauan dengan kegembiraan tersembunyi. Bab Duaroh Pertempuran Surgawi. Kerumunan terdiam selama beberapa waktu. Kin Changkong adalah yang pertama bereaksi, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha. Kin Nan, siapa yang mengira bahwa Anda secara tak terduga akan membangkitkan marsial spirit kelas satu huang? Jenius pantatku, sekarang Anda benar-benar sia-sia, padahal aku sekarang jenius sejati dari klan Kin, serta jenius nomor satu kota Lin Sui. Petik 2. Huang marsial roh kelas satu peringkat, ini akan setara dengan keberadaan terendah dari semua marsial spirit. Orang juga bisa menyebutnya, limbah marsial spirit. Bahkan di dalam klan Kin, mereka yang membangkitkan roh marsial kelas satu huang sangat sedikit jumlahnya. Mayoritas telah membangunkan kelas dua marsial spirit kelas dua huang. Tawa hirup pikuk dan menusuk telinga Kin Changkong segera membangunkan kerumunan. Ekspresi para tetua dan murid terhadap Kin Nan segera berubah dari salah satu penghormatan dan harapan menjadi salah satu kekecewaan dan penghinaan yang parah. Ini tak terduga kelas satu marsial spirit kelas huang. Oh dewa, itu sampah sekali. Petik dua. Sialan aku. Sungguh buang-buang emosi saya. Apa omong kosong nomor, jenius satu, dia hanya kelas satu huang limbah marsial spirit peringkat. Ya, kakak Kin Changkong adalah jenius nomor satu sejati. Kin Nan ini, aku takut dia adalah limbah nomor satu Kin Klan. Petik dua. Petik dua titik. Petik dua. Di dunia marsial, yang kuat memiliki otoritas, dengan demikian, reaksi orang banyak tidak aneh sama sekali. Sebaliknya, mereka memendam permusuhan yang tak terlukiskan terhadap Kin Nan. Ini karena fakta bahwa sejak Kin Nan masih muda, dia telah menunjukkan bakat bawaan yang sangat tangguh. Ini menyebabkan mereka juga memiliki harapan yang sangat tinggi terhadapnya. Namun, siapa sangka ini akan menjadi hasil akhir? Bagaimana mungkin para penatua dan murid ini tidak membenci Kin Nan setelah membuang-buang perasaan semua orang? Kin Changkong sangat bersemangat dan bersemangat tinggi. Dia mengenakan ekspresi yang dominan saat dia menertawakan Kin Nan, apakah kamu melihat itu? Saya telah memberitahu Anda sekali sebelumnya, Marsial Spirit diputuskan oleh surga. Bahkan jika Anda membuat keterampilan bela diri, jadi apa? Pada akhirnya, kamu hanya buang-buang. Petik 2. Kin Nan meliriknya dengan acuh tak acuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melanjutkan untuk pergi dengan langkah besar. Jika itu seperti masa lalu, pasti akan ada murid Kin Klan serta orang tua yang mengikutinya. Namun, saat ini, tidak ada satu orang di samping Kin Nan. adegan itu tampak sangat kesepian. Saat Kin Nan berjalan pergi, para murid dan tetua sekitarnya segera bereaksi dengan mengelilingi Kin Chang Kong. Wajah mereka dipenuhi dengan niat untuk mencari bantuan. Wow, kakak Kin Chang Kong, baru-baru ini, Anda sama sekali tidak memperhatikan kami, kami benar-benar merindukanmu. Petik 2. Tuan Muda Kin Chang Kong, akan lebih masuk akal jika Anda adalah Tuan Muda Klan Kin. Kualifikasi apa yang dimiliki limbah yang harus memiliki gelar itu? Petik 2. Tuan Muda Kin Chang Kong, mulai sekarang, saya akan menjadi bawahan Anda. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, maka aku pasti tidak akan berjalan ke barat. Petik 2. Tidak lama setelah berakhirnya upacara kebangkitan Marsial Spirit, insiden itu telah menyebar ke seluruh Kin Klan dan kota Lin Sui. Tidak hanya orang-orang dari Kin Klan sangat terkejut, tetapi bahkan orang-orang di kota Lin Sui benar-benar tercengang. Mereka tidak bisa percaya bahwa jenius nomor satu kota Lin Sui, Kin Nan, telah benar-benar membangkitkan Marsial Spirit kelas 1 Huang. Namun, ini adalah dunia Marsial. Meskipun heran dan kaget, tatapan mereka dengan cepat berbalik untuk mengawasi Kin Chang Kong. Setelah semua, dia memiliki kelas 5 Marsial Spirit peringkat Huang. Di dalam kota Lin Sui, dia adalah eksistensi kelas atas. Setelah Kin Nan meninggalkan panggung, dia langsung kembali ke halamannya. Ekspresinya tenang dari awal sampai sekarang, bahkan tidak sedikitpun kemarahan muncul di wajahnya. Begitulah cara kerjanya di dunia ini. Hanya ketika Anda memiliki kekuatan orang akan menghormati Anda. Meskipun dia mengerti logika ini, reaksi para murid dan tetua klan Kin masih menyebabkan Kin Nan merasa sedikit kecewa. Apapun itu, tidak perlu repot dengan mereka. Saya akan mulai dengan menggunakan roh bela diri ini dan mengalami rasa kultivasi. Petik 2 Kin Nan dengan cepat memulihkan ketenangannya saat dia duduk bersila di halaman besar. The Scarlet Flame Saber muncul dari punggungnya, itu naik perlahan saat memancarkan jejak panas. Scarlet Flame Saber melayang saat mengeluarkan kekuatan tarikan yang mendalam, menarik kispiritual dari surga dan bumi. Saat kispiritual memasuki tubuh Kin Nan, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut. Kulitnya yang agak pucat mulai memeras olah-olah dia mabuk karena minum anggur. Kultivasi secara keseluruhan dimulai di ranah pengerasan tubuh dan dipecah menjadi 10 lapisan yang berbeda. Apa yang disebut, tempering tubuh, sama seperti namanya. Itu ketika Anda menyerapki spiritual ke dalam tubuh Anda dan marah. Akibatnya, setelah Kin Nan menyerapki spiritual ke dalam tubuhnya, dia sudah mulai membersihkan sum-sum dan meridian serta memperkuat tubuh fisik. Seiring waktu perlahan berlalu, Kin Nan akhirnya membuka matanya setelah 3 jam atau lebih telah berlalu. Di dahinya ada deretan keringat halus. Tingkat roh martial memang sangat penting, Kin Nan berpikir untuk dirinya sendiri. Dia mengepalkan Scarlet Flame Saber di tangannya saat dia dengan cermat memeriksa pedang itu. Ujung-ujung mulutnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kepahitan. Setelah mengalami kultivasi, dia akhirnya mengerti mengapa nilai martial spirit sangat penting. Sebagai contoh, dia telah berkultivasi selama 6 jam tetapi dia tidak memperoleh apa-apa darinya. Namun, jika Kin Chang Kong berkultivasi selama 6 jam, saya khawatir dia sudah bisa menembus lapisan pertama tempering tubuh. Selain itu, semakin tinggi tingkat martial spirit Anda, semakin besar jumlah bantuan yang dapat diberikan selama pertarungan. Namun, syukurlah aku membangunkan martial spirit kelas 1 Huang. Jika itu kelas lain, maka aku takut aku akan sangat muram. Petik 2. Sudut mulut Kin Nan meringkuk menjadi senyum acuh tak acuh. Dengan pikiran, dia masuk dan membenamkan dirinya dalam dantiannya. Dalam Kin Nan dantian adalah petir merah mengambang di sekitar ukuran buku jari, melayang ke atas dan ke bawah. Petir itu juga memancarkan aura kuno yang misterius dan mengerikan. Ini adalah rahasia terbesar Kin Nan, bahkan ayahnya tidak tahu tentang ini. Selama sesi pelatihannya ketika dia berusia 14 tahun, dia mengalami perubahan cuaca yang tiba-tiba yang menyebabkan curah hujan. Saat ia bergegas mencari tempat untuk berlindung dari hujan, Kin Nan sialnya disambar petir merah tua. Soal dia disambar petir surgawi sebenarnya telah diketahui oleh setiap warga kota Linsui. Namun, fakta bahwa mereka tidak tahu adalah bahwa setelah insiden di mana Kin Nan telah disambar petir, ingatan baru telah muncul dalam pikirannya, sementara petir merah tua muncul di dalam tubuhnya. Menurut fragment memori yang hancur, petir merah tua ini adalah roh marsial tanpa pemilik yang dikenal sebagai roh pertempuran surgawi. Petik 2. Jika seseorang ingin mendapatkan roh pertempuran surgawi ini, maka mereka harus menghormati roh bela diri mereka sendiri untuk mendapatkannya. Petik 2. Selain itu, semakin tinggi tingkat roh bela diri Anda, maka semakin rendah peluang untuk membangkitkan roh pertempuran surgawi. Namun, jika roh bela diri Anda berada di peringkat huang kelas 1, maka Anda pasti bisa membangkitkan roh pertempuran surgawi. Senyum di sudut mulut Kin Nan membentang lebih luas dan lebih luas, ini adalah alasan mengapa dia tidak tertekan karena membangunkan marsial spirit kelas 1 huang. Bagaimanapun, asal-usul roh pertempuran surgawi itu misterius. Jika dia membangunkan marsial spirit kelas 5 dan menggunakannya sebagai persembahan, maka dia tidak akan bisa menjamin peluang keberhasilannya. Seseorang harus cukup optimis untuk menggunakan marsial spirit kelas 5 huang sebagai penghargaan. Namun, karena marsial spirit Kin Nan saat ini menjadi huang marsial spirit kelas 1 dan juga statusnya sebagai pemborosan, praktis tidak ada perbedaan. Jika dia menghargai dalam kondisi saat ini, meskipun dia tidak bisa menjamin peluang keberhasilan, dia juga tidak akan berada di bawah tekanan apapun. Senyum di wajah Kin Nan menghilang dengan cepat saat dia memegang Scarlet Flame Sabre di tangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekarang, saya akan menggunakan pedang ini sebagai penghormatan. Petik 2 Wajah Kin Nan segera berubah suram saat ia mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Mantra ini disebut teknik pengorbanan roh. Teknik ini muncul dalam benaknya ketika dia disambar petir. Teknik pengorbanan roh, seperti namanya, adalah teknik yang memungkinkan seseorang untuk mengorbankan roh bela diri mereka sendiri. Teknik ini sangat aneh, tidak memerlukan pengeluaran kispiritual atau biaya lainnya. Itu sangat misterius. Setelah aktifasi teknik pengorbanan roh, beberapa lampu hitam muncul dari tangan Kin Nan. Setelah ini, lampu hitam menjadi kental, seperti cairan, terus-menerus mengekstrusi. Wajah Kin Nan menjadi husuk saat dia segera mengangkat telapak tangannya ke arah Scarlet Flame Sabre di depannya dan dengan kuat menggenggamnya. Adegan yang menakjubkan bisa dilihat, seluruh Scarlet Flame Sabre mulai berdengum dan bergetar. Itu seperti kekuatan destruktif yang tidak berbentuk meledak di dalam tubuh Scarlet Flame Sabre menyebabkannya meledak secara instan. Setelah Scarlet Flame Sabre meledak, itu memenuhi langit dengan titik-titik berwarna merah. Seolah-olah itu telah berkembang menjadi gumpalan api kecil. Kulit Kin Nan segera memucat. Selama instan Scarlet Flame Sabre meledak, dia merasa seolah jiwanya ditarik keluar, menyebabkannya hampir mati lemas. Setelah semua, meskipun roh Marsial diberikan kepadanya oleh surga, itu juga bagian dari dirinya. Ketika Marsial spiritnya hancur, itu setara dengan hancurnya tubuh Kin Nan. Kin Nan menggertakkan giginya dan menanggung tekanan yang berasal dari otaknya. Dia mengulurkan telapak tangan ke langit dan menggenggam tangannya, kekuatan tarik misterius segera meletus dari cairan hitam di telapak tangannya. Titik-titik berwarna merah yang tersebar di udara segera diserap ke dalam tubuh Kin Nan saat menuangkannya ke dantiannya. Crimson Thunderbolt dalam dantiannya menyerap keseluruhan titik-titik merah. Dalam sekejap ini, seolah-olah waktunya telah membeku, diikuti dengan ledakan mendadak dari Crimson Thunderbolt. Roh pertempuran surgawi mengobarkan perang melawan langit dan berperang melawan bumi. Apakah mereka dewa atau Buddha? Tidak ada yang dia lawan dan tidak ada yang tidak dimenangkannya. Petik 2 Suara kuno yang mengesankan terasa seperti tak terhitung petir secara bersamaan melonjak dalam pikiran Kin Nan. Ah! Petik 2 Kin Nan melebarkan mata merahnya, dia tidak bisa mengucapkan satu suara kesakitan. Segera setelah itu, dia gemetar pingsan karena goncangan hebat. Bab 3 Provokasi di Pintu Dini hari berikutnya, Kin Nan perlahan sadar. Namun, ketika dia mencoba duduk, dia tidak bisa menahan nafas. Saat ini, otaknya masih sakit, rasanya seolah ada gerakan nakal yang akan menyebabkan kepalanya hancur. Suara kuno itu menakutkan. Petik 2 Kulit Kin Nan memucat. Suara kuno yang dia dengar kemarin terasa seolah-olah telah memasuki jiwanya. Ketika dia mengingatnya, dia merasakan ketakutan yang berulang. Prioritas saya saat ini adalah untuk memeriksa roh pertempuran surgawi. Kin Nan dengan cepat berjalan ke halaman besar sebelum dia duduk bersilah. Wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan, meskipun asal-usul roh pertempuran surgawi itu misterius, Kin Nan tidak yakin apa kelas marsial sol itu. Kin Nan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Keadaan mentalnya memasuki tubuhnya saat ia mulai menyalurkan jiwa martialnya. Di depan Kin Nan, sinar kemasan terpancar satu demi satu. Ketika mencapai enam sinar emas, akhirnya berhenti. Sebuah avatar mirip manusia yang tidak jelas dan transparan muncul dari dalam sinar kemasan. Ketika siluet itu melayang di udara, seolah-olah seorang raja tertinggi telah turun, itu memancarkan kekuatan yang kuat yang dapat menyebabkan jantung orang berdebar. Kulit Kin Nan menjadi kosong ketika dia menatap tempat kejadian, ini adalah roh pertempuran surgawi. Segera setelah itu, wajah Kin Nan mengungkapkan ekspresi bahagia. Roh pertempuran surgawi jelas tidak mengecewakannya, itu telah mencapai tingkat peringkat kelas enam huang. Meskipun itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harapan awal Kin Nan, aura tak terbatas, kuno dan mendalam yang dipancarkan dari roh pertempuran surgawi memberi orang firasat bahwa itu jauh lebih unggul daripada yang tampak. Hu, saya tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki roh pertempuran surgawi, tetapi mari kita mulai dengan kultivasi. Kin Nan menekan sukacita dan dengan cepat menenangkan hatinya sebelum menyalurkan roh pertempuran surgawi. Dalam sekejap, adegan mengejutkan muncul. Avatar The Divine Battle Spirit, memancarkan aura menakutkan namun misterius saat tiba-tiba duduk bersilah. Ki spiritual surgawi dan bumi mulai membanjiri Kin Nan dan tiba-tiba mengembun kabut putih yang tidak jelas di sekitar tubuhnya. Ini. Kin Nan terkejut, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kelas huang Scarlet Flame Saber kelas 1. Kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Amarsial Spirit kelas enam huang peringkat memang bukan masalah kecil. Kin Nan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Dia menyalurkan roh pertempuran surgawi kondisi halus tanpa henti menyerap ki spiritual dari langit dan bumi. Ki spiritual surga dan bumi memasuki tubuh Kin Nan terus-menerus beredar di dalam tubuhnya sambil mengeluarkan suara menabrak mirip dengan suara air yang mengalir. Waktu perlahan berlalu. Setelah enam jam berlalu, Kin Nan membuka matanya saat tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang mirip dengan suara yang dibuat saat menggoreng kacang. T.L. Not Suara mendesis. Dalam enam jam ini, kultivasinya secara tak terduga menembus lapisan pertama dari tubuh tempering tubuh. Dengan roh pertempuran surgawi, impian saya untuk menjadi pakar tidak lagi hanya kata-kata. Kin Nan mengepalkan tangannya, matanya yang berkedip penuh dengan resolusi. Benua Chang Lan tidak terbatas, tidak hanya ada kota Linsui, tetapi ada juga kerajaan Sungai Luo. Mereka semua hanya jatuh di lautan luas. Kin Nan menjadi jenius nomor satu di kota Linsui ketika dia masih muda, jadi tentu saja, dia memiliki aspirasi yang tinggi. Dia ingin mencapai tahap di mana dia bisa membawa pedang di punggungnya dan memegang sebotol anggur di tangannya saat dia bebas berkeliaran di benua. Cepat menyelesaikan rasa terima kasih dan keluhan, sementara menjadi alami dan tidak dibatasi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari ujung pintu, Tuan Muda, persediaan bulan ini telah tiba. Petik 2. Mengikuti kata-kata ini, seorang pelayan masuk dengan nampan di tangannya. Di atas nampan adalah botol giyok yang dipancarkan kis spiritual tebal. Kin Nan sedikit terkejut sebelum dia segera ingat bahwa hari ini adalah hari ketika klan Kin mendistribusikan sumber daya untuk budidaya. Sebagai salah satu dari dua keluarga besar di kota Linsui, wajar saja bagi klan Kin untuk mementingkan seni bela diri. Oleh karena itu, setiap bulan pada hari ini, klan Kin akan mendistribusikan sumber daya untuk kultivasi kepada para murid klan. Setelah Kin Nan menerima botol dan meminta pelayan pergi, dia membukanya dan sekali lagi, sedikit terkejut. Di dalam botol giyok diletakkan 10 pil hijau tua yang berkilau dan tembus cahaya. Kis spiritual tebal meresap di sekitar pil. Kin Nan secara alami mengenali pil obat ini, mereka adalah pil pengaman tubuh. Pil ini secara khusus digunakan untuk meredam tubuh selama kultivasi. Namun, bodi tempering pil sangat berharga. Seorang murid biasa dari klan Kin hanya bisa menerima satu pil untuk meredam tubuh mereka selama kultivasi. Namun, Kin Nan memiliki sebanyak 10 pil. Ayah, Kin Nan merasa sedikit emosional. Fakta bahwa dia telah membangunkan Marsial Spirit kelas 1 huang kemungkinan besar telah menyebar ke seluruh kota Lin Sui. Dari jenius hingga limbah yang terkenal. Biasanya, tetua Kin Clan pasti tidak akan menyianyikan pil seperti Kin Nan ini. Dengan demikian, satu-satunya penjelasan untuk pil ini adalah bahwa Ayah Kin Nan telah mengirimnya. Ayah Kin Nan, Kin Tian adalah Patriarch of the Kin Clan. Tentu, tidak ada yang berani menghentikannya jika dia ingin memberi Kin Nan 10 tempering pills. Selain itu, Kin Tian tahu bahwa Kin Nan telah menjadi limbah, dia masih mengirim 10 pil pengaman tubuh. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa dalam hati Kin Tian, Kin Nan masih putranya yang paling dicintai. Ayah, putramu, Kin Nan, pasti tidak akan mengecewakanmu. Sekarang, saya akan menggunakan pil yang telah Anda berikan kepada saya untuk menerobos lapisan kedua dari tubuh tempering Ran dalam sekali jalan. Petik 2. Kin Nan mengambil pil bodi tempering dan menelannya. Dia kemudian segera duduk bersilah untuk mulai memperbaiki pil. Namun, pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Setelah tubuh tempering pil mengalir ke tubuhnya, itu tidak dicerna. Sebaliknya, ketertarikan misterius datang dari dalam tubuh Kin Nan, yang mengakibatkan ki dari pil penempuh tubuh sepenuhnya diserap. Ekspresi Kin Nan menjadi kosong, apa? Apa ini? Dia segera mengambil dua pil bodi tempering lagi dan segera menelannya. Namun, peristiwa yang sama terjadi, ki spiritual sekali lagi sepenuhnya diserap oleh ketertarikan inkorporeal. Ini, apakah ini roh pertempuran surgawi? Kin Nan merenungkan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tiba di jawaban. Setelah ini, ia segera melepaskan roh pertempuran surgawi. Setelah melepaskan roh pertempuran surgawi, Kin Nan mengambil tiga pil setempering tubuh lagi dan menelannya. Seperti yang diharapkan, roh pertempuran surgawi memancarkan daya tarik misterius, sepenuhnya menyerapki dari pil tempering tubuh. Roh pertempuran surgawi benar-benar dapat menyerapki spiritual pil. Kin Nan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Marsial Spirit bisa benar-benar menyerap eliksir. Lupakan saja, aku akan membiarkan dia menyerap eliksir dan mengamati apa yang akan terjadi sesudahnya. Kin Nan mengepalkan giginya, bagaimanapun, kecepatan kultivasi Divine Battle Spirit tidak kurang, sehingga dia tidak membutuhkan eliksa. Dia kemudian mengambil pil bodi tempering yang tersisa sebelum menelannya. Setelah menelan sisa pil, dia mulai gemetar. Dari avatar pertempuran surgawi roh datang tiba-tiba mekar sinar kuning ketujuh. Tekanan yang dipancarkan roh pertempuran surgawi menjadi semakin menakutkan. Ini adalah petik dua. Kulit Kin Nan mengungkapkan ekspresi tertegun. Tujuh sinar kuning, ini mewakili pangkat huang kelas tujuh. Tingkat roh pertempuran surgawi ini sebenarnya telah meningkat satu tingkat penuh. Ini berarti, bahwa roh pertempuran surgawi dapat melahap eliksir untuk naik kelas. Perasaan Kin Nan saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hanya tercengang. Kekuatan roh pertempuran surgawi telah melampaui imajinasinya. Marsial spirit diberikan oleh surga, setelah Anda membangunkan marsial spirit Anda, itu akan menemani Anda selama sisa hidup Anda. Kin Nan belum pernah mendengar kasus seperti ini sebelumnya. Dalam hal ini, jika ada cukup eliksir, maka bukankah roh pertempuran surgawi dapat mencapai peringkat suan. Di peringkat, atau bahkan peringkat Tian dari legenda. Tian peringkat marsial spirit, seberapa menakutkan itu. Kin Nan tidak bisa membayangkannya. Huh, tenang? Aku harus tetap tenang. Kin Nan menghirup serangkaian napas dalam-dalam dan menekan emosi yang mengamuk di dalam hatinya, memaksa dirinya untuk tenang. Ekspresinya menyembunyikan kegembiraannya seperti sebelumnya. Pada awalnya ketika dia membangunkan roh pertempuran surgawi, meskipun itu adalah kelas enam marsial spirit peringkat huang, Kin Nan masih berpikir itu jauh dari apa sebenarnya. Dia percaya itu jauh lebih kuat dari sekadar pangkat huang kelas enam. Saat ini, roh pertempuran surgawi sebenarnya telah meningkatkan nilai. Hanya berdasarkan fakta ini, mungkin itu bahkan lebih kuat dari suan rang atau bahkan marsial spirit di rang yang legendaris. Potensinya tidak terbatas dan pasti bukan masalah kecil. Namun, seperti Kin Nan mulai merasa bersemangat, suara, peng, bergema dari gerbang halaman Kin Nan, menyebabkannya hancur menjadi banyak fragment. Suara yang sangat agresif terdengar, Kin Nan, cepat keluar dari sini atau jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan kita sebelumnya. Kerumunan orang yang mengenakan jubah cantik menyerbu masuk, wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan. Melayang di belakang kerumunan adalah pedang cian lima ci panjang, itu memancarkan tiga sinar kuning yang mengeluarkan perasaan dingin dan tajam. Saat dia menatap kerumunan, kulit Kin Nan langsung berubah dingin. Kin Xiao, apa yang kamu inginkan? Bab 4 Pavilion Kahlian Bela Diri Kin Xiao tidak hanya mengenal Kin Nan tetapi juga sangat akrab dengannya. Di masa lalu, Kin Nan adalah jenius nomor satu Kin Clan, karenanya Kin Xiao digunakan untuk menghormati Kin Nan dengan hormat. Pada saat itu, kesan Kin Nan tentang Kin Xiao tidak buruk sama sekali, dia bahkan menganggapnya sebagai saudara. Namun, Kin Nan tidak pernah berpikir akan ada hari di mana Kin Xiao benar-benar akan menghancurkan pintunya dan meludahkan ancaman. Saat ini, Kin Nan sudah tahu sebabnya. Statusnya sebagai pemborosan menyebabkan hubungan antara dia dan Kin Xiao menjadi bermusuhan. Kin Xiao mengangkat kepalanya dengan sangat arogan, tujuan saya untuk kunjungan hari ini sederhana. Serahkan pil tempering tubuh Anda. Jangan mencoba membohongi saya, saya sudah tahu bahwa Anda menerima 10 pil bodi tempering. Petik 2. Mengikuti kata-katanya, dia berhenti sebelum mengungkapkan sedikit penghinaan. Kin Nan, jangan salahkan saudara ini karena tanpa ampun, kamu saat ini sia-sia. Pil tubuh tempering sama sekali tidak berguna pada Anda, Anda mungkin juga memberikannya kepada saya. Petik 2. Kemarahan mengisi Kin Nan saat dia tertawa, dan jika aku tidak memberikannya padamu. Ketika Kin Xiao mendengar jawaban ini, ekspresinya yang arogan berubah menjadi dingin. Kin Nan, jika Anda tidak menyerahkannya hari ini, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Meskipun saya belum mulai berkultivasi, martial spirit saya masih berperingkat huang kelas 3. Petik 2. Pedang panjang yang melayang di belakangnya tiba-tiba terbang keluar, aura pedang itu berkedip dengan dingin yang mengesankan. Kin Xiao, sepertinya kamu berencana memutuskan hubungan kita. Kulit Kin Nan tenang. Meskipun pedang panjang terbang, dia bahkan tidak sedikit takut. Pil tempering tubuh telah digunakan oleh saya, Anda dapat pergi sekarang, kata Kin Nan dengan acuh-ta'acuh. Mengikuti kata-katanya, Kin Nan menghela nafas sembunyi-sembunyi saat dia menutup matanya. Kin Nan secara alami merasa marah saat melihat cara kesombongan Kin Xiao. Jika ini terjadi di masa lalu, maka Kin Nan sudah akan bergerak. Bagaimanapun, Kin Nan berpikir tentang hubungannya dengan Kin Xiao dan akhirnya memutuskan untuk tidak menyerang. Kulit Kin Xiao berubah ketika aura pembunuh melonjak dari tubuhnya. Kin Nan, aku memberimu wajah tetapi Anda tidak menerimanya. Hari ini, aku akan memberitahumu perbedaan antara Marsial Spirit kelas 3 Huang dan Spirit Marsial kelas 1 Huang. Petik 2. Saat dia berbicara, pedang panjang di belakang Kin Xiao memancarkan suara berdengung. Itu berkilau dengan cahaya dingin saat dengan keras memotong ke arah Kin Nan. Awalnya, Kin Xiao tidak ingin bergerak. Ini bukan karena hubungan mereka sebelumnya, tapi itu karena fakta bahwa Kin Nan adalah tuan muda klan Kin. Latar belakangnya menyebabkan Kin Xiao merasa cukup khawatir. Namun, Kin Xiao tidak pernah membayangkan itu. Meskipun Kin Nan telah menjadi sampah, dia tiba-tiba berani membuatnya bermasalah untuknya. Kin Nan terlalu ceroboh. Kin Nan, ini adalah kesalahanmu sendiri. Wajah Kin Xiao mengungkapkan senyum sinis. Dia bisa membayangkan penampilan mantan jenius penyendiri dan penyendiri nomor 1, Kin Nan, menderita dan mengerang saat dia memohon padanya untuk mengampuni hidupnya. Kau mencari mati. Kin Nan tidak tahan lagi, kemarahan di dalam hatinya meletus saat dia meraung. Raungannya mirip dengan guntur. Dia melangkah dengan cara yang mengesankan dengan kepalannya yang seperti palu yang terkepal dan dengan kejam menjatuhkan pedangnya yang panjang saat kekuatan dari lapisan pertama tubuh tempering tubuh meletus. Keterampilan bela diri kelas rendah, Tin Ju jatuh. Dalam sekejap ini, senyum sinis di wajah Kin Xiao segera tiba-tiba membeku. Dia tercengang. Budidaya Kin Nan sebenarnya telah mencapai lapisan pertama dari dunia tempering tubuh. Sebuah ledakan yang menusuk telinga terdengar saat dia berpikir. Pedang panjang tidak mampu menahan Tin Ju Kin Nan dan dikirim terbang. Pedang panjang itu bergetar dengan suara mendengung saat aura pedang itu berubah menjadi sangat suram. Ak! Ceritan sengsara segera bergema dari Kin Xiao. Roh bela dirinya telah menerima dampak yang parah, maka itu wajar saja bahwa tubuh Kin Xiao juga mengalami cedera. Wajah Kin Nan dingin dan terpisah ketika dia menatap tempat kejadian, katakan padaku, siapa sampahnya? Kamu! Kamu! Anda! Kin Xiao mencengkeram dadanya, kulitnya sangat pucat. Dia menatap mata Kin Nan sekali lagi, tapi tidak ada lagi kesombongan, sebaliknya, ada ketakutan dan keheranan. Bagaimana Anda bisa menembus kelapisan pertama dari tubuh tempering? Anda hanya memiliki limba peringkat pertama kelas Huang sedangkan saya memiliki kelas 3 kelas Marsial Spirit. Aku bahkan belum menerobos. Namun, bagaimana kabarmu? Petik 2. Kin Xiao tidak bisa menerima kebenaran yang diletakkan di depan matanya. Dia telah membangkitkan roh bela diri kelas 3 Huang dan telah berkultivasi pahit selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan telah menggunakan pil bodi tempering, namun dia masih belum menerobos. Bagaimana Kin Nan bisa menembus? Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, bodi tempering pil setelah digunakan olehku. Tatapan Kin Nan menyapu melewati Kin Xiao dengan acuh-ta'acuh, tersesat. Dua kata ini seperti pengampunan. Kin Xiao dengan panik mencoba meninggalkan halaman tanpa peduli tentang rasa sakit di tubuhnya, dia tidak berani melihat ke belakang. Dia awalnya berpikir dia akhirnya bisa menggertak Kin Nan dengan mengandalkan kelas 3 kelasnya Marsial Spirit, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kin Nan sudah menembus. Kin Xiao tidak berani membayangkan apa lagi yang akan dilakukan Kin Nan padanya jika dia tetap tinggal. Halaman besar akhirnya menjadi damai dan tenang setelah Kin Xiao pergi. Kin Nan berdiri di posisi aslinya untuk sementara sebelum dia menghela nafas. Segera setelah itu, dia dengan cepat kembali ke keadaannya yang benar-benar tenang. Sejauh menyangkut Kin Nan, jika seseorang menunjukkan rasa hormat kepadanya, maka ia juga akan menunjukkan rasa hormat kepada orang ini. Terhadap orang-orang seperti Kin Xiao, seseorang yang menggigit tangan orang-orang yang memberinya makan, seseorang yang mengandalkan kekuatan mereka untuk menggertak orang lain, Kin Nan hanya bisa merasa menyesal. Dia tidak lagi menganggapnya sebagai saudara. Jika dia bertemu Kin Xiao lagi di masa depan dan dia belum bertobat, maka Kin Nan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sepertinya aku tidak akan bisa berkultifasi lagi untuk hari ini. Kin Nan melirik pintu yang hancur dari halaman dan memaksakan senyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin orang lain melihatnya melepaskan roh pertempuran surgawi. Kin Nan tidak ingin mengungkapkan rahasia roh pertempuran surgawi pada saat ini. Karena saya tidak bisa berkultifasi lagi, maka saya mungkin juga pergi ke pavilion keterampilan bela diri. Kali ini, aku bisa memasuki lantai 2. Petik 2. Mata Kin Nan berkilauan karena kegembiraan. Sejak dia muda, dia selalu memiliki minat khusus pada keterampilan marsial. Ini adalah alasan utama mengapa dia menguasai 10 keterampilan marsial yang berbeda pada usia 13 dan menciptakan teknik pedang pada usia 16. Tumbukan tangan yang dia gunakan hari ini adalah salah satu keterampilan marsial yang dia pelajari ketika dia berusia 13 tahun. Di masa lalu, Kin Nan belum membangkitkan roh marsialnya yang mengapa dia hanya bisa memasuki lantai pertama pavilion keterampilan marsial dan hanya bisa belajar keterampilan marsial kelas rendah, dia hanya tidak dapat menumbuhkan keterampilan bela diri yang lebih tinggi. Sekarang setelah dia membangkitkan roh bela diri dan budidayanya telah mencapai lapisan pertama dari dunia tempering tubuh, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 2. Saat Kin Nan merenungkan, dia tidak bisa lagi tinggal diam dan dengan cepat berjalan menuju marsial skill pavilion. Pavilion keterampilan marsial diklasifikasikan sebagai area terlarang dalam klan Kin. Tidak hanya Anda tidak diizinkan untuk menyebabkan masalah dalam pavilion, Anda juga tidak diizinkan untuk menggunakan seni bela diri ketika di dalam. Jika seseorang melanggar aturan, maka mereka akan selamanya kehilangan kualifikasi untuk memasuki pavilion. Pavilion keterampilan marsial Kin Clan memiliki 4 lantai. Lantai pertama menyimpan keterampilan marsial kelas rendah. Lantai kedua menyimpan keterampilan marsial kelas menengah sedangkan lantai tiga menyimpan keterampilan marsial kelas tinggi. Dikatakan bahwa lantai empat disimpan keterampilan marsial kelas tertinggi, itu adalah harta karun klan Kin. Bahkan Kin Changkong, yang jenius nomor satu dari klan, tidak memenuhi syarat untuk masuk. Namun, apakah rumor ini benar atau tidak, tetap tidak diketahui. Ketika Kin Nan tiba di pavilion keterampilan marsial, tidak ada bayangan tunggal untuk dilihat di daerah sekitarnya. Tempat yang semula penuh dengan kebisingan dan kegembiraan berubah menjadi sangat sunyi. Namun, ini baik dalam harapan Kin Nan. Setelah semua, lantai kedua pavilion keterampilan marsial hanya tersedia bagi mereka yang telah mencapai lapisan pertama dari tubuh tempering rilem. Hanya periode waktu singkat telah berlalu sejak para murid klan Kin telah membangkitkan roh marsial mereka. Mereka yang menerobos ke lapisan pertama dari dunia tempering tubuh dalam beberapa hari ini sangat sedikit jumlahnya. Saat Kin Nan mendekat, pria tua dengan rambut abu-abu yang duduk di dalam marsial skill pavilion terkejut sebelum bertanya, Kin Nan, mengapa kamu datang? Kin Nan secara alami tahu tentang pria tua berambut abu-abu ini. Mereka bahkan memiliki hubungan yang baik. Dia segera menangkupkan tangannya dan menjawab, Penatua Ying, tujuan dari kunjungan anak kecil ini hari ini adalah untuk memasuki lantai kedua pavilion keterampilan marsial. Petik 2 Lantai kedua pavilion keterampilan marsial. Penatua Ying terkejut sebelum dingin secara bertahap memenuhi wajahnya, Kin Nan, hanya karena kita memiliki hubungan yang baik bukan berarti aku akan membiarkanmu memasuki lantai dua. Jika Anda ingin memasuki lantai dua, maka kultivasi Anda harus mencapai lapisan pertama dari badan tempering tubuh. Setelah dia berbicara, Penatua Ying berpikir tentang masalah Kin Nan menjadi sia-sia dari seorang jenius dan segera berbicara dengan sungguh-sungguh dengan niat baik. Kin Nan, meskipun Anda baru saja membangkitkan marsial spirit kelas 1, Anda seharusnya tidak putus asa. Selama Anda berusaha. Saat Kin Nan mendengar ini, dia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Dia segera berjalan menuju Penatua Ying, telapak tangannya meraih ke atas meja dan lekuk dalam bentuk lima jari muncul di permukaan. Kamu, Penatua Ying terkejut sekali lagi, dia bertanya dengan heran, kultivasi Anda telah menembus ke lapisan pertama dari dunia tempering tubuh. Kin Nan tidak menanggapi Penatua Ying, sebaliknya, dia hanya mengungkapkan senyum sebelum berbalik dan memasuki pavilion keterampilan bela diri. Yang tertinggal adalah Penatua Ying yang dipenuhi dengan keheranan untuk waktu yang lama. Saat Kin Nan melewati lantai pertama pavilion keterampilan marsial dan memasuki lantai dua, matanya bersinar sedikit. Berdiri di lantai dua pavilion keterampilan marsial adalah delapan pilar mahoni besar yang menopang lantai. Ada juga beberapa meja giyok putih, dan di atas meja-meja ini diletakkan beberapa buku kuno. Kin Nan segera berjalan dan tepat ketika dia akan mengambil sebuah buku, suara tiba-tiba yang penuh kejutan terdengar, Kin Nan. Kin Nan tanpa sadar menoleh dan melihat seorang pemuda mengenakan gaun panjang putih bertatahkan emas yang berdiri tidak terlalu jauh. Wajahnya penuh keheranan saat dia menatap Kin Nan. Melihat pemuda ini, Kin Nan sedikit terkejut, diikuti oleh suara acuh-ta'acuh yang mengatakan, saya tidak berpikir bahwa Anda juga akan berada di sini. Petik 2. Kin Nan juga sangat akrab dengan pemuda di depannya. Namanya adalah Kin Yu, dan dia adalah kakak laki-laki Kin Xiao. Dia juga telah membangunkan Marsial Spirit kelas 4 kelas Huang, karenanya dia diklasifikasikan sebagai eksistensi kelas jenius dalam klan Kin. Namun, fakta yang menyebabkan Kin Nan menjadi terdiam adalah fakta bahwa dia tidak membayangkan bahwa setelah dia memukul adik laki-laki itu, dia akan bertemu dengan kakak laki-laki itu. Ketika Kin Yu memperhatikan Kin Nan, wajahnya mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia berkata, siapa yang akan mengira bahwa Huang Marsial Spirit kelas 1 yang tidak penting, jenis sampah ini, tiba-tiba dapat mencapai lapisan pertama alam tempering tubuh. Sepertinya efek dari 10 pil temp tubuh yang diberikan kepada Anda oleh Patriark tidak buruk sama sekali. Petik 2. Saat ia menyebutkan 10 pil tubuh tempering, hati Kin Yu berubah masam. Meskipun dia telah membangunkan Marsial Spirit kelas 4 kelas Huang, dia hanya menerima 3 pil tempering tubuh sebulan, itu bahkan tidak setengah dari apa yang diterima Kin Nan. Akibatnya, Kin Yu tidak bisa membantu tetapi mengejek Kin Nan ketika dia melihatnya. Kin Nan menatapnya dengan acu-ta'acu sebelum menjawab, efeknya memang tidak buruk sama sekali. Belum lama ini, saya mengalahkan saudara lelaki Anda menggunakan kekuatan bodi tempering rilem lapisan pertama. Petik 2. Saat Kin Nan berbicara, kulit Kin Yu berubah kaku. Bab 5. Bab 5 Thunder Crash Sabre Art. Awalnya, Kin Nan tidak menyimpan dendam terhadap Kin Yu, namun, dia tidak membayangkan bahwa Kin Yu akan mengejek dan mengejeknya. Jadi, dia secara alami tidak peduli dengan perasaan pihak lain. Kamu menyerang adikku, tanya Kin Yu dengan tatapan tak menyenangkan. Itu benar, jawab Kin Nan acuh tak acuh, tidak hanya adikmu mengabaikan hubungan kita sebelumnya, dia juga menghancurkan gerbang istanaku dan mempermalukanku. Dia menyerang saya dan mencoba mengambil eliksir saya. Oleh karena itu, saya memberinya pukulan ringan. Petik 2. Beri dia pemukulan ringan. Kin Yu marah? Kin Nan, jadi bagaimana jika adikku mencuri eliksir Anda? Jika tidak ada gunanya seperti Anda menggunakan eliksir ini, itu hanya akan membuang-buang sumber daya kami. Ekspresi Kin Nan berubah dingin, dia tidak pernah berpikir bahwa Kin Yu akan berbicara tanpa malu-malu. Karena fakta bahwa pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda hormat, Kin Nan juga menjadi semakin tidak sopan, harus diakui, Anda dan kakak Anda memiliki moralitas dan perilaku yang sama, Anda berdua tidak tahu malu dan tidak bermoral. Kamu membuatku sakit. Petik 2 Apa katamu? Kin Yu meletus, dia tidak pernah berpikir bahwa limba ini akan berani begitu sombong. Kin Yu segera berteriak, kamu sedang mencari mati. Saat kata-kata meninggalkan mulutnya, Kin Yu mengambil langkah besar dan Ki dari rilem tubuh tempering lapisan pertama meletus. Dia menyalurkan Marsial Spirit dan sinar kuning mulai berkedip dari punggungnya saat dia menyerang ke arah Kin Nan dengan kekuatan ledakan. Pada saat ini, suara keras penatua ying bergema di seluruh lantai 2, pavilion Marsial Skill melarang pertempuran. Kin Yu, jika kamu melanggar peraturan hari ini, maka kamu akan selamanya dilarang menginjak Marsial Skill pavilion bahkan setengah langkah. Kata-kata penatua ying menyebabkan Kin Yu merasa seolah-olah air dingin telah dicurahkan ke kepalanya. Penatua ying, saya minta maaf. Murid ini pasti tidak akan melanggar aturan Marsial Skill pavilion, kata Kin Yu keras saat dia menekan amarahnya. Dia tahu penatua ying tidak bercanda. Bahkan jika dia adalah jenius nomor satu dari klan Kin tetapi telah melanggar aturan, dia masih akan menderita bentuk hukuman. Akan sia-sia jika dia selamanya dilarang masuk ke Marsial Skill pavilion. Mengikuti permintaan maafnya, Kin Yu berbalik dan menatap tajam ke Kin Nan sebelum berkata, kamu beruntung hari ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi atau aku akan menghancurkan keempat anggota tubuhmu, menghancurkan dantianmu, dan mengubahmu menjadi sampah di antara sampah. Petik 2. Oh benarkah, wajah Kin Nan tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut, sebaliknya, dia dengan dingin balas, kalau begitu aku akan mengulangi kata-kata yang sama, lebih baik kau tidak menabrakku. Terlebih lagi, pada saat itu, kamu sebaiknya tidak berlutut di hadapanku. Saya pasti tidak akan memaafkan seseorang yang tak tahu malu dan tidak bermoral seperti Anda. Kamu, kamu, petik 2. Seluruh tubuh Kin Yu gemetar saat jari-jarinya menunjuk ke arah Kin Nan. Wajahnya memerah dan kata-katanya tidak bisa keluar dari mulutnya. Sejak dia membangunkan roh bela diri kelas empatnya, para penatua dan murid dalam keluarga telah memperlakukannya dengan hormat dan telah berusaha menjalin pertolongan dengannya. Meskipun demikian, dia berulang kali dipermalukan oleh limbah yang hanya membangunkan Marsial Spirit kelas satu belaka. Tunggu saja. Setelah menahan diri sejenak, Kin Yu mengenakan wajah pucat saat dia berbalik untuk pergi, menolak untuk tinggal sebentar lagi karena takut akan gelisah lebih jauh. Ekspresi Kin Nan acu ta acu, dia tidak mengambil ancaman Kin Yu ke hati. Mari kita periksa keterampilan Marsial dulu. Petik 2. Kin Nan segera menenangkan pikirannya dan berbalik, mengambil sebuah buku kuno dan membaliknya. Langkah melonjak awan. Setelah digunakan, tubuh akan menyerupai awan, berubah menjadi jejak yang tidak jelas yang menyebabkan sangat sulit bagi orang untuk menangkapnya. Petik 2. Palem Jade. Setelah mencapai sukses besar, telapak tangan akan menjadi seperti jade, kebal terhadap air dan api. Telapak tangan ini dapat membawa sembilan sapi dan dua harimau. Petik 2. Pedang terbang puncak terisolasi. Petik 2. Membagi seni tombak gunung. Petik 2. Kin Nan membalik mereka dengan teliti, dan hasilnya tidak mengecewakannya. Kekuatan keterampilan Marsial kelas menengah ini memang tidak ada bandingannya dengan keterampilan Marsial kelas rendah. Namun, meskipun Kin Nan sudah membolak balik sekitar 10 buku kuno, dia masih belum menemukan keterampilan Marsial yang dia inginkan. Hem, Tunder Crash Saber Art. Tatapan Kin Nan tertarik pada sebuah buku kuno berwarna kuning yang mengambang. karakter-karakter dalam buku kuno itu sangat boros, seolah-olah itu telah diukir dengan pedang. Kin Nan segera menjadi bersemangat dan mengambil buku kuno, Tunder Crash Saber Art. Sebuah tebasan tunggal menyebabkan pedang menyerang seolah-olah itu adalah petir, kecepatannya seperti kilat. Setelah membaca dengan teliti selama satu jam, Kin Nan segera menganggupkan kepalanya dengan puas, ini dia. Kin Nan selalu memiliki minat pada pedang. Ketika dia berusia 16 tahun, dia bahkan telah menciptakan Saber Art Martial Skill, namun, kekuatannya hanya mencapai kelas rendah. Tunder Crash Saber Art saat ini sejalan dengan preferensi Kin Nan. Pada saat ini, beberapa siluet sudah ada di pavilion keterampilan Martial. Orang-orang ini adalah para jenius dari klan Kin, kultivasi mereka telah mencapai lapisan pertama rilem tubuh tempering dan sebelumnya masuk untuk memilih keterampilan Martial. Di bawah tatapan terperangah dan heran para murid ini, Kin Nan dengan tenang mengambil buku kuno sebelum berbalik untuk pergi. Setelah Kin Nan kembali ke halaman dari Martial Skill Pavilion, dia menemukan bahwa gerbang pengadilan telah diperbaiki. Ini menyebabkan dia merasa sedikit terpana. Setelah semua, dia saat ini adalah limbah, klan Kin, tidak ada yang harus peduli padanya. Dengan keraguan di hatinya, dia mendorong membuka gerbang dan suara yang dalam bergema, Oh, kau kembali. Kin Nan mengangkat kepalanya dan seorang pria parubaya mendarat di garis visinya. Dia menatap Kin Nan dengan tatapan lembut. Meskipun pakaian pria parubaya ini sederhana, tekanan yang dia keluarkan membuat orang menggigil. Pria parubaya ini adalah patriar Kin Klan, satu-satunya orang yang telah mencapai alam siantian, Kin Tian. Kin Tian melirik buku kuno di tangan Kin Nan dan sedikit terkejut. Dia segera memeriksa Kin Nan dan berkata dengan takjub, Naner, kultifasi Anda telah menembus lapisan pertama ranah tempering tubuh. Catatan TL, Naner adalah nama panggilan Kin Nan. Dalam bahasa Cina, biasanya menambahkan nama anak-anak mereka. Ya, Kin Nan tersenyum, ini semua berkat eliksir yang diberikan ayah kepada saya. Petik 2. Ini, ekspresi Kin Tian mengungkapkan ambiguitas. Meskipun efek dari 10 bodi tempering pil sangat bagus, martial spirit Kin Nan pada akhirnya hanyalah kelas martial spirit kelas 1 Huang. Bagaimana dia bisa menerobos dengan begitu cepat hanya dengan 10 pil pemata tubuh? Kin Nan memperhatikan keraguan ayahnya dan segera mengganti topik pembicaraan, Ayah, mengapa Anda mengunjungi hari ini? Sebagai patriar klan, Kin Tian harus mengelola banyak hal. Oleh karena itu, dia jarang bertemu dengan Kin Nan dan hanya bisa merawatnya secara rahasia. Gerbang Anda telah dihancurkan oleh seseorang, jadi mengapa saya tidak mengunjungi? Kin Tian sedang tidak senang, lain kali jika hal seperti ini terjadi, Anda bisa datang dan memberi tahu saya. Tidak ada yang menggertak putra saya, Kin Tian. Petik 2. Saat Kin Tian berbicara, niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya dengan kekuatan tirani. Kin Nan menatap ayahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh, hatinya terasa hangat karena dia tahu ini karena ayahnya peduli padanya. Ayah, aku bisa menangani hal-hal semacam ini sendiri. Petik 2. Kin Tian dengan ragu mengangguk. Kin Nan saat ini dan budidaya lapisan tubuh tempering rilem pertamanya bukan lawan yang mudah bagi sebagian besar murid dalam Kin Clan. Naner, alasan mengapa ayahmu datang hari ini adalah untuk memberitahumu untuk tidak merasa putus asa atau menyerah. Rasa keprihatinan yang mendalam bisa terdengar dalam nada Kin Tian, jika Anda pernah membutuhkan eliksir untuk kultifasi Anda, Anda dapat mencari saya. Ayah percaya padamu, saya percaya bahwa suatu hari Anda akan menjadi ahli yang kuat dan memikul tanggung jawab Anda sendiri. Petik 2. Saat dia berbicara, wajah Kin Tian mengungkapkan sedikit kebanggaan. Jadi bagaimana jika dia memiliki bakat bawaan kelas satu huang? Kin Nan adalah putranya, oleh karena itu ia beralasan bahwa ia bangga padanya. Kin Nan sedikit terkejut lalu mengangguk. Dia mengukir setiap kata di dalam hatinya. Saat Kin Tian melihat penampilan Kin Nan, dia menghela nafas lega. Ada alasan lain mengapa dia datang hari ini, dan itu adalah untuk secara pribadi melihat kondisi Kin Nan. Lagi pula, ia berubah dari seorang jenius menjadi sia-sia. Orang normal tidak akan bisa menerima hasil seperti itu. Dia merasa tenang ketika dia melihat bahwa Kin Nan tidak kehilangan kemauannya. Ayah, putramu memiliki masalah yang dia ingin ganggu kamu. Tiba-tiba Kin Nan berkata. Kin Tian terkejut sebelum dia mengangguk dan menjawab, apa yang salah? Aku mengerti bahwa permintaan ini akan sedikit berlebihan tetapi ayah harus percaya padaku. Kin Nan hati-hati mempertimbangkan bagaimana cara untuk mengekspresikan dirinya. Kulitnya berubah serius ketika dia berkata, aku butuh eliksir. Saya perlu seratus pil pengingat tubuh. Jika Anda bisa mendapatkan dua ratus, atau bahkan lima ratus, maka itu akan lebih baik. Setelah dia berbicara, Kin Nan dengan hati-hati melirik ke arah Kin Tian. Orang harus mengerti bahwa permintaan ini bukan saja hampir tidak mungkin tetapi juga sangat berlebihan. Ini karena fakta bahwa Kin Clan bahkan tidak membagikan seratus bodi tempering pil sebulan meskipun para murid menerima satu bulan untuk kultivasi mereka. Namun, Kin Nan pergi sejauh untuk meminta lima ratus pil tubuh tempering. Tidak hanya itu, Kin Nan saat ini juga merupakan limbah klan. Membuang lima ratus pil tempering tubuh, bahkan jika itu adalah Kin Tian, dia masih akan menderita tekanan kolosal dari klan serta banyak penolakan. Namun, alasan mengapa Kin Nan membutuhkan sejumlah besar eliksir adalah karena roh pertempuran surgawi dan kemampuannya untuk melahap eliksir untuk meningkatkan nilainya. Jika Kin Nan secara pribadi membuat pil tubuh tempering, maka itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Ini sebabnya dia memutuskan untuk meminta eliksir ini dari Kin Tian. Kin Nan ingin menggunakan jumlah besar eliksa untuk meningkatkan derajat roh jiwa perang. Namun ini, akan menjadi sangat sulit terutama karena Kin Nan belum memberitahu siapapun tentang roh pertempuran surgawi. Ini bukan karena tidak mempercayainya, tapi itu karena hal ini sangat mengejutkan. Jika dia mengungkapkan masalah tentang roh pertempuran surgawi, seribu atau bahkan sepuluh ribu obat roh tidak akan mungkin untuk Kin Tian. Seperti yang diharapkan, ekspresi Kin Tian mengungkapkan jejak kejutan, dia tidak pernah membayangkan bahwa Kin Nan akan meminta jumlah yang terlalu tinggi dari eliksir. Setelah terdiam beberapa saat, dia lalu mengangguk. Baik. Bab enam pegunungan Longhu. Dalam beberapa hari berikutnya, Kin Nan membenamkan dirinya dalam kultifasinya. Roh pertempuran surgawi melayang di belakangnya, menariki langit dan bumi, menyebabkannya meluap. Saat Kin Nan menghirup dan menghembuskan napas, kispiritual telah berubah menjadi dua ular besar saat memasuki tubuhnya. Setelah roh pertempuran surgawi meningkat menjadi kelas tujuh, kecepatan kultifasinya juga meningkat dua kali lipat. Meskipun demikian, Kin Nan masih menggunakan tiga hari penuh untuk menerobos ke lapisan kedua rilem tubuh tempering. Alam tempering tubuh, ini dibagi menjadi sepuluh lapisan, dan setiap lapisan memperkuat tubuh lebih lanjut. Semakin banyak lapisan yang Anda tembus, semakin sulit akan, dan semakin banyak spiritual ki diperlukan. Petik dua. Meskipun aku memiliki roh pertempuran surgawi, aku masih tidak bisa santai. Saya masih perlu melakukan upaya terbaik saya. Petik dua. Tatapan Kin Nan tegas dan tegas saat ia segera membenamkan dirinya sekali lagi dalam kultifasinya. Meskipun ia memiliki marsial spirit yang tangguh, kekuatan rilem tubuh tempering lapis kedua masih relatif lemah. Pada saat ini, di dalam aula konferensi Kin Klan, Kin Tian mengenakan jubah bulu Ming Ungu dan duduk tegak di kursi kepala. Sosoknya yang tinggi memancarkan tekanan kekuatan yang tidak berwujud. Di bawah Kin Tian duduk tiga pria tua. Pemimpin kelompok orang tua itu mengenakan gaun emas dan memiliki kulit memerah. Dia benar-benar mengabaikan tekanan kuat yang berasal dari Kin Tian. Selain itu, dia bahkan belum melirik Kin Tian sejak dia pertama kali memasuki balai konferensi. Namanya adalah Kin Tiba, dan dia juga penatua tertinggi Kin Klan, serta ayah dari Kin Chang Kong. Dua orang tua di belakang Kin Tiba adalah tetua kedua Kin Klan dan tetua ketiga. Keduanya memegang otoritas terkemuka dalam Kin Klan. Penatua kedua dan penatua ketiga dengan hati-hati duduk di belakang, mata mereka berkedip ketika tatapan mereka mengamati Kin Tian dan Kin Tiba. Sejak Kin Chang Kong membangkitkan roh martialnya, penatua tertinggi, dan pandangan yang bertentangan dari Patriark sudah sangat jelas. Apa tujuan memanggil kita ke sini hari ini? Adakah sesuatu yang bisa kami bantu? Kin Tiba memegang cangkir teh dengan kedua tangannya saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Penatua kedua dan penatua ketiga juga memiliki keraguan mereka sendiri. Waktu untuk konferensi klan masih harus beberapa saat dari sekarang. Karena penatua tertinggi telah meminta saya, maka saya akan benar-benar jujur, jawab Kin Tian dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Hari ini, saya telah mengumpulkan Anda di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya, menggunakan gelar saya sebagai Patriark, akan mentransfer seribu bodi tempering pills ke Kin Nan untuk diolah. Petik 2. Kata-kata ini seperti guntur bergema di seluruh aula. Kin Tiba dan kulit kedua tetua segera meletus. Kin Tiba tercengang ke titik di mana dia bahkan mengeluarkan tehnya, yang kemudian diikuti dengan suara marah, apa? Kin Tian, apakah tamu Anda benar-benar ingin mentransfer seribu pill temp tubuh ke limbah itu? Apakah Anda tidak waras? Wajah penatua kedua dan penatua ketiga juga dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah seribu pill pemata tubuh. Kin Tian tidak memberi mereka pemikiran lebih lanjut dan berkata dengan apatis, karena penatua tertinggi tidak menyetujui ini, maka saya bisa melakukan 500 pill tempering tubuh. Karena saya mengambil langkah mundur, bukankah seharusnya Anda juga mengambil langkah mundur? Petik 2. Apa yang kamu katakan? Teriak Kin tiba dengan nada tajam. Beberapa kata yang diucapkan oleh Kin Tian dalam momen singkat ini menyebabkan dia hampir menjadi gila karena marah. Apa maksud Anda mundur selangkah? Dari seribu pill temp tempur tubuh hingga 500 pill tempur tubuh. Anda menyebut ini sebagai langkah mundur. Kin Tian, saya akan memberitahu Anda sekarang, saya pasti tidak akan menyetujui ini. Bahkan anak saya hanya mendapat 10 pill pengaman tubuh sebulan. Anda benar-benar akan memberikan putra Anda 500 pill bodi tempering. Anda keluar dari pikiran Anda. Kin tiba berteriak marah. Penatua kedua juga menggelengkan kepalanya, Patriark, aku juga tidak akan menyetujui ini. 500 pill tempering tubuh setara dengan sumber daya kultifasi Kin klan senilai 5 bulan. Kami tidak membalas ketika Anda memberi Kin nan 10 pill tempering tubuh, tetapi 500 pill tempering tubuh tidak mungkin. Penatua ketiga segera merespons dengan cara yang sama. Pada awalnya, dia tidak berencana berpartisipasi dalam argumen antara Kin Tian dan Kin Tiba, namun, permintaan Kin Tian terlalu berlebihan. Kulit Kin Tian tetap acu-ta'acu ketika dia berkata dengan apatis, saya tidak memanggil Anda di sini hari ini untuk membahas masalah ini. Saya sudah memutuskan ini. Jangan khawatir, mulai hari ini, semua penghasilan bulanan saya akan digunakan untuk mengkompensasi permintaan ini. Petik 2. Sebagai Patriark of Kin Klan, ia menerima 15 pill body tempering per bulan. Menurut perhitungan, metode ini tidak akan banyak masalah dan Kin Tian hanya akan menderita kekurangan kecil. Tidak, tentu saja tidak. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda pasti tidak memberikannya kepada limbah itu. Kin Tiba berteriak dengan tajam. Awalnya, dia ingin mentransfer sejumlah besar pil tempering tubuh ke Kin Chang Kong untuk berkultivasi. Tapi sekarang, Kin Tian mengambil 500 pil pengaman tubuh sekaligus, bagaimana dia akan memberi Kin Chang Kong pil tempering tubuh. Sebelum Kin Tiba menyelesaikan kalimatnya, suara gemuruh terdengar yang segera bergema di telinganya. Itu yang akan kita lakukan. Kamu boleh pergi. Kin Tian memerintahkan dengan keras dengan kekuatan rilem siantian yang terkandung dalam kata-katanya, tekanan melonjak seketika. Kulit marah Kin tiba segera memucat dalam sekejap. Dia tidak mampu menahan tekanan, dan begitu pula kedua tetua di belakangnya. Mata mereka mengungkapkan sedikit rasa takut. Kin Tian adalah pakar nomor satu Kin Klan, dan satu-satunya keberadaan, alam siantian. Kin Nan secara alami tidak tahu hal-hal dalam aula konferensi Klan Kin. Saat ini, ia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam kultivasi. Urutan kultivasi seseorang di alam tempering tubuh harus dimulai dari kulit dan daging, kemudian berlanjut ke otot dan tulang, kemudian jeroan dan darah. Meskipun alam tempering tubuh memang meningkatkan kekuatan keseluruhan fisik, masih diperlukan seseorang untuk mengolahnya langkah demi langkah. Petik 2 Kulit dan dagingku sudah menjadi sangat padat, jadi sekarang aku harus meredam otot dan tulang. Sejak Kin Nan telah membangkitkan roh pertempuran surgawi, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Ini menyebabkan pikirannya menjadi semakin peka, dia sekarang dapat sepenuhnya memahami pertanyaan yang lebih kompleks dan rumit dari hanya merenungkannya untuk sementara waktu. Mengenai hal ini, Kin Nan sendiri tidak begitu yakin. Setelah merenungkan ini, Kin Nan melanjutkan untuk membimbing kispiritual yang kuat untuk mengalir ke arah otot dan tulang di dalam tubuhnya. Sebagai kispiritual terintegrasi dengan otot dan tulang, Kin Nan mengerahkan ototnya serta tulangnya dan menyerang, menyebabkan ledakan yang lemah bergema. Tindakan ini menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat dengan lipatan lain. Waktu perlahan berlalu, tiga hari penuh telah berlalu. Kin Nan tanpa henti membimbing kispiritual untuk beredar di seluruh tubuhnya. Saat ini, ia telah memasuki kondisi tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan Kin Nan sendiri tidak yakin berapa kali kiberedar di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Kin Nan mulai bergetar dan dia merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Mata Kin Nan tiba-tiba terbuka saat dia berdiri. Otot dan tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan serangkaian ledakan, serta kekuatan inkorporeal. Ki yang kuat dalam pusat Kin Nan melonjak, menyebabkan asap dan debu melayang ke segala arah. Ini adalah lapisan ketiga dari bodi tempering rilem. Sebagai Kin Nan merasakan kekuatan bergelombang dari tubuhnya, matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bahagia. Sepertinya kultivasi yang telah dia lakukan dengan sepenuh hati selama beberapa hari terakhir tidak sia-sia. Namun, Kin Nan tidak menyadari bahwa jika berita tentang dia menembus lapisan ketiga hanya dalam beberapa hari adalah untuk menyebar, maka akan ada banyak orang yang menjadi gelisah ke titik di mana mereka akan batuk darah dan mati. Ini karena kecepatan budidaya Kin Nan terlalu mengerikan. Marsial spirit berperingkat 7 kelas huang memang bukan masalah kecil. Hu, karena ayah berjanji padaku, maka dia pasti akan membawakanku 500 pil pengaman tubuh. Namun, memberi saya 500 pil pengaman tubuh pasti merepotkan, jadi mereka mungkin tidak akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Kin Nan sedikit memikirkannya. Meskipun dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di balai konferensi, dia masih bisa mengantisipasi sampai titik ini. Tidak cukup jika saya hanya fokus pada peningkatan kultivasi saya, saya juga perlu berlatih keterampilan marsial saya. Hanya dengan ini aku bisa melepaskan potensi penuh kekuatan tempurku. Karena ini adalah masalahnya, maka aku akan menuju ke Longhu Mountain Rang dan menumbuhkan tunder crash Sabre Art. Petik 2. Tatapan Kin Nan berkedip saat ia dengan cepat memutuskan ini. Pegunungan Longhu terletak di bagian utara kota Linsui. Legenda berbicara tentang seseorang yang telah mendengar erangan naga dan desis ekor harimau di dalam gunung, maka nama pegunungan. Catatan TL, Longhu, Long panjang artinya naga, huhu berarti harimau. Tentu saja, tidak ada bukti yang mendukung legenda ini, namun, ada banyak binatang iblis di dalam pegunungan Longhu. Jadi, ini adalah tempat terbaik untuk berlatih keterampilan marsial. Sebelum Kin Nan membangunkan marsial spirit, ia sering berlatih keterampilan marsial di Longhu Mountain Rang disertai oleh penjaga dari keluarganya. Dia juga mencapai roh pertempuran surgawi karena tersambar petir ketika dia berlatih di pegunungan Longhu. Namun, Kin Nan tidak membayangkan bahwa selama sesi pelatihan ini, dia akan bertemu orang-orang yang paling tidak diharapkannya. Bab 7 Tahap Panggung Seni Sabre Setelah Kin Nan memilih pedang hitam yang ditempa dari besi dan batu, dia membawa jatah yang cukup selama lima hari sebelum meninggalkan klan Kin dan melanjutkan menuju pegunungan Longhu. Jarak antara kota Linsui dan pegunungan Longhu tidak jauh. Hanya butuh Kin Nan kira-kira empat jam sebelum dia menginjak pegunungan. Seni Sabre Tunder Crash itu menekankan kekuatan dan kekuatan ledakan sesaatnya. Jika aku mengembangkan Seni Sabre ini, maka tempat itu akan menjadi lokasi terbaik. Petik 2 Kin Nan merenung sejenak sebelum melanjutkan menurut ingatannya. Meskipun dia hanya berjalan selama tiga li, Kin Nan masih menghabiskan satu jam di jalan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan Longhu. Kin Nan ingin dengan sepenuh hati menumbuhkan Seni Sabre, dengan demikian, dia tidak ingin menghadapi segala bentuk ketidaknyamanan. Tidak lama kemudian, air terjun bisa terlihat melalui pohon-pohon besar di depannya. Air terjun itu memiliki ketinggian 10 meter, air menyembur dari ketinggian yang sangat tinggi dan menabrak danau kecil dengan keliling 20 meter. Ini tempatnya, mata Kin Nan berkilau saat ia segera mengamati sekeliling. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia meletakkan jatah dan meraih Black Iron Sabre sebelum melompat ke danau. Tunder Crash Sabre Art menyerang seperti petir, dengan kecepatan seperti kilat. Petik 2 Kin Nan berdiri di permukaan danau dengan mata terpejam. Setiap gerakan dan gerakan Tunder Crash Sabre Art muncul dalam benaknya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengembangkan Black Iron Sabre yang berubah menjadi cahaya dingin, mengiris air. Terlepas dari kenyataan bahwa Kin Nan memiliki penanaman tubuh tempering rilem lapisan ketiga, dia hanya mampu memotong bagian kecil karena tahan air. Setelah ini, air dengan cepat kembali ke keadaan semula. Segera setelah itu, Kin Nan tanpa henti mengiris air, irisan demi irisan. Waktu berlalu, dua hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam dua hari ini, Kin Nan telah dalam kondisi tanpa pamri saat ia tanpa henti mengiris air. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Kin Nan tidak tahu berapa kali dia telah memotong, tetapi tatapannya tertuju pada permukaan danau. Setelah melihat aura pedang yang berkedip-kedip lewat, hatinya dengan liar berteriak seolah-olah dia adalah iblis gila. Mengikuti teriakannya, kecepatan rentetan irisan Kin Nan menjadi semakin cepat dan ganas. Namun, ini tidak cukup. Pada saat ini, saat Kin Nan memasuki kondisi tanpa pamri dalam budidayanya, avatar manusia yang transparan dan muluk perlahan-lahan muncul dari punggung Kin Nan. Itu memancarkan tekanan mengerikan. Roh pertempuran surgawi sebenarnya telah muncul dengan sendirinya. Secara alami, Kin Nan tidak mendeteksi keberadaan ini dan masih terbenam dalam irisan yang tak henti-hentinya. Setiap irisan menghambat kekuatan penuh di mana ia mengeluarkan sekaligus. Bahkan ketika lengannya mulai terasa mati rasa dan otot-ototnya mulai kram, setiap irisannya tidak menunjukkan sedikitpun tanda berhenti. Ini adalah kepribadian Kin Nan. Ketika dia memutuskan sesuatu, dia akan memasuki kondisi di mana dia akan dengan penuh semangat fokus padanya. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai tujuannya, dia tidak akan meninggalkan segalanya, dia tidak akan pernah menyerah. Tiba-tiba, cahaya es berkedip dalam benak Kin Nan. Sementara dalam kondisi tanpa pamrih dan mengacungkan pedangnya, gerakannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi heran muncul di wajahnya, ini. Petik 2. Kin Nan cepat bereaksi dengan menekan keheranannya. Matanya tertutup rapat dan pikirannya menjadi jernih dan tenang ketika dia mengingat cahaya dingin yang berkedip-kedip dari beberapa saat yang lalu. Ketika dia berdiri di sana, enam jam telah berlalu. Desir. Mata Kin Nan tiba-tiba terbuka, saya mengerti sekarang. Dia tiba-tiba mengayunkan Black Iron Sabre di tangannya, dan dalam sekejap ayunannya, suara seperti petir meletus. Aura pedang ini seperti sentakan petir, mengiris air dalam sekejap mata. Gemuru keras bisa didengar, diikuti oleh potongan halus yang muncul di permukaan air. Pemotongan tetap untuk jangka waktu singkat sebelum kembali ke negara asalnya. Membagi satu menjadi dua dengan pedang, bahkan jika itu hanya air. Ini adalah simbol tahap dasar dari Tunder Crash Sabre Art. Sebagai Kin Nan menyaksikan adegan ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kegembiraan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan sangat mudah untuk menumbuhkan seni Sabre Tunder Crash. Menurut perkiraan awal Kin Nan, dia berpikir dia akan membutuhkan setidaknya lima hari sebelum mencapai tahap ini. Bagus sekali, sekarang setelah saya memahami Tunder Crash Sabre Art, sekarang saatnya bagi saya untuk pergi dan menguji kekuatannya. Kin Nan menekan kebahagiaan di hatinya dan ekspresi tenang kembali ke wajahnya sekali lagi. Setelah dia makan, Kin Nan meraih Black Iron Sabre saat dia meninggalkan air terjun dan melanjutkan menuju daerah bagian dalam pegunungan Longhu. Mengaum. Raungan agung bergema dari dalam hutan, menyebabkan dedaunan pohon-pohon di sekitarnya jatuh. Itu seperti hujan dalam bentuk daun. Sebelum Kin Nan adalah harimau ganas setinggi 2 meter 5 warna yang berbeda meliputi tubuhnya. Itu memelototi Kin Nan saat memancarkan aura dingin dan jahat. Harimau itu mundur beberapa langkah seolah-olah bersiap untuk menyerang. Wajah Kin Nan berubah serius, dia mengambil Black Iron Sabre dan berdiri tanpa bergerak. Harimau ganas di depannya bernama Multicolor Tiger, itu setara dengan binatang iblis peringkat ketiga dan kekuatannya setara dengan keberadaan di rilem tubuh tempering lapis ketiga. Jika seseorang digigit oleh giginya yang tajam, maka bahkan jika mereka berada di rilem tubuh tempering lapis ketiga, mereka masih akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, Kin Nan tidak bisa membantu tetapi berhati-hati. Manusia dan harimau saling berhadapan di tempat ini. The Multicolor Tiger tampaknya bisa merasakan kekuatan Kin Nan. Meskipun demikian, ia masih mengambil beberapa langkah mundur, mengontrak tubuhnya seperti busur tanpa niat yang terlihat menarik. Mata Kin Nan berkilau. Pada saat ini, kaki kirinya maju selangkah. Ketika Multicolor Tiger melihat gerakannya, niat membunuhnya segera meletus dan desisan marah bergema. The Multicolor Tiger melakukan lompatan yang sangat kuat, bayangannya menerkam dan tiba di atas Kin Nan dalam sekejap mata. Binatang itu membuka mulutnya, mengungkapkan giginya yang tajam dan ganas diisi dengan aura dingin saat itu tanpa belas kasihan berderak ke arah Kin Nan. Ekspresi Kin Nan tidak menunjukkan jejak ketakutan. Dalam sekejap ini, sosoknya berkedip dan Black Iron Saber di tangan kanannya tiba-tiba muncul. Petir segera meletus. Pedang itu berkedip-kedip seolah-olah itu adalah kilat dan suara, puci, terdengar setelah ini. Tubuh Multicolor Tiger sebenarnya telah terbelah dua seperti di udara oleh serangan tirani ini. Tunder Crash Sabre Art, serangan yang menyebabkan kematian tanpa luka. Seni Sabre ini memang sangat kuat. Saya percaya bahwa seni Sabre ini berada di puncak keterampilan Marsial kelas menengah. Saat Kin Nan melirik adegan berdarah ini, dia tidak mengungkapkan emosi yang terlihat. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Memiliki Tunder Crash Sabre Art menyebabkan Kin Nan cukup percaya diri untuk bertarung dengan keberadaan lapisan tubuh tempering keempat. Namun, Tunder Crash Sabre Art saat ini hanya pada tahap kesuksesan kecil. Saya masih harus terus memolesnya. Kin Nan cepat menenangkan dirinya, dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Dalam dua hari berikutnya, Kin Nan telah membenamkan dirinya dalam pertempuran jarak dekat. Di antara lawan-lawannya, pertempuran paling pahit adalah ketika dia menghadapi Kera Iblis setara dengan ahli rilem tubuh tempering lapisan keempat. The Demonic Ape sangat sengit, dan meskipun Kin Nan muncul sebagai pemenang, dia masih terluka parah. Namun, Kin Nan masih menuai panen besar. Kekuatan seni Sabre Tunder Crash telah menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Kin Nan dengan hati-hati melesat ke seluruh hutan tanpa memprovokasi kelompok binatang Iblis. Meskipun Kin Nan sebagian besar pulih dari cedera serius yang disebabkan oleh Kera Iblis, dia masih belum sepenuhnya pulih. Jika dia bertemu dengan binatang Iblis yang setara dengan Kera Iblis, maka dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Prioritasnya saat ini adalah mencari beberapa eliksir dari surga dan bumi untuk pulih sepenuhnya. Saat Kin Nan mencari, hatinya tiba-tiba merasa kaget. Dia merasa kispiritual yang sangat kuat melayang dari kejauhan. Kispiritual ini cukup kuat, harus ada eliksir dari surga dan bumi di dekat saya. Petik 2. Sebagai Kin Nan merasa kaget di dalam hatinya, sosoknya dengan cepat melesat ke arah kispiritual yang kuat. Tidak terlalu lama setelah itu, Kin Nan bisa melihat kolam putih kecil di kedalaman hutan. Kabut putih keluar dari permukaan kolam. Ini adalah ekspresi Kin Nan berubah, Yuan Kipon. Yang disebut Yuan Kipon terbentuk ketika kisurga dan bumi terakumulasi. The Yuan Kipon di depannya memiliki keliling 3 meter dan setara dengan 50 pil tempering tubuh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya benar-benar akan bertemu dengan Yuan Kipon. Dengan ini, saya dapat sepenuhnya pulih serta memiliki cukup sisa makanan. Kin Nan merasa sangat senang. Saat dia akan melangkah maju, dua suara tiba-tiba bergema dari hutan di belakangnya. Kaka, apakah benar-benar ada kolam Yuan Ki di depan kita? Kenapa aku harus berbohong? Saya mendapat informasi ini dari Petak Kuno, menurut Anda apakah itu bohong? Petik 2. Itu keren. Dengan kolam Yuan Ki di gudang kami, kami berdua bersaudara pasti akan menerobos sekali lagi. Ketika saatnya tiba, saya akan dengan kejam mengajar Kin Nan pelajaran. Beri dia pelajaran. Kamu terlalu baik. Selama aku punya kesempatan, aku akan mengubahnya menjadi sampah setelah sia-sia. Mengikuti dua suara marah, dua sosok muncul dari hutan. Ketika mereka muncul dan bisa melihat kolam Yuan Ki, ekspresi mereka berubah menjadi senang. Namun, ketika mereka melihat adegan ini, mereka juga melihat Kin Nan ke samping. Kulit mereka untuk segera berubah kaku saat dilihat. Kin Nan juga kaget, tapi wajahnya segera berubah sangat jelek. Dua orang di depannya ternyata adalah Kin Yu dan Kin Xiao. Bab 8 Pemenggalan Kepala Baik Kin Yu dan Kin Xiao tidak pernah berpikir bahwa orang yang mulutnya buruk akan benar-benar muncul di hadapan mereka. Karena hal ini, kedua saudara itu tercengang. Kin Nan, mengapa kamu di sini? tanya Kin Xiao tanpa sadar dalam kebingungannya. Hahaha, siapa yang peduli mengapa dia ada di sini? Kata Kin Yu, wajahnya menunjukkan senyum mengejek ketika dia mengejek. Kin Nan, Anda berjalan bukan jalan menuju surga tetapi datang ke neraka meskipun faktanya tidak ada jalan masuk. Kami tidak berada di pavilion keterampilan Marsial sekarang, dan kami juga tidak di klan Kin. Hari ini, saya ingin melihat kemampuan yang Anda banggakan sebelumnya. Energi Kin Yu segera meletus, aura tiraninya telah benar-benar mencapai lapisan kedua dari tubuh tempering. Kin Xiao segera menarik ekspresinya, wajahnya juga menunjukkan senyum mengejek. Semburan energi juga meletus dari tubuhnya, mengungkapkan kultivasi tubuh tempering lapisan pertama. Kedua saudara itu membenci Kin Nan dan ingin mengejek Kin Nan di setiap kesempatan yang diberikan. Namun, selama Kin Nan berada di klan Kin, kedua bersaudara tidak berani bergerak. Setelah semua, ayah Kin Nan adalah patriark klan Kin, sebuah eksistensi yang mereka tidak bisa memprovokasi. Namun sekarang, mereka benar-benar bertemu Kin Nan di Longhu Mountain Rang. Bahkan jika mereka membunuhnya dengan kejam sekarang, klan Kin tidak akan bisa menyelidikinya. Tatapan Kin Yu dan Kin Xiao tertuju pada Kin Nan, mereka berharap untuk melihat jejak ketakutan di wajahnya. Namun, Kin Nan mengecewakan mereka. Ketika Kin Nan melirik kedua saudara itu, wajahnya tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut, sebaliknya, dia tersenyum dengan acuh-ta'acuh, kemampuan apa yang saya miliki. Saya khawatir saudara yang tidak tahu malu dan tidak bermoral saja tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui. Petik 2. Kulit Kin Xiao dan Kin Yu berubah tiba-tiba, mereka sangat marah ke titik di mana mereka mulai gemetar. Si bodoh ini terlalu sombong. Bahkan ketika kematian sudah dekat, ia masih membanggakan tanpa malu-malu. Petik 2. Kin Nan, Anda sedang mencari mati. Dengan mata merah, Kin Xiao berteriak keras ketika dia mengingat penghinaan yang sebelumnya dia alami. Roh bela dirinya muncul di belakangnya dan tiga sinar kemasan berkedip-kedip tanpa henti. Saat Kin Xiao menggenggam pedang panjang Marsial Spirit, dia bergegas seolah-olah dia adalah Harimau Ganas. Long Swat dengan kencang melesat keluar saat itu memancarkan aura dingin dengan kekuatan agung dari lapisan pertama ahli rilem tubuh tempering yang dimasukkan ke dalam. Kin Yu dengan dingin tersenyum di belakang. Dia tidak punya rencana untuk mengungkapkan kartunya karena Kin Xiao saja sudah cukup untuk mengalahkan Kin Nan. Sebelumnya, alasan Kin Nan telah mengalahkan Kin Xiao hanya karena fakta bahwa ia telah menggunakan 10 bodi tempering pills untuk menerobos lapisan pertama rilem tubuh tempering sebelum Kin Xiao. Kali ini, Kin Xiao juga mencapai lapisan pertama dari rilem tubuh tempering dan bahkan memiliki kelas 3 pedang Marsial Spirit peringkat Huang. Bagaimana mungkin limbah seperti Kin Nan bisa bertahan? Pada saat ini, Kin Nan yang berdiri tak bergerak di lokasi asalnya tiba-tiba menyerang. Kin Nan tidak mengeluarkan Black Iron Sabre di pinggangnya. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah ke depan dan Tin Ju tiba-tiba meledak. Tin Ju ini adalah skill Marsial kelas rendah yang sama yang pernah dia gunakan untuk mengalahkan Kin Xiao sebelumnya. Tin Ju jatuh. Kamu masih menggunakan teknik ini untuk menyerangku. Izinkan saya menunjukkan Marsial skill saya yang baru, Autum Aqua Sword Art. Kin Xiao mencibir sambil melirik Kin Nan dengan jijik. Longsword di tangannya meninggalkan sisa-sisa, dan seperti air musim gugur, ia jatuh. Autum Aqua Sword setara dengan Marsial skill kelas menengah. Itu cocok untuk roh Marsial pedang Kin Xiao, dan berkat itu, itu memungkinkan kekuatannya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, pedang dan Tin Ju bertabrakan. Senyum di wajah Kin Xiao tiba-tiba berubah kaku dalam sekejap itu, diikuti oleh rasa takut yang memenuhi wajahnya, itu benar-benar merah ketika mulutnya dibiarkan terbuka. Sepertinya dia mencoba mengatakan sesuatu, namun, dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Tekanan Maha Kuasa melonjak. Gemuruh. Sebuah ledakan luar biasa terdengar. Di bawah kekuatan agung ini, Kin Xiao benar-benar hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke sekitarnya. Sebuah pukulan tunggal yang menyebabkan kematian karena ledakan, bahkan jeritan yang menyakitkan tidak dapat didengar saat dia mati sebelum dia bisa mengeluarkannya. Wajah Kin Nan sangat tenang. Berurusan dengan seseorang seperti Kin Xiao yang hanya memiliki budidaya rilem tubuh tempering lapisan pertama dengan kekuatan rilem tubuh tempering lapis ketiga adalah sederhana. Itu semudah meniup debu. Ini. Petik 2. Kin Yu keberatan, dia menyaksikan adegan ini dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudaranya sendiri, Kin Xiao, akan dikalahkan saat menggunakan roh martialnya. Tidak hanya itu, ia juga dibunuh oleh lawannya, bahkan jenazahnya benar-benar dipotong-potong. Kin Nan, kamu benar-benar berani membunuh adikku. Anda mencari mati. Kin Yu dengan cepat menarik ekspresinya yang tertegun, amarahnya mencapai surga. Dia benar-benar kehilangan akal, sebagai gantinya, dia dipenuhi dengan niat membunuh gila-gilaan. Empat sinar emas muncul dari punggung Kin Yu. Dalam sinar emas, busur muncul saat dipancarkan kidingin. Ini adalah kelas 4 Kin Yu kelas martial spirit, Arctic Bow. Mati. Kin Nan meraung saat dia meraih busur arktik. Dia segera menariknya ke dalam bentuk bulan purnama dan suara, peng, bisa terdengar. Sebuah panah beku tiba-tiba meluncur keluar dari kutub utara. Panah beku ini adalah langkah terkuat yang dimiliki Kin Yu di gudang senjatanya. Panah itu benar-benar mampu mengalahkan keberadaan lapisan tubuh tempering ketiga. Mustahil untuk menolaknya. Namun, pada saat ini, Kin Nan menarik pedangnya. Black Iron Saber mengayun ke depan. Mengikuti suara seperti petir, aura pedang dingin meledak seperti kilat di kekosongan. Saat suara keras bergema dari tabrakan, panah yang telah ditembakkan hancur berkeping-keping oleh aura pedang, tidak meninggalkan apapun di belakang. Itu tidak mampu menahan kekuatan pedang. Apa? Apakah itu semua yang Anda miliki? Wajah Kin Nan tanpa ekspresi, saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan penuh saya dalam serangan itu. Petik 2 Kamu, Kin Yu menyaksikan adegan ini dengan linglung. Dia membuka mulutnya tetapi tenggorokannya sepertinya macet. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Dia menggunakan budidaya lapisan kedua tubuh tempering rilem untuk menyalurkan serangan terkuat dari kelas 4 huang peringkat martial spirit. Namun, Kin Nan benar-benar menerima serangan dengan hanya setengah dari kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah, kultivasi Anda benar-benar telah menembus lapisan ketiga dari tubuh tempering? Kin Yu tiba-tiba menyadari. Pandangannya tertuju pada Kin Nan, tidak dapat menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin? Anda hanya limbah kelas pertama huang. Bagaimana Anda bisa mencapai lapisan ketiga dari dunia tempering bodi? Menurut standar, kelas 1 huang peringkat roh martial menembus lapisan pertama dari dunia tempering tubuh sudah merupakan peristiwa yang menentang surga. Bagaimana itu bisa menembus lapisan ketiga bidang tempering tubuh? Bahkan jika Anda memiliki segudang pil tempering tubuh, masih perlu waktu untuk memperbaikinya dan masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Hanya beberapa hari sejak kebangkitan roh bela diri. Bagaimana Kin Nan menembus lapisan ketiga ranah tempering tubuh dalam setengah bulan ini? Huang kelas 1 limbah. Kin Nan dengan dingin tersenyum, Kin Yu, kamu benar-benar bodoh. Anda benar-benar berpikir saya memiliki kelas martial spirit kelas 1 huang. Baiklah, hari ini, aku akan memberitahumu siapa yang disebut sampah. Petik 2. Saat Kin Nan berbicara, gemuruh bisa terdengar dari punggungnya. 7 sinar emas berkembang dan roh pertempuran surgawi muncul dengan cara yang luar biasa. Ini, Kin Yu membelalakkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Martial spirit seperti avatar manusia yang tinggi di hadapannya memancarkan tekanan yang kuat, memberinya dorongan untuk berlutut dan berdoa. 7 sinar kemasan di belakang martial spirit yang tinggi memancarkan sinar yang tiada taranya, sangat terang sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Kin Nan, sebenarnya memiliki kelas 7 martial spirit peringkat huang. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kin Yu tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, wajahnya tampak tidak bernyawa ketika dia berkata, apakah kamu tidak memiliki roh bela diri kelas 1 huang peringkat? Bagaimana Anda bisa memiliki roh bela diri yang mengerikan? Petik 2. Pada saat ini, Kin Yu tiba-tiba teringat dirinya sendiri humoris dan mengejek Kin Nan, serta ancamannya. Sekarang dia memikirkannya, dia hanya sangat bodoh. Dia benar-benar memanggil seseorang yang memiliki martial spirit kelas 7 huang peringkat sebagai limbah. Dia benar-benar mengancam seseorang yang memiliki martial spirit peringkat 7 kelas huang. Jika orang tahu tentang ini, maka itu sama dengan membodohi dirinya sendiri. Huang kelas 7 peringkat martial spirit, ini adalah sesuatu yang akan muncul sekali setiap 50 tahun di kota Linsui. Sepertinya kamu akhirnya mengerti, karena Anda sudah memahami ini, maka Anda juga dapat pergi dan menemani adik laki-laki Anda. Kata Kin Nan dengan sikap acuh-ta'acuh. The Black Iron Saber dalam tangan Kin Nan segera memancarkan suara berdengung diikuti oleh niat membunuh yang meliputi seluruh tubuhnya. Ah! Kin Yu tiba-tiba bereaksi, wajahnya dipenuhi rasa takut dan suara retak yang keras bisa terdengar saat dia berlutut ke tanah. Kepalanya terbentur keras ke tanah, mengeluarkan serangkaian suara membanting. Saat dia bersujud, dia memohon, tolong! Jangan bunuh! Jangan bunuh! Sebelum Kin Yu bahkan mengucapkan kata, aku, sabar aura berkedip dan seluruh tubuhnya terputus dari kehidupan. Ketika Kin Nan melihat mayat itu, wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia berkata, saya sudah mengatakan ini sekali sebelumnya, Anda sebaiknya tidak berlutut dan memohon padaku. Karena bahkan jika Anda melakukannya, saya masih tidak akan membiarkan Anda pergi. Sepertinya Anda tidak mengingat kata-kata saya. Di dunia berikutnya, Anda saudara harus ingat bahwa Anda seharusnya tidak begitu sombong, tidak boleh meremehkan orang, dan jelas tidak boleh tidak tahu malu dan tidak bermoral. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk menyesali tindakan Anda. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Kin Nan berbalik, tatapannya nyaris tidak fokus pada dua sosok. Bab 9. Bab 9A Encounter Coincidental. Kin Nan tidak menempatkan kedua saudara itu di matanya. Selama situasi hidup dan mati, dia pasti tidak akan lunak. Kin Nan hati-hati mensurveyi sekitarnya sekali lagi. Setelah memastikan tidak ada jejak binatang iblis atau artis bela diri, ia akhirnya lengah dan berjalan menuju kolam Yuan Qi. Kin Nan duduk bersila di dalam kolam Yuan Qi, roh pertempuran surgawi muncul dari punggungnya dan berdiri. Avatar manusia fuzi memancarkan kekuatan tiran-tirani, menyebabkan ki spiritual dalam Yuan Qi pul melonjak. Kin Nan melanjutkan untuk membimbing ki spiritual untuk memberi makan tubuhnya. Mengizinkannya memulihkan luka yang disebabkan oleh pertempuran dengan kera iblis. Setelah ia menyerap sekitar sepertiga dari ki spiritual dalam kolam Yuan Qi, tubuh Kin Nan bergetar. Dia merasa dirinya sepenuhnya direvitalisasi. Hu, saya akhirnya pulih dari cedera. Kin Nan membuka matanya dengan puas saat dia berpikir, masih ada banyak spiritual ki yang tersisa di dalam Yuan Qi pon, cukup bagi saya untuk mengolah dan menerobos dengan benar. Kin Nan segera menutup matanya sekali lagi dan dengan sepenuh hati menyalurkan roh pertempuran surgawi untuk menyerap ki spiritual ke dalam tubuhnya. Saat ini, budidaya Kin Nan telah mencapai lapisan ketiga dari badan tempering rilem. Kulit, daging, otot, dan tulangnya telah mengalami temperatif sementara. Hanya visera dan darah yang tersisa. Tujuan Kin Nan saat ini adalah untuk fokus pada visceranya. Mengencangkan visera berbeda dengan melunakkan kulit, daging, otot, dan tulang. Ini karena fakta bahwa visera sangat lemah. Jika seseorang membuat kesalahan sedikitpun ketika marah, maka mereka bisa berakhir melukai diri mereka sendiri. Di masa lalu, Kin Nan telah mendengar tentang penggarap nakal di kota Lin Sui yang sedang menahan visanya, sayangnya dia melakukan kesalahan dan meledak. Kin Nan hati-hati menyerap sejumlah besar ki spiritual murni dan membimbingnya menuju jeroan, menggabungkan mereka ke dalamnya. Oleh karena itu mencapai efek terbaik dari penahan visera. Enam jam penuh berlalu saat ia berkultivasi. Ketika ki spiritual dari Yuan Kipon benar-benar diserap, Kin Nan tiba-tiba membuka matanya. Dari tubuhnya, ledakan tumpul yang terdengar mirip dengan suara drum bisa terdengar. Saya telah menembus lapisan keempat dari dunia tempering tubuh. Mata Kin Nan berkilau dengan jejak kebahagiaan, dia mengangguk puas. Kin Nan jelas bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Sebagai contoh, di masa lalu ketika dia menggunakan keterampilan bela diri kelas rendah, tumbukan vis, dia hanya bisa menanamkan kekuatan eksternal untuk itu. Namun, jika dia menggunakan kolapsing vis sekarang, maka dia bisa menanamkan kekuatan internal untuk itu. Jika dia menanamkan kekuatan internal ke dalam kolapsing vis, itu akan melepaskan kekuatan keterampilan marsial kelas menengah. Lapisan keempat ranah tempering tubuh. Tidak hanya itu akan mengubah tubuh jasmani, tetapi juga memberi anda pemahaman yang lebih tinggi tentang tubuh anda sendiri. Dua hari di pegunungan Longhu ini telah memungkinkan saya untuk menuai panen besar. Namun, kembali sekarang akan sedikit terlalu dini, akan lebih baik jika saya tetap di sini dan terus berlatih. Kin Nan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. 500 pil tempering tubuh yang diperoleh Kin Tian untuknya akan membutuhkan waktu. Jika Kin Nan kembali ke klan Kin, maka dia hanya bisa dengan susah payah mengolahnya sendiri. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk tetap berada di pegunungan Longhu. Pertama, ini akan meningkatkan pengalaman tempurnya. Kedua, jika keberuntungannya baik, maka dia bahkan bisa mendapatkan semacam pertemuan kebetulan. Mirip dengan bagaimana ia menemukan kolam Yuan Qi. Kin Nan mendedikasikan sisa waktu untuk mengasah dirinya sendiri. Dia seperti serigala tunggal di dalam hutan, datang dan pergi, tanpa henti membantai setiap binatang iblis yang dia temui. Binatang buas iblis yang dia bunuh kali ini adalah dari peringkat 4, dia bahkan telah bertukar pukulan dengan yang dari peringkat kelima. Kekuatan Tunder Crash Sabre Art saya secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saya merasa tidak akan butuh waktu lama sebelum saya membuat terobosan lain. Kin Nan berpikir dalam hati ketika dia melesat menembus hutan dengan kecepatan penuh. Selama dua hari pertempuran, dia menemukan bahwa kecepatan pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kadang-kadang, binatang iblis menyadarinya. Keadaan ini menyebabkan Kin Nan menimbulkan keraguan. Dia secara alami jelas pada persepsinya sendiri, dan secara logis, persepsinya belum mencapai tingkat ini. Apa sebenarnya yang menyebabkan meningkatnya persepsi? Setelah Kin Nan merenungkan ini, dia menatap roh pertempuran surgawi. Saat ini, bahkan Kin Nan tidak yakin tentang ini. Jika roh pertempuran surgawi benar-benar dapat meningkatkan persepsi praktisi serta meningkatkan nilainya sendiri, maka kecakapannya akan lebih dari apa yang kita sebut menakutkan. Kin Nan berpikir untuk dirinya sendiri. Saat Kin Nan sedang melatih keterampilannya, suara samar tiba-tiba terdengar dari depan. Sejak dia membuat terobosan ke lapisan keempat dari tubuh tempering rilem serta memperkuat visanya, Kin Nan telah memperhatikan bahwa penglihatannya, pendengaran, bersama dengan hal-hal lain, telah meningkat secara signifikan. Pada dasarnya, setiap gerakan dalam keliling 20 meter dapat dengan mudah dideteksi oleh Kin Nan. Ayo kita periksa, memutuskan Kin Nan saat dia menarik kembali auranya. Sosoknya seperti iblis saat dia diam-diam mengikuti suara. Tidak lama kemudian, sekelompok orang muncul di depan Kin Nan. Dalam kelompok orang-orang adalah tiga pria kekar parubaya, mereka mengeluarkan aura kultifator tubuh tempering lapisan ketiga. Lebih jauh lagi, ekspresi pihak yang berlawanan mengungkapkan korupsi tertentu, terbukti bahwa mereka telah membunuh orang selama jangka waktu yang lama. Di antara ketiga lelaki parubaya itu adalah seorang gadis muda. Menggantung di atas tubuh gadis muda itu adalah jubah bulu putih dan rok panjang berwarna nila. Ini mengungkapkan detail sosoknya yang melengkung dan halus. Namun, wajah gadis muda itu dipenuhi dengan ketidaksabaran dan kesombongan. Kin Nan terkejut ketika melihat gadis muda ini, ini dia. Kin Nan mengenali gadis ini dan lebih dari mengenalnya. Nama gadis muda ini adalah Fang Sui, dan dia adalah putri dari Patriark of Fang Clan. Clan Kin dan Clan Fang diakui sebagai dua klan utama di kota Lin Sui. Kedua klan memiliki ahli, alam siantian, bawahan mereka memiliki potensi yang tak terbatas serta jumlah murid yang tak terbatas. Selanjutnya, klan Qin hanya muncul dalam 10 tahun atau lebih setelah Qin Tian berkuasa sedangkan Fang Clan memiliki sejarah 100 tahun, ini dengan sendirinya sangat menakutkan. Di masa lalu, ada desas-desus bahwa ada seorang jenius yang luar biasa yang memiliki martial spirit kelas 8 Huang dalam Fang Clan. Namun, apakah informasi ini benar atau tidak tidak diketahui karena tidak ada bukti. Sejak kebangkitan Qin Clan, kedua keluarga berada dalam perselisihan kecil. Itu juga bagaimana Qin Nan telah bertemu Fang Sui pada beberapa kesempatan sebelumnya, hanya saja mereka tidak pernah menjalin persahabatan dengan baik. Apa yang dia lakukan di sini? Qin Nan curiga. Setengah bulan yang lalu, ketika Qin Clan memiliki kebangkitan martial spirit mereka, Fang Clan juga memilikinya pada waktu yang sama juga. Fang Clan tidak dianggap seperti itu karena masalah Qin Nan, seorang jenius yang luar biasa, membangkitkan sampah roh bela diri menarik perhatian semua orang. The Fang Clan juga sangat rendah, mereka tidak mengeluarkan banyak berita. Namun, karena klan Fang telah membangkitkan roh marsial mereka, mereka harus tetap berada di dalam klan untuk dengan hati-hati mengolah dan meningkatkan budidaya mereka. Mengapa dia tiba-tiba membawa beberapa penjaga pribadi bersamanya ke Longhu Mountain Rang? Saat Qin Nan curiga, Fang Sui tiba-tiba bertanya dengan nada tajam, apakah kita masih tidak ada di sana? Apakah Anda tiga idiot memeriksa peta dengan benar? Jika Anda membawa saya ke tempat yang salah, wanita muda ini tidak akan memaafkan Anda. Nona, kami tidak pergi ke tempat yang salah. Selain gua lusuh yang kami temui, sebenarnya tidak ada gua lain. Itu mungkin, itu mungkin karena peta ini palsu. Salah satu pria kekar setengah bayah beralasan dengan wajahnya dipenuhi kepahitan. Apa, kulit wajah Fang Sui menjadi dingin, bagaimana bisa peta yang ku bawa menjadi palsu? Anda lebih baik melihat dengan benar, dan jika Anda tidak menemukannya, maka pada waktu itu, wanita muda ini akan memberi Anda pelajaran. Petik 2. Tiga lelaki parubaya menghapus keringat dari dahi mereka ketika mereka segera mengangguk, menyebar ke arah yang berbeda untuk mencarinya. Salah satu pria parubaya sedang berjalan ke arah Kin Nan. Kin Nan tetap diam saat menyembunyikan sosoknya. Untuk menemukan Kin Nan dengan budidaya pria parubaya saat ini praktis tidak mungkin. Ada perbedaan kualitatif antara praktisi rilem tubuh tempering lapis ketiga dan praktisi rilem tubuh tempering lapis keempat. Selain itu, dari percakapan singkat antara pelayan Fang Clan, Kin Nan dapat menentukan bahwa tujuan pihak lawan adalah sama dengan Kin Yu dan Kin Xiao untuk mencari harta karun di Longhu Mountain Rang. Kin Nan sedikit penasaran, dia ingin melihat harta apa yang akan mereka temukan. Pada saat ini, pria parubaya yang sedang berjalan ke arah Kin Nan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia menatap ke arah lokasi Kin Nan dan berkata dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh, siapa itu? Tunjukkan dirimu segera. Petik 2. Wajah Kin Nan sedikit berubah. Mereka benar-benar menemukannya. Bab 10 sombong dan dominan. Sejak budidaya Kin Nan telah mencapai lapisan keempat dari tubuh tempering rilem, dia sangat percaya diri dalam menyembunyikan dirinya. Setelah seseorang menahan visra mereka, mereka akan dapat sepenuhnya mengendalikan aura mereka. Jika mereka berhenti memancarkan aura mereka, akan sangat sulit bagi orang untuk merasakannya. Paling tidak, seharusnya tidak mungkin bagi seorang kultifator di lapisan ketiga rilem tubuh tempering untuk menemukan Kin Nan. Melihat bahwa ia telah ditemukan, Kin Nan merasakan sedikit sakit kepala. Namun, dia tidak terus diam atau memutuskan untuk melarikan diri. Sebagai gantinya, dia memilih untuk berjalan keluar secara terbuka ketika dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, bagaimana Anda menemukan saya? Pria parubaya itu tampak agak kaget. Biasanya, orang-orang yang ditemukan ini cenderung tampak bingung atau memiliki niat membunuh. Namun, ekspresi pemuda di depannya itu sangat tenang. Ini menyebabkan dia merasa kagum. Segera setelah itu, pria parubaya tersadar. Wajahnya secara tidak sadar menunjukkan rasa bangga, roh bela diri yang saya bangunkan bernama Mist Grace. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi, ia memiliki kemampuan untuk merasakan semuanya dalam jarak 10 meter. Metode Anda menyembunyikan diri sangat menarik dan jika Anda tidak berada dalam jangkauan kemampuan saya, maka pasti tidak mungkin bagi saya untuk menemukan Anda. Petik 2 Hati Kin Nan menggigil. Dia belum meramalkan ini. Ada banyak jenis martial spirit dan jumlah mereka yang tak terbatas. Meskipun ada pemisahan yang jelas antara martial spirit, kemampuan mereka berbeda. Misalnya, dua bersaudara, Kin Yu dan Kin Xiao. Satu memiliki bow martial spirit sementara yang lain memiliki sword martial spirit. Kedua martial spirit ini digolongkan sebagai tipe ofense. Roh bela diri pria parubaya di depannya ini diklasifikasikan sebagai tipe probe. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya pasti tidak bisa meremehkan semua orang karena kultivasi saya, pikir Kin Nan pada dirinya sendiri. Hal ini bisa dianggap sebagai peringatan. Pada saat ini, suara marah Fang Shui bergema, siapa? Siapa yang mengikuti wanita muda ini? Petik 2 Di bawah pengawalan dua pria kekar parubaya lainnya, Fang Shui segera bergegas. Setelah melihat sosok Kin Nan, ekspresi marah awalnya Fang Shui segera berubah menjadi salah satu damstrak. Ini karena fakta bahwa dia tidak mengira bahwa orang yang mengikutinya adalah Kin Nan. Pada saat ini, tiga pria kekar cepat mengelilingi Kin Nan dengan niat membunuh penuh. Jika Kin Nan membuat gerakan sekecil apapun, ketiganya akan meluncurkan serangan yang menghancurkan dalam sekejap mata. Kin Nan, bagaimana bisa sia-sia sepertimu mengikutiku? Fang Shui pikir itu tak terbayangkan. Dia dipenuhi dengan kecurigaan saat dia bertanya, bukankah seharusnya kamu seperti di dalam klan Kin berlatih dengan benar? Mengapa kamu mengikuti saya? Ekspresi dari tiga lelaki paru baya berangsur-angsur berubah menjadi salah satu damstrak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang mengikuti mereka sebenarnya adalah Kin Nan yang terkenal dari kota Lin Sui, jenius nomor satu yang telah berubah menjadi pemborosan nomor satu. Pada saat yang sama, tiga pria kekar setengah baya sedikit lengah. Naluri mereka memberitahu mereka bahwa Kin Nan tidak akan bisa menimbulkan ancaman kepada mereka dengan Marsial Spirit Kelas 1 dan hanya budidaya selama setengah bulan. Ekspresi Kin Nan segera berubah dingin. Awalnya, dia tidak keberatan dengan Fang Sui, tetapi siapa yang akan mengira bahwa begitu dia membuka mulutnya, kata, sampah, akan diucapkan tanpa henti. Mengapa penting bagimu apakah aku berlatih di klan Kin atau tidak? Kin Nan membalas dengan sikap acuh-ta'acuh. Lagi pula, aku sama sekali tidak tertarik mengikuti kamu. Saya hanya kebetulan lewat, itu saja. Sekarang setelah Anda menemukan saya, saya tidak akan tinggal di sini. Petik 2 Setelah Kin Nan selesai berbicara, dia segera berbalik dan mulai pergi. Dia merasa segan untuk bergaul lebih jauh dengan pihak lawan. Apakah tamu berhenti di sana? Jika Anda tidak bersujud dan meminta maaf kepada wanita ini segera, Anda tidak akan pergi hari ini. Suara Fang Sui sangat tajam. Suasana hati Fang Sui hari ini benar-benar mengerikan. Ini karena fakta bahwa dia telah membeli peta kuno yang sangat mahal di kota Lin Sui. Setelah ini, dia membawa pengawalnya bersamanya untuk mencari harta karun di peta. Dia ingin mendapatkan harta secara diam-diam dan kemudian membawanya kembali ke klan. Ini pasti akan menyebabkan orang tuanya mendapatkan rasa hormat yang baru ditemukan padanya. Namun, mereka sudah mencari selama 4 jam saat mereka mengikuti peta, tapi selain gua yang lusuh, tidak ada yang lain. Meskipun Fang Sui menolak untuk mengakuinya, hatinya sudah jelas tentang fakta bahwa peta kuno ini adalah penipuan. Memikirkan bahwa dia, wanita muda dari klan Fang, dengan latar belakang yang agak penting, tiba-tiba telah ditipu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sekarang Kin Nan telah muncul dihadapannya dengan sikap jijik terhadapnya, itu menyebabkan suasana hati Fang Sui yang mengerikan segera meledak. Kualifikasi apa yang harus disiasiakan oleh Anda seperti berbicara dengan saya dengan cara ini? Kin Nan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda masih jenius nomor satu? Itu hanya meminta kematian. Kau tau dan minta maaf. Kin Nan merasa ini benar-benar tidak masuk akal, dia tidak bisa membantu tetapi menjawab, apakah ada masalah dengan kepala Anda? Anda ingin saya bersujud dan meminta maaf. Mengapa saya harus bersujud dan meminta maaf kepada Anda? Karena Anda sangat menyukai kau tau dan meminta maaf. Mengapa Anda tidak kau tau dan meminta maaf kepada saya? Petik 2 Awalnya, Kin Nan berpikir dua bersaudara, Kin Yu dan Kin Xiao tidak bermoral dan tidak tahu malu. Siapa yang akan mengira bahwa Fang Shui ini bahkan lebih buruk daripada mereka? Saat dia melihatnya, dia ingin dia bersujud dan meminta maaf. Apa? Kamu berani memarahiku? Petik 2 Karena Fang Shui menjadi sangat kasar dan tidak masuk akal, niat membunuhnya segera meletus. Jika bukan karena Anda adalah tuan muda Kin Klan, maka pemborosan seperti Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersujud dan meminta maaf kepada saya. Laki-laki, perhatikan pesanan saya. Saya ingin Anda memutuskan anggota tubuhnya dan menghancurkan dantiannya. Petik 2 Wajah Kin Nan berubah semakin dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Shui ini benar-benar akan sombong sampai tingkat ini. Jika dia tidak menyukai Anda, dia akan memutuskan anggota tubuh Anda dan menghancurkan dantian Anda. Gadis ini, seberapa jahatkah hati yang dimilikinya? Tiga pria kekar setengah bayar tidak menunjukkan keraguan, mereka hanya merasa kasihan padanya. Mereka menyerang Kin Nan dan secara bersamaan melepaskan pukulan. Mereka sudah terbiasa dengan pesanan semacam ini dari Fang Shui. Ketiga pria itu tidak tahu berapa banyak anggota badan yang telah mereka putuskan, dan dantian yang mereka hancurkan di bawah perintah Fang Shui. Fang Shui menyaksikan adegan ini dengan cara mengejek. Huang Martial Spirit kelas 1 yang tidak signifikan ini sebenarnya berani berbicara kepada saya dengan cara yang kasar. Ini hanya meminta kematian. Saat ini, Fang Shui hampir bisa memvisualisasikan penampilan Kin Nan terbaring di tanah, menjerit sedih. Baik, saya akan bermain bersama dengan ketidakadilan dan permusuhan Anda. Saat Anda melihat saya, Anda ingin memutuskan anggota tubuh saya dan menghancurkan dantian saya. Kalau begitu biarkan saya melihat bagaimana tepatnya Anda akan melakukannya. Kin Nan sangat marah ke titik di mana ia bahkan mulai tertawa. Dia segera mengambil langkah besar dan aura tubuh tempering lapisan keempat segera melonjak. Berdengung. Saat ini, senyum sombong Fang Shui membeku. Dia hanya bisa merasakan tekanan besar yang membatasi dirinya, menyebabkan dia merasa mati lemas. Dalam sepersekian detik, penghinaan dan ejekannya yang dulu telah benar-benar bubar, dan sebagai gantinya ada rasa takut yang muncul dalam dirinya. Tiga pria kekar tiba-tiba berhenti di jalan mereka, mereka benar-benar terpana. Limbah terkenal yang memiliki Marsial Spirit kelas 1 Huang sebenarnya memancarkan aura kultifator tubuh tempering rilem lapisan 4. Bagaimana ini mungkin? Bunuh dia. Bunuh dia segera. Dalam sepersekian detik ini, Fang Shui tampak seolah-olah menjadi gila ketika suaranya yang tajam bergema. A. Limbah Seperti Kin Nan benar-benar memancarkan aura yang sangat tiran. Fang Shui tidak bisa menerima ini. Dia hanya tahu satu cara untuk menangani situasi ini, dan itu membuat Kin Nan mati. Tidak peduli apa, Kin Nan harus mati. Wajah ketiga pria kekar itu berubah serius saat mereka segera pulih dari keterkejutan mereka. Marsial Spirit mereka muncul ketika sinar kuning muncul bersamaan dari masing-masing punggung mereka. Ketiga orang ini memiliki Marsial Spirit kelas satu huang. Setelah ini, tiga pria parubaya ditagih secara serempak. Mereka mengeluarkan suasana yang seolah-olah aura dan Marsial Spirit mereka telah bergabung bersama. Membunuh. Ketiga pria kekar itu langsung menyerang pada saat yang sama. Mereka semua menggunakan teknik yang sama persis yang secara bertahap bergabung bersama, membentuk keterampilan Marsial yang tangguh. Kekuatannya tidak terbatas dan menyebabkan seseorang tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri atau menghindari. Tidak heran ketiganya bisa menjadi penjaga Feng Shui. Memiliki kemampuan semacam ini meskipun hanya memiliki kelas satu roh huang kelas satu dan juga kultivasi tubuh tempering lapisan ketiga. Namun, itu tidak cukup untuk menghalangi sabre saya. Petik 2 Mata Kin Nan mengungkapkan jejak kekejaman, dia tidak takut atau dia takut. Black Iron Sabre di tangannya terayun bersama dengan suara gemuruh, Ah, tiga jeritan dingin bergema tetapi dipotong pendek. Seolah-olah tenggorokan mereka tiba-tiba robek, menyebabkan mereka tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Darah melayang ke sekitarnya saat tiga pria parubaya benar-benar dimusnahkan oleh serangan tunggal Kin Nan. Feng Shui membelalakan matanya dan bekas wajahnya yang halus dan cantik berubah menjadi ketakutan dalam sekejap mata. Adegan berdarah di depannya seperti cakar raksasa yang menempel di tubuhnya, membuatnya berhenti bernapas. Pengawalnya dikalahkan, bahkan jika mereka menghadapi kultifator tempering rilem lapisan keempat tubuh, mereka masih bisa menahan tanah mereka. Namun saat ini, mereka bahkan tidak dapat menghalangi satu serangan pun dari lawan mereka. Betapa menakutkannya kekuatan, sampah, nomor satu ini bernama Kin Nan. Nona muda Fang, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Pada saat ini, suara Kin Nan bergema di telinga Feng Shui, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memutuskan empat anggota tubuhku dan menghancurkan dantianku. Maafkan saya karena secara tidak sengaja membunuh penjaga Anda, mereka tidak lagi dapat menyelesaikan misi mereka untuk memutuskan anggota tubuh saya dan menghancurkan dantian saya. Dalam hal ini, apakah Anda berencana untuk memusnahkan saya secara pribadi? Ketika Fang Shui mendengar ini, ia merasa seolah-olah dipukul oleh kilat, tubuhnya bergetar dan wajahnya memucat. Bab 11 Bab 11 Tahap Lanjut Seni Sabre Aku, saya, aku, Fang Shui merasa seolah-olah tenggorokannya dicengkeram, dia tidak dapat mengeluarkan satu katapun. Darah di depan matanya melahirkan ketakutan yang tak henti-hentinya, menyebabkan jantungnya runtuh dan hanya menyisakan nalurinya untuk bertahan hidup. Tolong jangan bunuh aku, saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi di masa depan. Petik 2 Kin Nan acu tak acu, tidak sedikitpun jejak emosi bisa terlihat di wajahnya. Ketakutan berangsur-angsur tumbuh dalam hati Fang Shui saat dia dengan tergesa-gesa memohon, Kin Nan, aku wanita muda Fang Klan. Anda seharusnya tidak membunuhku. Jika kau membunuhku, saya, ayah saya pasti akan menemukan Anda dan menyebabkan masalah bagi Anda. Dan, dan juga saudaraku, saudaraku telah membangunkan Marsial Spirit kelas 6 Huang. Jika kau membunuhku, dia, dia pasti akan membalaskan dendamku. Petik 2 Kin Nan mengerutkan alisnya, dia secara alami tahu kakak laki-laki Fang Shui. Dia adalah tuan muda klan Fang dan bernama Fang Rulong. Di masa lalu, Kin Nan telah bertemu dengannya beberapa kali dan bahkan mengadakan percakapan dengannya, hanya saja hubungan mereka tidak mendalam sama sekali. Namun, Kin Nan tidak berharap bahwa Fang Rulong akan membangkitkan Marsial Spirit kelas 6 Huang. Ini menyebabkan Kin Nan curiga ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, jika Fang Klan membangunkan roh bela diri kelas 6 Huang, mereka akan segera menyebarkan informasi ini ke seluruh kota dan mengadakan jamuan untuk merayakannya. Setelah semua, kelas 6 Marsial Spirit kelas Huang adalah sesuatu yang jarang akan ditemui dalam waktu 10 tahun di kota Lin Shui. Meskipun Kin Nan memang memiliki kecurigaan, dia tidak merenungkan hal ini lagi. Dia mencibir pada Fang Shui dan berkata, Fang Shui, ah Fang Shui, kamu benar-benar menarik. Bahkan pada saat ini, Anda masih mengancam saya. Ini Longhu Mountain Rang, dan bahkan jika aku akan membunuhmu sekarang, siapa yang akan tahu. Kulit wajah Fang Shui berubah dalam sekejap mata, mulut kecilnya menganga. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Pada saat ini, aura pedang berkedip dan kehidupan Fang Shui segera terputus. Matanya terbuka lebar dengan sedikit rasa tidak percaya bahkan di pintu kematian. Kin Nan menatap mayatnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku lupa memberitahumu bahwa aku tidak takut pada ayahmu karena ayahku juga adalah Patriar Klan Kin. Lagipula, aku jelas tidak takut pada saudaramu karena dia bahkan tidak memegang tempat di mataku. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Kin Nan berbalik dan berjalan pergi. Namun, sebelum mengambil bahkan satu langkah pun, ia segera berbalik dan menjarah lebih dari 20 pil temp tempering dari mayat Fang Shui serta peta kuno. Gadis ini memang sangat kaya, pikir Kin Nan pada dirinya sendiri ketika dia menyingkirkan pil temppering tubuh. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke peta kuno. Fisi Kin Nan saat ini secara alami dapat melihat usia peta kuno ini, itu memang sangat tua. Menurut percakapan antara Fang Shui dan pengawalnya, mereka telah menemukan sebuah gua berdasarkan peta. Namun, gua ini terlalu rusak dan tidak ada harta apapun di dalamnya. Saat ini, saya tidak ada hubungannya. Saya mungkin juga pergi melihat gua ini dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu. Memutuskan Kin Nan. Bagaimanapun, ada satu hari tersisa sebelum dia harus kembali ke Kin Clan, jadi dia masih punya banyak waktu. Dia hanya akan melihatnya, tidak akan membuang banyak waktu. Mungkin dia bahkan bisa menemukan sesuatu. Kin Nan mengikuti peta perlahan dan berjalan menuju lokasi di peta. Tak lama kemudian, sebuah gua muncul di depannya. Gua ini dikelilingi oleh tumpukan pohon lebat dengan ketinggian pintu masuk sekitar dua orang. Gulma yang terlalu banyak mengelilingi gua dan tempat itu tampak biasa. Kin Nan melanjutkan untuk memasuki gua. Namun, saat dia masuk, wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Bagian dalam gua kira-kira sedalam 10 ci, orang bisa melihat ujung gua hanya dengan mata telanjang. Selain tumpukan rumput yang tumbuh terlalu banyak, tanda-tanda lubang juga bisa dilihat di dinding. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini sama sekali. Sepertinya peta kuno ini memang hanya skem. Kin Nan ringan menggelengkan kepalanya saat dia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Kin Nan melihat jejak telapak tangan di dinding gua. Jejak ini sangat menjorok ke dinding gua. Rincian dari jejak sangat berbeda dan memancarkan satu untai niat yang mengerikan. Hah! Kin Nan menjadi curiga. Nalurinya memberitahunya bahwa jejak telapak tangan ini berbeda. Kin Nan segera berjalan ke arahnya dengan cermat memeriksa jejak telapak tangan. Dia bahkan telah mengambil black iron sabre dari pinggangnya dan memeriksa jejak yang menggunakannya. Namun, Kin Nan menggelengkan kepalanya ketika dia menyadari bahwa tidak ada mekanisme di balik jejak telapak tangan. Mungkin itu adalah sesuatu yang tertinggal dari pelatihan orang lain. Namun, pada saat ini, seluruh tubuh Kin Nan tiba-tiba menggigil. Bagaimana roh pertempuran surgawi muncul sendiri? Petik 2. Kin Nan merasakan kejutan besar, dia bahkan tidak punya waktu untuk merenungkan ini sebelum kekuatan ganas dan tirani meletus dari jejak telapak tangan yang tampak biasa di dinding gua. Seolah-olah tekanan yang menentang surga dengan keras menyembur keluar. Ini adalah, Kin Nan benar-benar terpana. Jika roh pertempuran surgawi tidak membungkus dirinya dalam aura, maka Kin Nan tidak akan mampu menahan aura hanya dengan kultifasinya, dia pasti sudah terkoyak olehnya. Pada saat ini, Kin Nan mengumpulkan pikirannya sekali lagi. Jejak tangan di depannya jelas bukan jejak yang umum, tapi itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Hal ini menyebabkan jejak telapak tangan berisi kekuatan luar biasa yang melekat di area ini. Sepertinya harta yang dijelaskan dalam peta kuno sebenarnya adalah jejak telapak tangan ini. Kultifasi feng shui terlalu rendah, itu sebabnya dia tidak bisa merasakan wil dalam jejak telapak tangan. Jika bukan karena roh pertempuran surgawi, maka saya juga tidak akan menyadarinya. Petik 2 Kin Nan menarik nafas dalam-dalam dan menatap jejak telapak tangan yang mengerikan ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan. Sekarang dia memiliki roh pertempuran surgawi yang melindungi tubuhnya, dia tidak lagi takut pada jejak telapak tangan yang melukainya. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk mengamati dan merenungkan jejak telapak tangan ini untuk memperkuat dirinya. Ada banyak jenis keterampilan bela diri dalam dunia bela diri, budidaya tergantung pada keinginan seseorang. Semakin kuat wil, semakin kuat satu kekuatannya. Akan sangat bermanfaat jika seseorang memahami keinginan yang tertanam dalam jejak telapak tangan. Kin Nan tidak membuang waktu karena sosoknya segera duduk bersila di depan dinding gua ini. Pandangannya terpaku pada jejak telapak tangan, pikirannya saat ini berada dalam kondisi fokus yang dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, serangkaian ledakan terjadi di dalam otak Kin Nan. Sebuah telapak tangan yang menakutkan dan kuat turun tiba-tiba, rasanya seolah-olah itu menghancurkan Kin Nan dan meledakkannya berkeping-keping. Pada saat ini, avatar manusia roh pertempuran surgawi sedikit mengangkat kepalanya, menyebabkan telapak tangan yang intens dan menakutkan ini berhenti dan mengapung dalam pikiran Kin Nan. Kin Nan menenggelamkan dirinya hati mencoba merasakan bagian wheel. Telapak tangan ini berisi wasiat yang memang menantang surga. Ketika telapak tangan turun, rasanya seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dihancurkan dan tidak ada yang tidak bisa padam, Kin Nan mencapai pemahaman dan tanpa sadar, hatinya mulai memurnikan dirinya. Proses ini adalah jenis wheel tempering. Waktu perlahan berlalu, Kin Nan telah duduk di depan jejak telapak tangan selama satu hari. Pada saat ini, Kin Nan sedang duduk tegak di depan dinding gua. Tubuhnya tidak mengeluarkan sedikitpun aura, bahkan napasnya sudah berhenti. Seolah-olah dia telah menjadi patung. Setelah ini, mata Kin Nan tiba-tiba terbuka. Seolah-olah zat dingin dan ganas keluar dari matanya dan memasuki dinding gua. Pada saat ini, aura inkorporeal yang dipancarkan oleh Kin Nan memancarkan tekanan yang menantang surga, itu jauh melebihi tekanan dari ahli lapisan kelima tubuh tempering rilem. Panen pemahaman sepanjang hari memang luar biasa. Sayangnya tingkat kultivasi saya terlalu rendah, saya hanya bisa menggores permukaan jejak telapak tangan yang hebat ini. Kin Nan menggelengkan kepalanya. Dia sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa jejak telapak tangan ini pasti ditinggalkan oleh seorang ahli Marsial King. Secara alami, kehendak Raja Beladiri bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Kin Nan, dia hanya bisa menggaruk ujung gunung es. Selain itu, jika Kin Nan tidak memiliki roh pertempuran surgawi, maka mungkin saja dia sudah terluka oleh kehendak Raja Beladiri. Sekarang, mari kita coba seni sabre Thunder Crash saya. Petik 2. Ekspresi Kin Nan tenang ketika dia mengeluarkan Black Iron Sabre dari pinggangnya dan perlahan-lahan menutup matanya. Setelah waktu dupaber lalu, mata Kin Nan tersentak terbuka. Black Iron Sabre di tangannya langsung menyerang. Gemuruh. Sebuah ledakan guntur segera meletus. Sinar sabar dingin muncul yang berisi aura yang menantang surga. Seolah-olah tubuh Kin Nan telah menyatu bersama dengan pedang dan diiris ke dinding gua. Dalam sekejap, tebasan pedang yang dalam segera muncul di dinding. pemogokan ini mengandung niatku. Aku takut kalau aku yang sekarang sudah melangkah ke ranah One with the Sabre. Selain itu, saya rasa rata-rata ahli lapisan kelima tempering rilem tubuh tidak akan dapat menghalangi serangan ini. Kin Nan sangat senang. Panen dari mengunjungi gua ini sangat besar, jika Kin Nan tidak mendapat dukungan dari jejak telapak tangan ini, maka dia tidak akan bisa masuk ke ranah One with the Sabre. Baik, sudah lima hari sejak saya memasuki Longhu Mountain Rang. Sekarang, ayah seharusnya sudah mempersiapkan segalanya. Oleh karena itu, saatnya untuk kembali ke klan Kin. Mata Kin Nan menyala dan segera keluar gua dan turun gunung. Pada saat ini, di kota Lin Su, klan Kin telah memulai rapat klan bulanan. Bab 12 Bab 12 Pertemuan Klan Pada saat ini, Kin Klan, Aula Konferensi. Kin Tian duduk bersilah, wajahnya tenang. Orang tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Di bawahnya adalah penatua tertinggi, Kin Tiba, serta penatua kedua dan penatua ketiga. Selama periode waktu ini, tiga tetua Kin Klan mengenakan wajah yang sangat jelek, terutama Kin Tiba. Kulitnya pucat, dan matanya tidak jelas menunjukkan niat membunuh. Di bawah tiga sesepu adalah peserta Kin Klan, total ada 30 orang. Tidak ada seorang pun di Aula Konferensi yang mengucapkan sepatah katapun. Suasananya terasa berat. Mereka yang hadir mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam klan Kin beberapa hari yang lalu adalah penyebabnya. Itu karena Patriar Kin Klan, Kin Tian, dia tidak lagi menerima sumber daya budidaya dari keluarga Kin. Sebagai gantinya, ia menarik 500 pil bodi tempering dan memberikan semuanya kepada Kin Nan. Ini adalah seluruh 500 pil tempering tubuh. Itu setara dengan 5 bulan dari apa yang diterima semua murid dalam klan Kin. Jika Kin Nan masih mantan jenius nomor 1, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Namun, siapa Kin Nan saat ini? Dia adalah limbah nomor 1 dari klan Kin. memberi 500 pil pengolah tubuh menjadi sia-sia. Klan Kin kami akan memulai pertemuan klan sebulan sekali, Kin Tian akhirnya berkata, sementara wajahnya tanpa ekspresi, pertemuan klan adalah untuk melaporkan semua hal yang lebih kecil dan lebih besar yang telah terjadi, dan kemudian meminta semua orang memberikan masukan pada mereka. Sebagai Patriar, saya tidak mengerti mengapa tidak ada yang melaporkan sesuatu. Jika tidak ada yang akan melaporkan apapun, maka aku akan menyatakan akhir dari pertemuan klan. Ketika para peserta mendengar ini, masing-masing dari mereka tercengang. Sejak klan Kin menjadi klan peringkat kedua kota Linsui, kasus pertemuan klan yang berakhir lebih awal tidak pernah terjadi sebelumnya. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Tatapan semua orang segera melihat ke arah orang yang berbicara. Itu kebetulan adalah Kin Changkong. Menurut peraturan masa lalu klan Kin, murid tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam rapat klan. Namun, Kin Changkong telah menjadi jenius nomor satu dari klan Kin, jadi tentu saja ia akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Sampai batas tertentu, orang juga bisa mengatakan bahwa status Kin Changkong sangat penting. Kin Changkong saat ini mengenakan pakaian putih dari atas ke bawah, borgolnya diembos dengan emas, dan itu memberi orang kesan keagungan tentang dirinya. Selain itu, aura yang berasal dari tubuh Kin Changkong menyatakan bahwa kultivasinya telah mencapai lapisan ketiga dari tubuh tempering rilem. Jika seseorang hanya mengandalkan bakat dari kelas lima huang peringkat martial spirit, maka tidak mungkin untuk mencapai keadaan ini dalam periode 10 hari atau lebih. Namun, Kin Changkong adalah jenius nomor satu, dan sumber daya budidayanya secara alami berlimpah. Dengan mengandalkan sumber daya budidaya itu, Kin Changkong dapat dengan cepat mencapai kondisinya saat ini. Lapisan ketiga rilem tubuh tempering bukan sesuatu yang istimewa dalam klan Kin, tetapi orang juga harus memahami bahwa Kin Changkong telah mencapai tahap budidaya ini dalam kurun waktu 10 hari atau lebih. Jika seseorang memikirkannya, tidak mungkin untuk mengetahui tingkat apa yang akan dicapai Kin Changkong di masa depan. Para hadirin di aula konferensi secara bersamaan mencapai realisasi ini. Masing-masing dari mereka memandang Kin Changkong dengan tatapan mereka memegang rasa hormat dan kekaguman, dan bahkan ada beberapa yang ingin menjalin pertolongan dengannya. Merasakan tatapan semua orang, Kin Changkong merasa sangat puas. Kesombongan di wajahnya semakin terlihat. Menampilkan dirinya sendiri adalah salah satu alasan dia memilih untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan hari ini. Pandangan ketat melintas di mata Kin Tian, namun wajahnya masih tenang saat dia berkata, tidak ada salahnya mengatakan apa yang dipikirkan seseorang. Petik 2. Kin Changkong menatap Kin Tian, dan ejekan sesaat muncul di wajahnya saat dia menindaklanjuti dengan suara dingin. Patriark, sebagai jenius nomor satu dari Kin Klan, saya hanya menerima 10 pil pengerasan tubuh per bulan, dan termasuk perawatan dari Klan, itu tidak akan melebihi lebih dari 20 pil temp tubuh. Saya ingin bertanya kepada leluhur tentang mengapa Anda memutuskan untuk memberikan limba ini. Kin Nan, 500 pil tempering tubuh. Apakah itu karena dia adalah putramu? Suasana tiba-tiba berubah lebih tegang. Para hadirin langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kali ini, Kin Changkong tidak punya niat bermain bagus. Para peserta menatap tanpa sadar berbalik untuk melihat ke arah Kin Tiba. Sementara Kin Tiba tampak tenang pada saat itu, para peserta dapat melihat sedikit kedinginan di matanya. Kin Tian mengerutkan alisnya, nadanya setenang sebelumnya, 500 pil tubuh tempering adalah untuk merawat anakku. Selain itu, mulai sekarang, saya tidak akan lagi menerima sumber daya kultivasi dari klan Kin. Jika seseorang menghitung ini, itu berarti Kin Klan sebenarnya tidak rugi. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tawa keras tiba-tiba bergema. Sosok Kin tiba berdiri, wajahnya dipenuhi ejekan, Kin Klan tidak bingung. Kin Tian, Anda harus tahu bahwa tubuh tempering pil Kin Klan kami setiap tahun hanya sebesar itu. Dengan Anda menarik 500 pil tubuh tempering untuk limba Anda seorang putra, lalu bagaimana dengan orang lain? Sebagai patriark, Anda tidak menempatkan sumber daya budidaya pada jenius, sebaliknya, Anda memberikannya pada limbah. Saya percaya Anda seharusnya tidak lagi memegang tanggung jawab sebagai patriark Kin Klan. Seperti kalimat ini dikatakan, seolah-olah petir meletus di dalam aula konferensi. Para hadirin yang hadir mengungkapkan wajah yang sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Kin Chang Kong dan Kin Tiba, pasangan ayah dan anak, tiba-tiba akan memberontak melawan Kin Tian dan memaksulkan posisinya di dalam klan Kin. Butuh Kin Nan sedikit waktu sebelum akhirnya kembali ke klan Kin. Dalam perjalanan pulang, dia tidak menyapa siapapun. Namun, Kin Nan bisa merasakan bahwa murid-murid Kin Klan yang ia lewati sedang menatapnya dengan mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Beberapa dari mereka bahkan tanpa henti mengejeknya dengan kata-kata. Kin Nan secara alami tidak repot-repot dengan mereka, bagaimanapun, ini hanya membuatnya menyadari betapa anehnya itu. Sepertinya ayah telah mengamankan 500 pil tempering tubuh untuk saya. Kin Nan berpikir lagi, dan menebak sumber reaksi mereka, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi senang di hatinya. Saat ini, dia adalah limbah nomor satu dari Kin Klan. Menerima 500 pil tubuh tempering secara alami akan menyebabkan para murid Kin Klan iri terhadap Kin Nan. Beberapa bahkan membencinya karena itu, sehingga, orang-orang yang mengejeknya sebelumnya masih memiliki alasan untuk tindakan mereka. Saat Kin Nan menebak ini, dia segera mempercepat langkahnya menuju halaman. Ketika Kin Nan masuk, suara tanpa emosi terdengar, Tuan Muda, ini adalah 500 pil tempering tubuh yang diberikan kepada Anda oleh Patriark. Petik 2. Kulit pemuda ini gelap, dan kulitnya sedingin es. Tubuhnya memancarkan aura jahat yang menyebabkan jantung orang berdebar dan tidak mendekatinya. Kin Nan secara alami tahu siapa ini, dia adalah pengawal pribadi Kin Tian, Tai San. Dalam Klan Kin, budidayanya hanya kedua dari Kin Tian, sementara ia juga ajudan terpercaya Kin Tian. Terima kasih Paman San, kulit Kin Nan hormat, sementara tatapannya langsung memandang deretan botol jade. Saat ia merasakan kispiritual yang kaya berasal dari botol giyok, hatinya tidak bisa menahan kegembiraan. Ini adalah 500 pil tempering tubuh penuh. Jika saya menggunakan semua pil tempering tubuh ini, maka ketingkat aparoh pertempuran surgawi akan mencapai. Merasakan gerakan Kin Nan, rasa dingin menyala di mata Tai San yang tidak bergerak. Kin Nan segera menenangkan kegembiraannya dan mengangkat kepalanya untuk bertanya, Paman San, di mana ayahku? Dia saat ini berpartisipasi dalam pertemuan klan, kata Tai San tanpa emosi saat dia berbalik untuk meninggalkan halaman. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Kin Nan merasa ada sesuatu yang salah, Paman San, ada apa? Tai San menatap Kin Nan. Pada saat itu, rasa dingin di matanya sepenuhnya ditampilkan saat dia berkata, Kin Nan, saya tidak tahu apa yang sebenarnya Anda coba lakukan. Saat ini, Anda hanya menyianyikan, namun Anda masih ingin ayah Anda memberi Anda 500 pil pengaman tubuh. Karena masalah ini, tahukah Anda apa yang menyebabkan ayah Anda menjadi Kin Nan tertegun, dia bisa merasakan sesuatu sedang terjadi, Paman San, apakah sesuatu terjadi? Rasa dingin di mata Tai San berubah semakin berat ketika dia berkata dengan membenci, kamu masih tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan memberitahumu sekarang. Saat ini di pertemuan klan, penatua tertinggi berencana menggunakan masalah ini untuk menuduh ayahmu melakukan kesalahan. Jika ayahmu bukan lagi patriarkin klan, maka itu semua karena kamu. Saat ia mengatakan ini, tubuh Tai San tidak bisa membantu tetapi memunculkan niat membunuh sedikit. Meskipun Tai San tidak banyak berinteraksi dengan Kin Nan, kesannya tentang Kin Nan sangat baik. Sejauh ia secara pribadi akan menjamin keamanan Kin Nan ketika ia tidak menyadarinya. Namun, sejak dia mengetahui tentang Kin Nan meminta 500 pil tempering tubuh dari ayahnya, perubahan besar terjadi dalam pandangannya mengenai Kin Nan. Buang-buang seperti Anda benar-benar menginginkan 500 pil pengaman tubuh. Bukankah jelas bahwa dia hanya membingkai ayahnya sendiri? Tai San mengambil nafas dalam-dalam dan menahan niat membunuh sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama di tempat ini. Namun, sebelum Tai San mengambil langkah keluar dari gerbang pengadilan, sebuah suara yang marah tiba-tiba meledak, mereka berani menuduh ayahku melakukan kesalahan. Aura yang tinggi menemani suara marah itu, dan seolah itu meledak dalam sekejap. Ini menyebabkan Tai San terkejut. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat Kinnan dengan kemarahan luar biasa yang bisa mencapai surga. Dia merasakan kekuatan yang kuat yang berasal dari tubuh Kinnan, menyebabkan wajahnya menjadi kaget sementara matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Budidaya Kinnan sebenarnya telah mencapai lapisan keempat dari tubuh tempering rilem. Bab 13 Bab 13 Sekte Roh Mistik Seluruh balai konferensi Klan Kinn tenggelam dalam kesunyian. Semua peserta memiliki mata ternganga, mereka tidak pernah berpikir bahwa Kintiba benar-benar akan memaksulkan posisi Kintian sebagai patriark. Ekspresi penatua kedua dan penatua ketiga di bawah Kintiba sangat tenang, seolah-olah mereka mengharapkan ini terjadi. Letakkan aku, Kintian memecah kesunyian, senyumnya menunjukkan sedikit ketidakpedulian, penatua agung, Anda ingin memaksulkan saya karena ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak tunjukkan kemampuan apa yang kamu miliki untuk memaksulkan aku? Petik 2 Saat Kintian berbicara, Truki yang agung dengan kasar naik dari tubuhnya. Rilem tempering tubuh setara dengan temper tubuh. Siantian Rilem adalah ki spiritual surga dan bumi, menyerap dan mengubahnya menjadi ki sejati seseorang. Ekspresi kerumunan saat ini secara bersamaan berubah ketika mereka merasakan tekanan besar, seolah-olah bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Ini adalah perbedaan bawaan antara Rilem tubuh tempering dan alam Siantian. Kintian berdiri dan mengamati penonton sebelum tatapannya akhirnya mendarat dikin tiba saat dia berkata, saya, Kintian, adalah satu-satunya ahli Rilem Siantian dalam klan Qin. Jika Anda ingin memaksulkan saya, maka saya ingin melihat apa saja kualifikasi Anda, penatua tertinggi, harus memiliki kedudukan yang sama dengan Fang Clan. Petik 2 Saat Kintian selesai berbicara, wajah mayoritas besar orang banyak berubah tiba-tiba. Qin Clan dan Fang Clan adalah dua klan utama kota Linsui, mereka juga tak henti-hentinya bertarung satu sama lain. Selain itu, Patriark Fang Clan juga seorang ahli Rilem Siantian. Jika Qin Clan tidak memiliki Kintian, Qin Clan pasti tidak akan setara dengan Fang Clan. Qin tiba tetap tidak terganggu, sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajahnya, Qin Tian, saya menganggap Anda akan mengandalkan kultivasi Anda untuk menangani masalah ini. Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya yang dapat mendukung klan Qin? Kerumunan itu tercengang. Apa yang disiratkan Qin tiba? Mungkinkah Qin tiba telah menembus dan mencapai Rilem Siantian? Qin tiba berdiri, dia apatis tentang tekanan yang telah dirilis Qin Tian. Sebagai gantinya, dia berkata dengan sikap acuh-ta'acuh, biarkan saya memberitahu semua orang berita hari ini. Dua hari yang lalu, anak saya, Qin Changkong, diakui oleh Sekte Roh Mistik dan terpilih untuk menjadi murid mereka. Selanjutnya, Mistik Spirit Sekte akan mengunjungi kota Lin Sui untuk melakukan pemilihan murid dalam lima hari. Dalam sekejap ini, seluruh balai konferensi menjadi sunyi sekali lagi, bahkan ekspresi Qin Tian saat ini berubah secara dramatis. Sekte Roh Mistik Dalam seluruh Kerajaan Lohe, Sekte Roh Mistik adalah salah satu dari empat sekte besar. Kekuatannya ditempatkan di Eselon atas Kerajaan Lohe dan dianggap sangat kuat. Bagi kaum muda, ini adalah tanah suci marsial. Tidak ada seorang murid pun dalam sejarah Qin Clan yang telah memasuki Mistik Spirit Sek. Napas seorang peserta menjadi semakin cepat, Penatua Agung, apakah ini benar? Periode pemilihan untuk Sekte Roh Mistik selalu sekali dalam tiga tahun. Saat ini, hanya kurang dari dua tahun sejak seleksi sebelumnya. Pemilihan kali ini ke tanggal sebelumnya, kata Qin tiba dengan bangga. Wah! Kerumunan akhirnya bereaksi terhadap kata-katanya, seolah-olah mereka semua mengambil napas dalam-dalam pada saat yang sama. Pandangan mereka tertuju pada Qin Changkong, jika penampilan mereka sebelumnya adalah penghormatan dan niat untuk mencari bantuan, maka pandangan mereka saat ini akan menjadi penuh dengan hasrat dan harapan. Dalam sekejap, posisi Qin Tian dalam hati mereka telah langsung mencapai titik terendah sepanjang masa. Jadi bagaimana jika Qin Clan tidak memiliki ahli rilem siantian? Selama Qin Changkong telah menjadi murid dari sekter roh mistik, maka klan Qin tidak akan hanya menjadi klan superior dari keduanya, mereka bahkan bisa menekan klan Fang dan menjadi tuan sejati kota Linsui. Masa depan mereka tidak terbatas dan jauh lebih baik dibandingkan dengan manfaat yang mungkin Qin Tian bawa ke klan. Pil tempering menjadi sia-sia. Menurut pendapat saya, seseorang seperti ini tidak bisa lagi menjadi patriark klan Qin. Petik 2. Kulit Qin Tian berubah, hatinya memunculkan firasat buruk. Meskipun dia tahu bahwa Qin tiba akan menggunakan pertemuan klan ini sebagai kesempatan untuk memberontak, dia tidak menyangka bahwa Qin Changkong benar-benar menjadi murid sekter roh mistik. Dengan demikian, meskipun Qin Tian memiliki kultifasi siantian rilem dan merupakan ahli nomor satu dari klan Qin, itu sama sekali tidak ada artinya sama sekali. Qin Tian menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan dirinya untuk tenang ketika dia dengan cepat berkata, semua orang, meskipun aku, Qin Tian memang menarik 500 pil tempering tubuh untuk anakku, aku sudah menggunakan sumber daya kultifasi sendiri sebagai gantinya. Selanjutnya, saya, Qin Tian dapat membual tentang sesuatu. Sejak aku memikul tanggung jawab patriark, aku telah mendedikasikan diriku pada Qin klan untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Sudah 50 tahun sejak saya memikul tanggung jawab patriark, dan dalam 50 tahun terakhir ini, saya tidak berani mengatakan berapa banyak hal yang telah saya capai. Namun, saya berani mengatakan bahwa klan Qin telah menjadi kuat di bawah bimbingan saya. Sejak kebangkitan marsial ketika anakku telah berubah dari jenius menjadi sia-sia, evaluasi klan tentang dirinya telah menurun secara drastis. Tidak hanya saya patriark dari klan Qin, saya juga ayah Qin Nan. Ini adalah permintaan pertama yang pernah diminta Qin Nan, jadi, sebagai seorang ayah, saya wajib memenuhi permintaannya. Selanjutnya, saya sebelumnya telah menyatakan bahwa sumber daya budidaya masa depan saya akan dikembalikan ke klan. Ini semua yang ingin saya katakan. Saya harap Anda akan terus mendukung saya. Setiap kata dan kalimat sangat dalam dan rendah, itu datang dari dasar hati Qin Tian. Ketika Qin Tiba dan Qin Changkong menonton adegan ini, wajah mereka tidak menunjukkan sedikitpun simpati. Sebaliknya, ekspresi mengejek mereka menjadi semakin terlihat. Kerumunan tenggelam lagi dalam keheningan. Pada saat ini, penatua kedua dan ketiga yang duduk di belakang Qin tiba berdiri bersamaan ketika mereka berkata, saya mendukung Qin Changkong. Qin Tian seharusnya tidak lagi menganggap posisi sebagai patriark klan Qin. Ketika penatua kedua dan ketiga berinisiatif untuk berbicara, para hadirin segera meletus. Praktis seluruh kerumunan berbicara melawan Qin Tian, jelas mereka tidak menerima kata-kata Qin Tian dalam hati. Betul, Qin Tian? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark lagi. Petik dua. Lelucon yang luar biasa. Apa hubungan klan Qin kami ada hubungannya dengan Anda? Ini semua karena upaya kita sendiri. Petik dua. Saya mendukung pemalsuan Qin Tian. Aku sudah muak denganmu sejak dulu. Anda benar-benar akan memberikan pil pengaman tubuh sebanyak itu untuk anak laki-laki. Apakah ini sesuatu yang harus Anda lakukan? Anda harus memberikan pil tempering tubuh ini kepada Tuan Muda Qin Changkong. Itu akan lebih masuk akal. Impic Qin Tian. Kita pastinya tidak membiarkan orang seperti ini terus menjadi patriark Qin klan kita. Petik dua. Seluruh balai konferensi meledak, semua yang hadir mengenakan ekspresi keraguan atau benci. Beberapa dari hadirin menjadi marah sampai-sampai niat membunuh mereka terlihat. Jika bukan karena kultifasi Qin Tian, mereka akan bergegas menghampirinya dan memukulinya. Qin Tiba dan Qin Changkong bertukar tatapan, orang bisa melihat kegembiraan di mata mereka. Sosok Qin Tian melintas, wajahnya memucat. Dia menatap para peserta yang dipenuhi dengan kebencian, kemarahan dan niat membunuh memenuhi wajah mereka. Dalam sekejap ini, seolah-olah pedang yang luar biasa telah dengan ganas menusuk jantungnya, menyebabkan Qin Tian merasa sakit hati, sakit yang membelah paru-paru. Qin Tian tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari clan Qin benar-benar akan menunjukkan kebencian terhadapnya. Haha, pada saat ini, Qin Tian tiba-tiba menghadap ke langit dan tertawa, auranya mengalami penurunan yang tiba-tiba dan menghancurkan. Seolah-olah dia telah kehilangan tiga jiwa dan enam inderanya. Ketika dia terhuyung-huyung, dia berkomentar, jadi begini. Sebenarnya seperti ini. Karena seperti ini, maka aku akan berjanji. Petik 2. Sebelum Qin Tian selesai berbicara, Qin Tiba mulai merasakan kegembiraan. Dia telah beruntuk posisi patriark selama bertahun-tahun, namun, budidayanya tidak sebanding dengan Qin Tian. Jadi, dia hanya bisa bertahan. Namun, sejak Qin Nan menjadi sia-sia, putranya telah menjadi jenius nomor satu dari klan Qin. Dengan demikian, Qin Tiba memanfaatkan pertemuan klan untuk memulai pemberontakan. Selama dia bisa menghapus Qin Tian dari posisinya di klan, Qin Tiba akan bisa menjadi patriark klan Qin. Qin Changkong yang berada di belakang Qin Tiba juga merasa bersemangat. Qin Changkong tidak merasakan banyak dendam terhadap Qin Tian, apalagi, dia juga mengerti bahwa jika bukan karena Qin Tian, klan Qin tidak akan menjadi klan peringkat kedua dalam kota Lin Sui. Namun, fakta yang menyebabkan Qin Changkong merasa sangat bersemangat adalah kenyataan bahwa jika Qin Tian kehilangan posisinya, maka Qin Nan akan menjadi sampah mutlak di mata Qin Changkong. Meskipun Qin Nan telah menjadi sia-sia, Qin Changkong masih berpikir bahwa ini cukup. Dia ingin mengambil kualifikasi Qin Nan untuk bahkan memandang dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Namun, pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba bergema. Gerbang balai konferensi Qin klan langsung hancur berkeping-keping yang tersebar di seluruh langit. Suatu sosok muncul dari dalam serbuk kayu, residu, asap, dan debu, wajahnya dipenuhi amarah yang luar biasa. Orang ini adalah Qin Nan. Bab 14 klan yang terkejut. Ledakan tiba-tiba menyebabkan mantan Hall of Conference yang penuh gairah tenggelam dalam keheningan total. Pandangan para hadirin secara tidak sadar bergeser. Qin Tiba dan Qin Changkong, duo ayah dan anak itu sedikit terkejut dengan ledakan itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang yang berani menghancurkan gerbang ke balai konferensi Qin klan. Mengikuti ini, ekspresi mereka berubah jelek saat pandangan mereka bergeser. Duo ini ingin tahu siapa yang punya bola cukup besar untuk menyelam mereka selama momen krusial dan mengganggu kesempatan gembira mereka. Namun, ketika mereka dengan hati-hati mengalihkan pandangan mereka kepada pelaku, mereka berdua benar-benar terkejut. Bukan saja duo ayah dan anak itu terkejut, tetapi wajah semua orang yang hadir juga membatu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang datang menabrak aula konferensi selama waktu yang penting ini sebenarnya akan menjadi limbah terkenal dari klan Qin, Qin Nan. Kalian semua ingin memaksulkan ayah saya. Kulit Qin Nan adalah es dingin. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun ketika dia menanyakan pertanyaan ini kepada orang banyak. Naner, kamu. Pada saat ini, Qin Tian juga terdiam karena tindakan Qin Nan. Namun, dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan kulitnya berubah saat dia berkata dengan suara tegas, Qin Nan, apa yang kamu lakukan? Anda tidak diizinkan masuk ke sini, cepatlah dan sebelum Qin Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Qin Tiba yang mengeluarkan niat membunuh yang samar-samar terlihat dan ekspresinya menjadi dingin ketika dia berkata, Qin Nan, kamu memiliki keberanian yang cukup. Ini adalah aula konferensi He Qin Clan, namun kamu berani menghancurkan gerbang dan mengganggu pertemuan ini. Apakah Anda berencana menimbulkan masalah? Qin tiba-tiba-tiba mengangkat suaranya saat dia berbicara. Aura megah dari ahli rilem tempering tubuh lapisan ke-10 meletus saat ia menyerang Qin Nan. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa tindakan tiba-tiba Qin Nan telah membuat marah Qin Tiba. Jika bukan karena tingkat budidaya Qin Tian, tidak akan ada keraguan bahwa Qin Tiba akan langsung membunuh Qin Nan. Qin Nan bertindak seolah-olah dia tidak melihat kemarahan Qin Tiba, sebagai gantinya, matanya memeriksa penonton dengan tatapannya yang seperti pedang. Dia berkata perlahan, izinkan saya bertanya sekali lagi. Apa kalian berencana memaksulkan posisi ayahku? Petik 2. Penonton diam seperti sebelumnya. Mereka tidak tahu apakah itu karena fakta bahwa Qin Nan tiba-tiba masuk, atau apakah ada faktor lain. Para peserta hanya bisa merasa tercekik, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kamu, ekspresi Qin Tiba benar-benar berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa limbah kecil ini Qin Nan akan benar-benar mengabaikannya. Orang harus mengerti bahwa bahkan Qin Tian harus menurunkan kepalanya di depan Qin Tiba. Kualifikasi apa yang harus disiasiakan oleh pemborosan? Pada titik ini, permusuhan Qin Tiba hanya meningkat, kemarahannya tumbuh sangat. Dia mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara berderak. Namun, pada saat ini, Qin Changkong tiba-tiba mengambil langkah besar dan muncul di depan Qin Tiba. Dia mengangkat kepalanya dengan tatapan menunjukkan penghinaan dan cemohan terhadap Qin Nan dan berkata, itu benar. Kami datang hari ini untuk memaksulkan ayahmu dan minta dia menyerahkan posisi patriark. Petik 2. Tatapan Qin Nan berhenti pada Qin Changkong, wajahnya tidak terpengaruh saat dia bertanya dengan sikap acuh-ta'acuh, mengapa? Ketika Qin Changkong melihat reaksi Qin Nan, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit marah. Seseorang harus memahami bahwa Qin Changkong adalah jenius martial spirit kelas 5 kelas Huang dan murid yang dipilih dari sekte roh mistik. Sebaliknya, Qin Nan hanya sampah kelas pertama peringkat roh martial Huang. Kenapa dia tidak menghormati Qin Changkong? Mengapa Qin Nan bisa berbicara dengan cara ini? Qin Changkong dalam suasana hati yang buruk dan mengungkapkan senyum jahat saat dia mengejek. Kenapa? Ini semua karena ayahmu ingin mentransfer 500 pil pengaman tubuh ke tempat sampah sepertimu. Sebagai patriark dari klan Qin, dia harus memberiku pil tempering tubuh kepada saya, seorang murid yang segera menjadi murid dari sekte roh mistik. Sebaliknya, dia memberikannya padamu. Karena itu, ia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark. Petik 2. Murid sekte roh mistik, Qin Nan terkejut. Qin Nan secara alami tahu tentang mistik spirit sek. Tidak hanya dia tahu itu, tetapi memasuki sekte roh mistik dan menjadi murid mereka adalah salah satu tujuan Qin Nan. Namun, Qin Nan tidak mengantisipasi bahwa Qin Changkong benar-benar akan menjadi salah satu murid yang dipilih untuk mistik spirit sek. Qin Nan segera mengerti mengapa penatua tertinggi, Qin tiba, akan memiliki keberanian untuk memaksulkan ayahnya. Ketika Qin Changkong melihat reaksi Qin Nan, dia segera memberikan senyum mengejek. Kepuasan besar muncul dari dalam hatinya. Apa yang Anda, Qin Nan, bahkan perhitungkan. Sekarang akhirnya Anda harus memahami tingkat perbedaan antara saya, Qin Changkong, dan Anda. Qin Tian, jika Anda tidak memberi tahu putra Anda pergi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pada saat ini, tatapan dingin Qin tiba juga tertuju pada Qin Tian. Pada saat yang sama, para peserta juga sadar. Sial, apa yang dilakukan Limba ini di sini? Dia bahkan memiliki keberanian untuk menghancurkan gerbang Aula Konferensi. Dia hanya mencari mati. Petik 2. Buang-buang sebenarnya berani datang ke sini dan berbicara, betapa cerobohnya. Kita pasti harus memaksulkan Qin Tian. Putranya jelas sia-sia tetapi dia berani menjadi sombong ini. Jika Qin Tian terus menjadi patriark, maka bahkan surga pun tidak akan tahu apa hal lain yang akan dilakukan Limba ini. Petik 2. Betul, betul, mencintai Qin Tian jelas merupakan pilihan yang tepat. Petik 2. Petik 2. Para hadirin ini benar-benar kejam. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka benar-benar tercelah. Wajah Qin Tian menjadi jelek. Orang-orang ini mempermalukan putranya sendiri tepat di depannya. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika ini di masa lalu, Qin Tian tidak akan ragu, tetapi saat ini, situasinya sangat berbeda. Qin Tian mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam bertahan, kesedihan tidak bisa membantu tetapi bangkit dari dalam hatinya. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, Naner, Anda harus mundur. Ini bukan tempat di mana Anda seharusnya berada. Petik 2. Namun, sebelum Qin Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, dia terganggu sekali lagi. Dia baru saja diinterupsi oleh penatua tertinggi, Qin Tiba. Namun, kali ini, ia terganggu oleh Qin Nan. Ekspresi Qin Nan tak tertandingi tenang seperti sebelumnya. Tatapannya tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia memandang Qin Tiba dan Qin Changkong. Dia kemudian berbicara, alasan mengapa Anda memaksulkan ayah saya adalah karena dia memberikan limbah 500 pil tempering tubuh, apakah saya benar? Haha, memang, Qin Changkong mengambil inisiatif untuk menjawab, matanya dipenuhi dengan kesombongan dan meremehkan, untuk limbah seperti Anda, dia akan menyianyikan 500 pil tempering tubuh penuh. Bagaimana ini sesuatu yang harus dilakukan, Patriark? Awalnya, Qin Changkong tidak perlu memperhatikan Qin Nan menggunakan latar belakangnya saat ini. Namun, selama ada kesempatan untuk menyerang dan mengejek mantan jenius nomor 1, Qin Changkong tidak akan membiarkan kesempatan itu pergi. Ini karena menyerang dan menertawakan Qin Nan memberi Qin Changkong rasa kepuasan yang kuat. Sangat bagus, Qin Nan mengangguk, dia tidak lagi melihat Qin Changkong, sebaliknya, dia melihat semua orang yang hadir. Tiba-tiba, Qin Nan mengangkat suaranya, seolah-olah petir menghantam, jika saya tidak menyianyikan, apakah itu membuat Patriark mentransfer 500 pil tempering tubuh kepada saya dapat diterima. Kalau begitu, Anda juga tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memaksulkan ayah saya. Ekspresi semua orang yang hadir berubah, termasuk Qin Tian dan Qin Tiba. Sebuah gagasan segera muncul di benak saya. Apa yang sedang dilakukan Qin Nan? Apa sebenarnya yang dia coba buktikan? Buktikan bahwa dia bukan pemborosan. Ketika semua orang terdiam selama beberapa saat, tawa keras yang menghalangi ejekan terdengar. Yang mengeluarkan tawa ini secara alami adalah Qin Changkong. Hahaha, apa aku salah dengar? Qin Nan, kelas satu-kelas huang limbah martial spirit seperti Anda benar-benar akan mengatakan bahwa Anda tidak sia-sia. Dengan tingkat roh martial Anda, bahkan jika Anda memiliki pengobatan spiritual yang tak ada habisnya, Anda akan tetap menjadi sampah selama sisa hidup Anda. Qin Changkong sangat senang. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia tidak lupa menambahkan kalimat lain, tentu saja. Jika Anda benar-benar tidak menyianyiakan, maka Qin Tian dapat mentransfer 500 pil tempering tubuh kepada Anda. Selain itu, kami tidak akan mengejar masalah ini. Pada saat ini, kata-kata Qin Changkong sudah memiliki aura seseorang yang memiliki gelar nomor satu. Namun, orang banyak tidak keberatan dengan ini. Setelah semua, Qin Changkong saat ini adalah murid yang dipilih dari sekte roh mistik. Perbedaan antara latar belakang mereka sangat beragam, itu sebabnya mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, semua orang benar-benar menatap Qin Nan dengan penuh minat. Anda, Qin Nan, akan benar-benar mengatakan bahwa memiliki martial spirit kelas satu huang tidak akan dianggap sebagai pemborosan. Apa sebenarnya yang dianggap sebagai pemborosan? Kulit Qin Tian berubah, Qin Nan, kamu. Petik 2. Meskipun semua orang yang hadir ingin melihat Qin Nan dipermalukan, bagaimanapun, Qin Tian berpikir sebaliknya. Saat ini, Qin Tian hanya punya satu ide. Karena Qin Tian sudah diluar kendali, maka dia perlu mengirim Qin Nan. Jika masalah menjadi lebih serius, maka itu hanya akan merugikan bagi Qin Nan. Qin Nan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar penghinaan yang datang dari orang-orang, sebaliknya, dia menatap Qin Chang Kong dengan acuh-ta'acuh ketika dia berkata, bagus sekali. Lalu izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya tidak menyanyiakan. Qin Chang Kong sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Nan akan segera menutupi wajahnya dan melarikan diri setelah dihina, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Nan akan menjadi lebih serius. Namun, Qin Chang Kong tidak menganggap ini hati. Dengan nada sarkasme yang berlebihan, dia berkata, itu tidak akan mudah. Jika kultifasi Anda melebihi saya, maka itu secara alami akan dianggap sebagai. Saat orang banyak hadir mendengar kata-kata ini, masing-masing dari mereka melirik Qin Nan dengan ejekan. Beberapa dari mereka tidak bisa mengendalikan diri dan tertawa besar. Apa budidaya Qin Chang Kong saat ini? Itu dilapisan ketiga rilem tubuh tempering. Sudah sekitar setengah bulan sejak upacara kebangkitan Marsial Spirit. Dengan mengandalkan kelas satu Qin Nan Marsial Spirit kelas Qin, bahkan jika dia mengkonsumsi lebih banyak pengobatan spiritual, dia masih tidak akan dapat mencapai lapisan ketiga dari tubuh tempering rilem. Pada saat ini, semua orang saat ini sedikit tidak sabar karena mereka ingin melihat adegan Qin Nan mengungkapkan kultifasinya dan kehilangan muka. Namun, sebelum Qin Chang Kong selesai mengatakan kalimatnya, orang banyak yang hadir melihat Qin Nan tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengganggu Qin Chang Kong, saya sudah mengerti niat Anda. Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi karena pemborosan seperti Anda sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Petik 2. Kamu, menyebutku sia-sia. Ekspresi Qin Chang Kong langsung berubah, diikuti oleh wajahnya yang berubah ekspresi sekali lagi. Amarah besar melonjak darinya, Qin Nan, Anda benar-benar punya nyali. Sampah seperti Anda berani menyebut saya sia-sia. Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu untuk tiba-tiba, di bawah tatapan orang-orang sekarang, Qin Nan tiba-tiba mengambil langkah besar. Dari tubuhnya, aura tak terbatas dari kultifator tempering rilem tubuh lapisan keempat meletus, kekuatannya yang besar menekan Qin Chang Kong dengan ulet. Kulit Qin Chang Kong sangat berubah dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sangat kaku. Tenggorokannya terasa seperti dicengkram oleh kekuatan yang tidak berwujud. Dia tidak dapat mengucapkan kata terakhir dari hukumannya. Saat ia mengungkapkan kultifasinya sendiri, aura Qin Nan juga tiba-tiba berubah. Auranya menekan Qin Chang Kong seolah-olah itu adalah pedang tajam dan tinggi. Setelah selesai berbicara, Qin Nan segera berbalik dan menghadapi kerumunan. Auranya seperti pelangi yang menembus langit dan menekan tanah. Sekarang, katakan padaku, apakah Qin Chang Kong sia-sia? Pada saat ini, aula konferensi Qin Klan tenggelam dalam keheningan total, kata-kata ini terus-menerus bergema di telinga orang banyak. Bab 15 Bab 15 One with the Sabre Hadirin yang hadir, Tetua, bahkan Qin Tian, Qin Tiba, dan Qin Chang Kong semuanya membuka mata lebar-lebar dengan wajah heran melihat Qin Nan. Ini karena mereka tidak pernah berharap aura Qin Nan dirilis telah mencapai lapisan keempat tahap rilem tubuh tempering. Lapisan keempat rilem tubuh tempering tidak bisa membandingkan sama sekali dengan beberapa peserta yang lebih besar dan tetua. Namun, di benua Chang Lan seseorang harus melalui kebangkitan roh bela diri sebelum seseorang bisa menyalurkan roh bela diri seseorang untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memulai kultivasi. Hanya sekitar setengah bulan sejak kebangkitan roh bela diri dan Qin Nan telah benar-benar menembus lapisan keempat rilem tubuh tempering. Seseorang harus memahami bahwa Qin Chang Kong memiliki kelas lima, huang peringkat marsial spirit, dan dia hanya menembus lapisan ketiga rilem tubuh tempering karena jumlah besar pengobatan spiritual. Qin Nan hanya memiliki marsial spirit kelas satu, jadi bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya lebih menakutkan daripada Qin Chang Kong. Pada saat itu, para hadirin dan tetua secara tidak sadar teringat kembali ketika mereka menertawakan Qin Nan barusan. Mereka merasa seolah-olah sebuah telapak tangan telah berulang kali menamparkan wajah mereka, menyebabkan rasa sakit yang menyakitkan. Mereka hanya mengejeknya dan menyebutnya sia-sia. Qin Nan di lapisan keempat tahap rilem tubuh tempering adalah sia-sia. Ini menyebabkan mereka berpikir sekali lagi tentang apa yang dikatakan Qin Nan sebelumnya. Seolah-olah saat ini Qin Chang Kong, yang berada di depan Qin Nan, sebenarnya adalah limbah yang sebenarnya. Naner, bagaimana kultifasi Anda menembus lapisan keempat rilem tubuh tempering? Qin Tian bertanya dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Mustahil. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Mata Qin tiba merah karena dia terpaku pada Qin Nan. Dia seperti serigala lapar, bagaimana Anda menembus lapisan keempat rilem tubuh tempering? Marsial spirit Anda hanya sampah kelas 1 huang. Dengan sampah seperti itu, bagaimana Anda menembus lapisan keempat dari tahap rilem tubuh tempering? Semua orang tersadar dari keterkejutan, dan masing-masing dari mereka memandang Qin Nan dengan kejutan yang luar biasa. Masalah ini terlalu mengejutkan. Seperti yang diketahui semua orang, roh Marsial seseorang yang lebih rendah, semakin buruk kecepatan kultifasi, kemampuan, dan potensi masa depan. Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan sejak zaman kuno. Bagaimana Qin Nan menembus lapisan keempat rilem tubuh tempering dengan kelas 1 Marsial spirit peringkat huang? Qin Nan benar-benar mengabaikan tatapan Qin tiba, serta orang lain. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah Qin Tian dan menangkupkan tangannya, Ayah, saya berada di Longhu Mountain Reng beberapa hari yang lalu dan memiliki pertemuan kebetulan yang memungkinkan saya untuk menembus lapisan keempat dari tahap rilem tubuh tempering rilem. Saya berencana melaporkan kepada Anda di masa depan. Petik 2. Pertemuan kebetulan. Qin Tian terkejut karena dia tidak mengharapkan ini. Dia segera melanjutkan dengan tawa hangat sambil bertepuk tangan. Bagus, bagus. Sangat bagus. Petik 2. Pada saat ini, orang-orang yang hadir semuanya menyadari pada saat yang sama. Mereka memandang Qin Nan, mata penuh dengan kecemburuan besar. Seseorang harus memahami bahwa meskipun tingkat roh bela diri memang penting, keberuntungan juga sangat penting. Selama Anda dapat menemukan harta karun yang kuno, maka bahkan jika Anda adalah sampah, Anda masih bisa meningkatkan budidaya Anda. Mereka yang hadir tidak memiliki keraguan tentang ini. Jika bukan karena pertemuan kebetulan, lalu bagaimana mungkin limbah seperti Qin Nan bisa menembus lapisan keempat rilem tubuh tempering. Sesaat kemudian, mereka yang menatap Qin Nan akhirnya kembali sadar, dan hati mereka penuh dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika dia memiliki pertemuan yang kebetulan? Anda, Qin Nan, hanya kelas satu, limbah peringkat marsial spirit huang peringkat. Sebagai Qin Nan tidak mengerti alasan di balik tatapan orang-orang, matanya sendiri tertuju pada Qin Chang Kong saat dia berkata dengan tenang, Qin Chang Kong, aku ingat kamu mengatakan bahwa selama aku membuktikan aku tidak sia-sia, maka kamu akan tidak lagi memaksulkan patriark. Meskipun saya mungkin mengandalkan pertemuan kebetulan untuk mencapai titik ini, kultivasi saya masih lebih baik daripada milik Anda. Lebih jauh lagi, berkenaan dengan kultivasi, Anda adalah pemborosan di mata saya. Bagaimana tentang itu? Wajah Qin tiba berubah, Qin Chang Kong menjadi semakin marah. Ditertawakan oleh Qin Nan menyebabkan kemarahan di hatinya hampir meledak. Namun, dia tidak bisa membalas karena dia sendiri mengatakan bahwa selama budidaya Qin Nan lebih tinggi dari miliknya, dia tidak akan lagi menjadi pemborosan. Selain itu, menerima 500 pil temp tubuh pada saat itu akan lebih dapat diterima. Selanjutnya, meskipun Qin Nan sengaja menertawakan Qin Chang Kong, dalam hal budidaya, Qin Chang Kong jelas tidak setara dengan Qin Nan. Qin Nan, kamu, Qin Chang Kong menggertakkan giginya, wajahnya suram, seolah-olah ekspresinya mencerminkan cuaca, meneteskan hujan dan suram ketika dia berkata, aku memang mengatakan itu sebelumnya. Selama Anda bisa membuktikan bahwa Anda tidak menyianyikan, maka itu sudah cukup. Namun, saya sudah berubah pikiran. saya menantang Anda untuk pertempuran. Selama Anda bisa menang melawan saya, maka hari ini kami tidak akan memaksulkan dan menghapus Qin Tian dari posisi patriark. Qin Nan, jangan. Qin Tian mengambil inisiatif untuk mengatakan sebelum Qin Nan membuka mulutnya. Qin Chang Kong memiliki martial spirit kelas 5. Bahkan jika Anda berada di lapisan keempat level realm tubuh tempering, Anda masih tidak setara dengannya. Anda telah melakukan yang hebat hari ini, dan sebagai seorang ayah, saya juga puas. Tidak memiliki posisi sebagai patriark baik-baik saja. Petik 2. Saat Qin Tian mengatakan ini, wajahnya tenang. Sudah jelas bahwa setelah melalui keributan Qin Nan tadi, hati Qin Tian yang awalnya patah semangat telah kembali. Hahaha. Tawa keras Qin Chang Kong bergema. Matanya memerah saat dia terpaku pada Qin Nan, apakah kamu mendengar itu? Bahkan ayahmu tidak ingin kamu berperang denganku. Jadi bagaimana jika Anda mengalami pertemuan yang kebetulan? Jadi bagaimana jika kultifasi Anda lebih tinggi? Anda perlu memahami bahwa Anda adalah sampah, dan begitu juga seluruh keluarga Anda. Para hadirin di sekitarnya sedikit mengangguk. Jika Qin Nan benar-benar setuju untuk memerangi Qin Chang Kong pada saat ini, maka dia benar-benar akan mencari mati. Seperti yang dikatakan Qin Tian, bahkan jika Qin Nan saat ini memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi dari Qin Chang Kong, dia masih tidak setara dengannya. Mata Qin Nan berubah dingin ketika dia berkata, karena kamu menyerahkan diri kepadaku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sangat bagus, Anda lebih baik mengingat janji Anda sendiri. Aku setuju untuk bertarung denganmu. Petik 2 Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang kaget, terutama Qin Tian yang wajahnya sangat berubah. Namun, setelah peserta, penatua, dan keterkejutan Qin tiba berlalu, wajah mereka segera mengungkapkan cemohan. Qin Nan ini memang sombong dan egois. Dia tidak mungkin berpikir bahwa memiliki lapisan keempat rilem tubuh tempering akan cukup untuk menjadi setara dengan Qin Chang Kong. Qin Nan tidak bisa benar-benar berpikir bahwa kelas 5, Huang Marsial Spirit peringkat hanya ada di sana untuk dekorasi. Itu hanya mencari mati. Hahaha, Qin Nan, kau lah yang mengatakan itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat keterampilan bela diri tingkat tinggi saya. Ketika ia mendengar Qin Nan menerimanya, Qin Chang Kong tidak bisa menahan kegembiraannya sementara sama sekali mengabaikan kesombongan dalam nada Qin Nan. Dia melepaskan aura tubuh tempering rilem lapis ketiganya, dan lima sinar kemasan tumbuh dari bagian belakang tubuhnya. Mengaum. Raungan binatang buas yang agung meledak, sesosok harimau putih raksasa yang ganas dan perlahan bermanifestasi di belakang punggung Qin Chang Kong saat melepaskan tekanan kelas 5, Huang Peringkat Marsial Spirit. Saat Qin Chang Kong menyerang, dia segera melepaskan kekuatan penuh dengan menyalurkan roh martialnya. Macan putih menerkam prey. Mata Qin Chang Kong mengungkapkan kilau yang tidak menyenangkan saat dia perlahan mengambil sikap. Seolah-olah tubuhnya menjadi harimau putih. Harimau putih terwujud di belakang punggungnya meniru gerakannya dengan tepat. Tubuh luhur harimau perlahan membungku, mulutnya mengungkapkan dua gigi ganas yang memancarkan sinar tenang dan dingin. Seorang lelaki dan binatang buas, seolah-olah keduanya tidak dapat dibedakan karena mereka memancarkan ki yang intens dan tirani. Saat Qin Chang Kong menyerang, mereka yang hadir segera meletus. Wajah mereka menunjukkan kejutan besar. Ternyata menjadi skill martial tingkat tinggi ini. Menurut legenda, skill martial tingkat tinggi ini adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Setelah Anda menguasainya, pria dan roh bela diri dapat bersinkronisasi satu sama lain. Selanjutnya, Qin Chang Kong memiliki roh bela diri harimau putih. Keterampilan martial ini hanya dibuat untuk Qin Chang Kong. Dia bisa memahami keterampilan bela diri ini hanya dalam setengah bulan. Memiliki kelas lima, huang peringkat martial spirit jelas bukan masalah kecil. Hahaha. Pada tingkat ini, limba ini nan-nan pasti akan kurang beruntung. Petik 2. Huh, Qin Nan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menjadi nomor satu di dunia hanya dengan mendapatkan pertemuan yang kebetulan? Hahaha. Saksikan Tuan Muda Qin Chang Kong mengajarkan ini pelajaran. Petik 2. Tiba-tiba, hadirin yang hadir menjadi bersemangat. Ketika mereka melihat Qin Nan dan Qin Tian, mata mereka berbinar gembira karena bencana yang mereka harapkan terjadi. Mereka percaya bahwa itu hanya akan membutuhkan satu langkah untuk macan putih besar Qin Chang Kong untuk menghancurkan Qin Nan berkeping-keping. Kulit Qin Tian pucat, tatapannya terpaku pada adegan ini. Jika ada yang tidak beres, ia berencana menggunakan semua kekuatannya untuk campur tangan. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak bisa hanya menonton tanpa daya ketika Qin Nan menderita. Wajah Qin Nan tetap sama saat dia perlahan menarik keluar Black Iron Sabre dari pinggangnya. Anda tidak akan melepaskan roh marsial Anda. Qin Chang Kong mengjilat bibirnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau yang lapar, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun seperti serangan diam-diam. Meskipun flame Sabre Anda hanya di kelas 1, huang peringkat marsial spirit masih jauh lebih kuat daripada Sabre buruk di tangan Anda. Petik 2. Dalam pikiran Qin Chang Kong, Qin Nan pasti akan kalah. Dengan demikian, Qin Chang Kong tidak terburu-buru. Tujuannya saat ini adalah untuk terus-menerus mengejek Qin Nan dan menghapus penghinaan yang dia terima sebelumnya. Namun, pada saat ini kata-kata yang datang dari Qin Nan membuat marah Qin Chang Kong sehingga dia hampir meludahkan darah. Tidak perlu bagi saya untuk menggunakan marsial spirit saya terhadap sampah seperti Anda. Qin Nan memegang Sabrenya dan memberikan senyum acuh-ta'acuh. Sepertinya Qin Chang Kong berada pada level yang sama dengan semut di matanya. Ketika para hadirin di sekitarnya mendengar ini, mereka semua terperangah. Seberapa arogan dan egois Qin Nan. Dia bahkan berani menghina Qin Chang Kong. Kamu, kamu, Anda sedang mencari kematian. Qin Chang Kong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya memerah karena marah. Saat dia berteriak, dia tidak lagi bisa menahan diri. Niat membunuh bangkit dari tubuhnya dan sosoknya dengan kejam menerkam Qin Nan. Saat sosok Qin Chang Kong menyerang, macan putih di belakang tubuhnya mengikuti gerakannya. Jika seseorang melihat ini dari kejauhan, itu akan terlihat seolah-olah manusia dan binatang telah bergabung bersama. Mengacungkan cakar besarnya ke arah sosok Qin Nan, itu tampak siap untuk mencabik-cabiknya. Pada saat ini, berengsek yang kejam menyebabkan angin kencang dan desis harimau mengguncang langit. Tubuh Qin Nan tiba-tiba menarik kembali, matanya berubah tajam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi Qin Chang Kong bisa langsung membunuh seorang pembudidaya tubuh tempering rilem lapisan keempat. Bahkan kultifar tempering rilem kelas 5 tubuh rata-rata Anda tidak sama. Namun, di depan Qin Nan, itu jauh dari cukup. Dalam sekejap, mata Qin Nan tiba-tiba tertutup rapat. Dalam hatinya ada perasaan misterius. The Black Iron Sabre di tangan Qin Nan terasa seolah-olah telah menerima semacam daya tarik, dan tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar, mengeluarkan suara berdengung. Di bawah langkah pembunuhan, macan putih menerkam prey, suara ini sangat lemah. Namun, para peserta yang menonton pertempuran ini semua berada di lapisan kelima dari badan tempering rilem, dan mereka bisa langsung merasakan suara bising. Ini, penatua kedua dan penatua ketiga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan takjub, mungkinkah legendaris, One with the Sabre. Di saat suara dua orang keluar, Qin Nan sudah menyerang dengan Sabrenya. Sabre itu agresif dan ramah, mendominasi dan tirani. Mengikuti ini adalah ledakan suara seperti guntur. Aura sedingin es tiba-tiba melonjak di seluruh aola konferensi. Seni Sabre Tundercrash. Ketika pedang dipotong, hanya akan ada kematian, tidak ada luka. Niat membunuh segera melonjak. Bab 16 jenius yang dikalahkan. Qin Changkong tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan Sabre biasa-biasa saja di tangan Qin Nan untuk benar-benar memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki ruang untuk penyesalan. Di bawah mata orang-orang yang hadir, cahaya pedang tajam-tajam menghantam bagian atas kepala White Tiger yang besar. Macan putih yang perkasa dan tirani dengan paksa dicabik-cabik dalam sekejap. Ah! Qin Changkong mengeluarkan jeritan sengsara saat tubuhnya terputus seperti tali pada layang-layang. Dia dipukul, terbang langsung ke dinding. Hasil pertandingan ini diputuskan hanya dalam satu langkah. Seluruh balai konferensi tenggelam dalam kesunyian yang mematikan, dan kerumunan orang membelalak. Adegan beberapa saat yang lalu terasa seperti mimpi, mereka benar-benar tidak dapat kembali ke akal sehat mereka. Qin Changkong benar-benar hilang. Orang jenius nomor satu dari Qin Clan benar-benar kehilangan. Qin Changkong, memiliki roh marsial peringkat lima kelas Huang, sebenarnya tidak mampu menang melawan Qin Nan, yang bahkan tidak menggunakan marsial spiritnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Naner? Anda menjadi ahli nomor satu dari Qin Clan. Qin Tian adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Wajahnya mengungkapkan keheranan dan kegembiraan. Seni sabre Anda. Apakah itu skill marsial kelas menengah? Thunder Crash Swat Art. Hahaha. Itu pasti anak saya. Anda benar-benar telah memoles seni sabre Anda ke tingkat ini. Meskipun tidak pada level One with the Sabre yang sebenarnya itu sudah menyentuh pintu masuknya. Qin Tian menepis sikap sebelumnya, kulitnya sangat kemerahan. Namun, kata-katanya seperti guntur tiba-tiba, sekali lagi dilemparkan ke balai konferensi dan menyebabkan mereka yang hadir kewalahan karena sok. Qin Nan benar-benar menggunakan keterampilan bela diri kelas menengah. Dia menggunakan keterampilan bela diri kelas menengah dan mengetuk pintu ke panggung One with the Sabre. Tidak hanya itu, tetapi dia telah mengalahkan Qin Changkong yang menggunakan keterampilan bela diri kelas tinggi dan juga memiliki roh bela diri kelas 5. Pada saat ini, hadirin dan penatua yang hadir merasakan panas menyengat yang menyakitkan di wajah mereka. Mereka mengejek kelas martial spirit Qin Nan, mengklaim kultivasinya adalah sampah, tapi kemudian mereka ditampar di wajah oleh lapisan keempat tubuh tempering Qin Nan. Namun, baru saja, mereka menertawakan Qin Nan sekali lagi karena menerima permintaan duel dari Qin Changkong dengan asumsi dia membawa kekalahannya sendiri, tetapi sekali lagi, mereka tertangkap basah oleh kemampuan mengejutkan Qin Nan. Ini menyebabkan orang banyak untuk mempertimbangkan prestasi masa lalu Qin Nan. Jadi bagaimana jika itu hanya kelas satu huang peringkat martial spirit? Seorang jenius adalah seorang jenius, tidak mungkin untuk menekan kejeniusan seseorang. Pada saat berikutnya, mereka menatap langsung ke Qin Nan. Mata mereka tidak lagi tertutup dengan jijik. Meskipun martial spirit kelas satu huang tidak ditakdirkan memiliki prospek di masa depan, dan itu tidak ada bandingannya dengan Qin Changkong, Qin Nan saat ini muncul sebagai pemenang. Tidak peduli apa yang terjadi, dialah yang telah mengklaim kemenangan. Dengan demikian, orang hanya bisa menghormatinya. Kamu, kamu, Anda, Qin tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Qin Nan dengan jari gemetar. Dia terus-menerus mengulangi, kamu, sepuluh kali lagi sebelum suara, puh, terdengar. Dia sangat marah sehingga dia mulai batuk darah. Awalnya, masalah Qin Tian digantikan oleh Qin tiba sudah selesai, namun, siapa yang akan berpikir bahwa Qin Nan akan mengganggu? Bagaimana bisa Qin tiba tidak marah? Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia, dia hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Ini menyebabkan cedera internal terjadi dalam dirinya. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Sebuah suara tajam bergema. Qin Changkong berdiri dengan wajahnya yang penuh amarah saat dia dengan panik berteriak. Bagaimana bisa sia-sia sepertimu mengalahkanku? Aku jenius, kamu hanya sia-sia. Pada saat ini, Qin Changkong akhirnya menjadi gila, saat dia berbicara tanpa alasan. Bagaimana mungkin Qin Changkong tidak menjadi gila setelah dikalahkan oleh limbah yang tidak signifikan yang memiliki kelas martial spirit kelas satu huang. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan roh bela diri, sedangkan, Qin Changkong sendiri telah menggunakan keterampilan bela diri kelas tinggi dan kekuatan penuhnya. Aku, Qin Changkong harus menjadi jenius nomor satu di Qin Clan. Wajah Qin Nan tanpa ekspresi. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, dia akan melihat lapisan keringat dingin yang sangat teliti. Seperti yang dikatakan Qin Tian sebelumnya, Qin Nan hanya menyentuh pada pintu masuk, one with the cyber realm. Potongan nafas yang dia gunakan sekarang sudah melebihi kemampuan fisiknya. Katakan sesuatu. Qin Changkong terus menjerit, kamu sampah, katakan sesuatu. Petik 2. Meskipun kekuatan Qin Nan kelelahan, matanya masih tetap sama seperti sebelumnya, memancarkan Aura Dingin. Qin Changkong, jangan berpikir martial spirit kelas lima huang peringkat Anda mengesankan. Izinkan saya memberitahu Anda, ada orang-orang di luar orang, dan surga di luar surga. Dengan demikian, Anda tidak boleh melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat bagaimana Anda adalah murid kelan Qin, saya akan memberi Anda nasihat. Hari ini, Anda bukan pasangan yang cocok untuk saya, dan Anda juga tidak akan berada di masa depan. Jadi, jangan memandang rendah orang-orang dengan mata seperti anjing Anda. Petik 2. Kamu, Qin Changkong menjadi sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar, wajahnya berubah ungu, namun tanpa diduga, ia tidak dapat membalas. Hadirin yang hadir merasakan wajah mereka hangus sekali lagi. Seolah-olah kata-kata yang dikatakan Qin Nan diarahkan ke mereka juga. Qin Nan, aku pasti tidak akan melupakan ini. Sekali sampah, selalu sampah. Hari ini, Anda mungkin telah mengalahkan saya, tetapi lalu bagaimana? Di masa depan, saya akan menjadi murid sekter roh mistik, sedangkan Anda tidak akan menjadi apa-apa. Ayah, mari kita pergi. Saat Qin Changkong sampai di titik ini, dia merasakan dingin di mata Qin Nan. Hatinya tiba-tiba menggigil, dan dia tidak lagi berani mengatakan hal lain saat dia menyeret Qin tiba pergi. Jika mereka tinggal lebih lama, maka itu akan membawa lebih banyak aib pada diri mereka sendiri. Ketika ayah dan anak itu pergi, atmosfer balai konferensi kembali membeku. Pada awalnya, ada beberapa peserta yang ingin mengambil kesempatan itu dan menyelinap pergi. Setelah merasakan tatapan Qin Nan pada diri mereka sendiri, mereka hanya bisa bertahan dan tinggal. Sebenarnya, mereka tidak perlu takut pada Qin Nan sama sekali. Itu karena budidaya Qin Nan pasti tidak cocok untuk mereka. Selanjutnya, kekuatan Qin Nan saat ini hanya sementara lebih kuat. Pada akhir hari, roh bela dirinya hanya dari peringkat huang kelas 1. Itu tidak setara dengan Qin Changkong. Namun, karena Qin Nan memenangkan Qin Changkong yang berdiri di puncak dalam hati mereka, ini menyebabkan naluri mereka untuk memicu rasa takut. Saya ingin bertanya apakah orang-orang yang sekarang masih berencana untuk memaksulkan ayah saya. Apakah masih salah jika ayah saya memberi saya 500 pil tempering tubuh? Tanya Qin Nan acuh tak acuh. Ketika dia menanyakan hal ini, kepala hadirin merasa seperti drum yang berdentang. Bagaimana mungkin? Patriar Qin Tian hanya membantu kejeniusan klan. Bagaimana itu salah? Menurut saya, memberikan 500 pil tempering tubuh masih belum cukup, harus ada sedikit lebih banyak. Petik 2 Betul, Tuan Muda Qin Nan, Anda adalah jenius dari klan Qin kami. Menghabiskan beberapa bodi tempering pills pada Anda bukan masalah. Petik 2 Posisi Patriark dari klan Qin kita hanya bisa diklaim oleh Patriark Qin Tian. Petik 2 Petik 2 Para hadirin ini benar-benar mengubah sikap mereka, mengisinya dengan pujian dan ucapan manis. Sekarang Qin Changkong dan Qin tiba sudah pergi, mereka tidak akan berani untuk memaksulkan posisi Qin Tian di klan. Qin Changkong akan menjadi murid dari sekte roh mistik, namun, mereka tidak akan. Jika mereka terus memaksulkan pada titik ini, maka siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika Qin Tian membuat langkahnya. Qin Tian menatap yang lain di dalam matanya ada jejak kesedihan, serta sedikit ketidakpedulian. Setelah melalui ini, Qin Tian sangat jelas pada satu hal. Kerumunan orang-orang dari klan Qin ini seperti rumput tinggi. Dimanapun itu lebih menguntungkan, mereka belajar ke arah itu. Mereka tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Saat itu, Qin Tian tiba-tiba merasa agak membosankan. Naner, baiklah, mari kita pergi. Qin Tian melambaikan tangannya dan menatap Qin Nan dengan bangga mengisi tatapannya. Ayah, tunggu sebentar, saya masih memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada hadirin yang hadir. Pandangan Qin Nan tenang saat dia melihat ke arah orang-orang yang hadir. Orang-orang sedikit terkejut, diikuti oleh mereka yang muncul untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Anda adalah peserta dari klan Qin, dan karenanya, Anda juga senior saya, kata Qin Nan tanpa emosi. Namun, setelah masalah yang terjadi hari ini, Anda tidak lagi senior di mata saya. Petik 2. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya menyebabkan sebagian besar dari mereka yang hadir memiliki perubahan besar pada wajah mereka. Qin Nan sepertinya tidak peduli tentang ini. Ali-ali, nadanya semakin tajam, di mata saya, Anda seperti rumput tinggi, mengikuti arus orang-orang dengan kekuatan. Semakin kuat satu sisi, semakin Anda condong ke arahnya. Anda memakzulkan posisi ayah saya sebagai patriark sementara berulang kali mengatakan itu karena ayah saya memberi saya, buang-buang anak laki-laki, 500 pil penyembuh tubuh secara sembarangan. Petik 2. Namun, bagaimana dengan faktanya? Siapa alasan dibalik pengembangan klan Qin? Ayahku, jika kita mengecualikan kontribusi ayahku, maka kita masih bisa menghitung pekerjaan besar yang dia letakkan di belakangnya. Jadi bagaimana jika dia memberikan 500 pil pengaman tubuh kepada putranya? Terlebih lagi dia bahkan menggunakan gajinya sendiri untuk mengkompensasi tindakan ini. Petik 2. Mungkinkah kalian percaya bahwa patriark tidak boleh membawa perasaan pribadi apapun? Ketika Qin Nan mengatakan ini, Amarah mulai melonjak di matanya, namun, sikap Anda telah sangat mengecewakan saya. Tak seorang pun dari Anda tampaknya menyadari upaya ayah saya, dan tak seorang pun dari Anda tampaknya memahami tanggung jawab seorang ayah. Yang Anda lihat hanyalah masalah Qin Changkong yang dipilih sebagai murid untuk sekter roh mistik. Petik 2. Setiap kata membawa kemarahan besar Qin Nan. Ini adalah alasan mengapa Qin Nan memutuskan untuk menginjak pintu gerbang kali ini. Pengorbanan yang telah dibuat Qin Tian untuk klan Qin tidak terbatas. Namun, hasil dari itu adalah sekelompok orang yang menyerangnya. Tindakan semacam ini benar-benar membuat orang pahit. Hanya ini yang ingin aku katakan, apapun yang kamu pilih ketika saatnya tiba terserah kamu. Saya tahu bahwa Qin tiba pasti tidak akan meninggalkan masalah ini sebagaimana mestinya, dan begitu pula Qin Changkong. Namun, saya punya satu peringatan lagi untuk Anda. Setelah Anda membuat keputusan, Anda sebaiknya tidak menyesalinya. Petik 2. Setelah dia selesai, kulit Qin Nan berubah tenang sekali lagi, tidak lagi memperhatikan tatapan para peserta. Bersama dengan Qin Tian, dia berjalan keluar dari balai konferensi. Orang-orang di aula kembali sadar dan saling memandang dengan cemas. Bab 17. Bab 17 Bai Heng. Beberapa murid terlihat duduk bersila di tanah pelatihan bela diri Qin Klan. Melayang di belakang mereka adalah roh marsial mereka, terus-menerus menyerapki spiritual surga dan bumi. Para murid ini jelas belum mendengar berita tentang peristiwa yang terjadi di balai konferensi. Seorang murid yang mengenakan jubah indah di tubuhnya dan kebanggaan besar di wajahnya membuka mulutnya untuk berkata, Semua orang, jeda kultifasi Anda. Apakah kalian tahu apa yang terjadi di aula besar Qin Klan? Ketika para murid mengatakan ini, dia segera menarik perhatian orang-orang yang hadir, dan beberapa segera bertanya, Saudara Qin Hai, apa yang terjadi di Klan Qin? Cepat katakan padaku. Petik 2. Murid-murid lain juga menunggu dengan rasa ingin tahu memenuhi wajah mereka. Qin Hai, telah membangunkan Marsial Spirit kelas 4 Huang, yang merupakan nomor 2 setelah Qin Changkong. Jadi, sudah biasa baginya untuk menerima berita bahwa murid-murid lain belum tahu. Saat Qin Hai merasakan pandangan kerumunan pada dirinya sendiri, kulitnya menjadi semakin bangga. Dia langsung mengeluarkan beberapa informasi yang menakjubkan, dalam pertemuan Klan ini, kakak Qin Changkong akan memaksudkan posisi Patriar Qin Tian. Saat dia mengatakan ini, wajah semua orang terheran-heran. Qin Changkong sebenarnya memalsukan posisi Qin Tian di Klan. Itu terlalu menakjubkan. Namun, tak lama kemudian, para murid kembali sadar dan wajah mereka secara bersamaan mengungkapkan kegembiraan. Tak satupun dari mereka yang tampak marah dengan pergantian peristiwa ini. Hahaha, memaksudkan Qin Tian hanya benar. Orang itu benar-benar memberikan 500 pil pengaman tubuh untuk putranya. Petik 2. Itu benar, mengapa sampah seperti Qin Nan menikmati penggunaan begitu banyak eliksir. Untuk putranya yang sia-sia, dia benar-benar berani melakukan sesuatu seperti ini. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark lagi. Petik 2. Haha, apa yang dilakukan kakak Qin Chang Kong benar. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Semua murid sekarang mulai mengutuk Qin Tian. Mereka sangat iri dan cemburu ketika Qin Tian mentransfer 500 body tempering pills ke Qin Nan beberapa waktu lalu. Namun, mereka tidak berani menghalangi Qin Tian. Sekarang, apa yang dilakukan Qin Chang Kong membuat mereka merasa sangat puas. sebagai Qin Hai merasakan reaksi semua orang untuk ini, dia merasa sangat puas saat dia terus mengejutkan mereka, Qin Tian pasti tidak akan mempertahankan posisinya saat ini. Ini karena kakak Qin Chang Kong telah dipilih sebagai murid untuk Sekte Roh Mistik. Dalam lima hari, Sekte Roh Mistik datang ke kota Lin Sui, dan secara resmi akan menerimanya. Petik 2. Pada saat berikutnya, emosi semua orang melonjak. Masing-masing dan setiap mata murid membelalak kaget. Qin Chang Kong sebenarnya telah menjadi salah satu murid yang dipilih untuk Mistik Spirit Sek. Orang-orang sekarang sepenuhnya memahami keberadaan seperti apa yang dipertahankan oleh Sekte Roh Mistik. Ini karena Sekte Roh Mistik adalah tujuan mereka. Memasuki Sekte Roh Mistik adalah impian mereka. Sesaat kemudian, mata murid-murid ini sangat menghormati Qin Chang Kong. Qin Chang Kong tidak lagi keberadaan yang bisa mereka lewati. Qin Hai tertawa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu yang menyebabkan wajahnya menunjukkan penghinaan. Dia membawa rasa mengejek ketika dia berkata, ketika Qin Tian kehilangan posisinya sebagai klan Patriarch, maka Qin Nan akan benar-benar kurang beruntung. Hahaha. Ketika dia mulai tertawa, orang-orang lain mengikuti, dan mulai tertawa juga. Apa yang dihitung Qin Nan saat ini? Dia hanya sampah yang memiliki martial spirit kelas 1 Huang. Jika bukan karena Qin Nan menjadi jenius nomor 1 kota Linsui pada suatu waktu, serta menjadi putra Qin Tian, maka mereka tidak akan memberinya sedikitpun perhatian. Namun, pada saat ini, sosok tiba-tiba bergegas ke martial training grounds dan berteriak dengan panik, ada insiden besar. Semua orang memandang ke sosok itu pada saat yang sama, dan Qin Hai secara alami salah satu dari mereka. Dengan nada yang tidak mengerti, Qin Hai bertanya, apa yang salah? Apakah mereka memaksulkan posisi Qin Tian? Hahaha. Kami tahu tentang masalah ini sejak lama. Petik 2. Yang lain mulai tertawa sekali lagi. Ketika orang-orang yang datang mendengar tawa itu, mereka segera tersentak dan menahan napas sampai wajah mereka memerah. Akhirnya mereka berkata, negara-negara berita terbaru, Qin Nan masuk tanpa izin di aula konferensi. Dia memiliki pertemuan kebetulan di Longhu Mountain Rang, menyebabkan kultivasinya menembus lapisan keempat dari tubuh tempering rilem. Qin Nan dan Qin Changkong bertengkar untuk menentukan siapa yang lebih unggul, dan hanya dalam satu gerakan Qin Nan mengalahkan Qin Changkong, yang menggunakan gerakan terkuat dari martial spiritnya. Ledakan. Ketika para murid mendengar ini, mereka merasa seolah-olah kepala mereka meledak. Alimbah seperti Qin Nan memiliki pertemuan kebetulan dan menembus lapisan keempat rilem tubuh tempering. Dia hanya menggunakan satu langkah untuk mengalahkan Qin Changkong ketika dia menggunakan gerakan terkuat martial spiritnya. Bagaimana bisa sia-sia seperti Qin Nan menakutkan ini? Ini, ini, Qin Hai terkejut luar biasa. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia ingat ejekannya dari sebelumnya, dan mulai menggigil. Bukan hanya dia, tetapi para murid lainnya juga mulai menggigil. Jadi bagaimana jika Qin Nan hanya memiliki martial spirit kelas satu huang. Kultivasinya telah mencapai lapisan keempat dari tubuh tempering rilem, dan dia hanya menggunakan satu langkah untuk mengalahkan Qin Changkong yang menggunakan gerakan terkuatnya. Bagaimana orang-orang ini sebanding dengan Qin Nan saat ini? Mereka pasti tidak memiliki kualifikasi apapun. Sementara para murid di Martial Training Ground dikejutkan oleh berita yang tiba-tiba, insiden di Hall of Conference juga dengan cepat menyebar ke lingkaran dalam Qin Clan dan ke kota Linsui. Kali ini, semua orang benar-benar tercengang. Qin Nan hanya menggunakan satu langkah untuk mengalahkan Qin Changkong. Ini sebenarnya sampah yang terkenal, Qin Nan. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini dengan cepat pulih indera mereka, dan tidak ada dari mereka yang menaruh masalah itu di hati mereka sendiri. Setelah semua, Qin Nan hanya memiliki Martial Spirit kelas satu huang. Prestasi masa depannya pasti akan sangat membosankan. Kali ini, dia mungkin memiliki pertemuan yang kebetulan, tetapi apakah itu akan terjadi di waktu berikutnya juga? Qin Changkong adalah jenius peringkat lima kelas huang. Meskipun Qin Changkong mungkin telah kehilangan waktu ini, masa depannya pasti tidak terbatas dan tak tertandingi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada saat ini, dalam pengadilan mewah di Qin Klan. Saya akan membunuhnya, saya pasti akan membunuhnya. Mata Qin Changkong memerah, aura pembunuhannya meluap, sampah itu benar-benar mengalahkan saya. Bagaimana? Bagaimana? Qin tiba menatap mata Qin Changkong, dan menggelengkan kepalanya. Namun, hatinya juga sangat marah. Itu karena Qin Nan benar-benar menghancurkan rencananya. Qin tiba tidak hanya mengambil alih posisi sebagai patriark, putranya, Qin Changkong, juga dikalahkan, dengan demikian, meninggalkan pengalaman traumatis yang akan memengaruhi pertumbuhannya. Tenang, kata Qin tiba saat dia menahan amarahnya. Dia berbisik, lima hari kemudian, Penatua Sekter Roh Kudus, Bai Heng akan datang ke sini. Setelah Penatua Bai Heng secara resmi mengangkat Anda sebagai muridnya, kami akhirnya akan dapat membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Kami akan membuat Qin Nan dan Qin Tian, ayah dan anak, menderita. Petik 2. Ya, begitu Penatua Bai Heng ada di sini, saya pasti akan menunjukkan kepada mereka. Qin Changkong mengungkapkan tatapan yang mengingatkan kita pada serigala yang lapar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sementara itu, di sisi lain kota Lin Sui, dalam Fang Klan, di kamar pribadi. Berapa lama sebelum Penatua Bai Heng datang ke sini? Tanya seorang pria paruh baya. Pria ini memiliki kulit harimau putih yang menutupi dirinya, dan sosoknya tinggi, memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Dia adalah patriar klan Fang, Fang Li. Dia akan berada di sini dalam tiga hari, pemuda di depan Fang Li tertawa, Penatua Bai Heng memberitahu Qin Clan bahwa itu akan menjadi lima hari setelahnya. Ada dua hari bagi kita untuk mengurus masalah kita. Petik 2. Sebuah cahaya melintas di mata Fang Li, bagus. Saya ingin melihat bagaimana Qin Clan akan bertahan saat ini. Petik 2. Ketika pemuda itu mendengar ini, alisnya sedikit berkerut diikuti dengan berkata, Ayah, aku tidak mengerti apa gunanya rencana ini. Hanya siapa orang-orang Qin Clan ini? Orang jenius nomor satu dari Qin Clan, Qin Changkong, adalah sampah di depan mataku. Tidak mungkin aku takut padanya. Petik 2. Pemuda itu adalah putra Fang Li, saudara dari Fang Shui, Fang Rulong. Fang Li sedikit menggelengkan kepalanya sebelum berkata, Kamu tidak mengerti. Para murid Qin Clan, dengan roh marsial peringkat lima dan empat kelas Huang, memiliki potensi. Kami ingin benar-benar membersihkan seluruh clan Qin dan tidak meninggalkan apapun di belakang. Fang Rulong tanpa ekspresi. Orang bisa tahu dari niat haus darah yang keluar dari matanya bahwa dia tidak menerima kata-kata yang dikatakan Fang Li dalam hati. Fang Li tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Saya mendengar bahwa Qin Nan mengalahkan Qin Changkong. Ketika dia mendengar ini, Fang Rulong mencibir jijik tanpa mengatakan apa-apa. Sangat jelas bahwa Qin Nan tidak memiliki kualifikasi untuk Fang Rulong berkomentar. Mantan jenius nomor satu, Qin Nan, adalah saingan berat dalam hati Fang Rulong. Namun, Qin Nan saat ini hanya semut di mata Fang Rulong. Sampah, tidak ada yang dia takuti. Fang Li juga menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia menegur dirinya sendiri karena menyebut-nyebut Qin Nan. Dia mengikuti dengan bertanya, Oh, benar, apakah ada berita tentang kakakmu? Fang Rulong menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Saudara perempuannya tidak layak atas perhatiannya. Fang Li mendengus tidak puas, Fang Shui ini semakin gila dan semakin gila. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Pergi dan berkultivasi. Jika Anda kekurangan sesuatu, datang dan temukan saya. Petik 2 Bab 18 Huang Kelas 8 Peringkat Marsial Spirit Setelah meninggalkan aulah konferensi, Qin Nan langsung pergi ke halaman patriark dengan Qin Tian. Saat mereka melangkah ke pekarangan, Tai San, yang sedang menunggu, segera bertanya, Kakak, bagaimana keadaannya? Qin Tian tertawa dan berkata, San kecil, aku telah melahirkan putra yang baik. Jika bukan karena Qin Nan, maka saya tidak akan tahu apa yang bisa kita harapkan dari acara hari ini. Meskipun Qin Tian sudah benar-benar memahami masalah ini, dia masih bisa menghela nafas ketika dia berpikir kembali ke sana. Tai San akhirnya santai, diikuti oleh wajahnya yang memerah saat dia memandang Qin Nan. Dia merasa sedikit malu ketika berkata, Tuan muda, saya hanya cemas sebelumnya. Saya harap Anda tidak menerima apa yang saya katakan dalam hati Anda. Petik 2. Jangan khawatir, Paman San. Saya tahu Anda melakukan ini untuk ayah saya. Qin Nan tersenyum tipis. Sikap Qin Nan terhadap Tai San selalu hormat. Dengan demikian, tidak peduli seberapa banyak Tai San menghinanya, Qin Nan tidak akan menyalahkannya. Pada saat ini, Qin Tian tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Qin Nan dengan mukanya yang berubah tegas. Naner, meskipun Qin Tiba dan yang lainnya tidak berhasil kali ini, situasinya masih tidak baik. Dalam lima hari, Sekter Roh Mistik akan datang dan secara resmi menerima Qin Chang Kong sebagai murid. Pada saat itu, saya tidak akan dapat mempertahankan posisi saya sebagai patriark. Petik 2. Qin Tian berhenti sebelum dia melanjutkan, kamu menyinggung mereka saat ini, jadi mereka pasti tidak akan meninggalkan masalah ini sendirian. Alih-alih menunggu mereka membalas dendam, mengapa Anda tidak berkemas dan kami akan melarikan diri ke negeri yang jauh. Saat Tai San mendengar ini, wajahnya berubah serius, dan ia mengangguk. Jelas bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakan Qin Tian. Meskipun Qin Nan hanya membutuhkan setengah bulan untuk menembus lapisan keempat dari tubuh tempering rilem, dan telah menyentuh pintu masuk ranah, One with the Sabre, martial spiritnya masih hanya peringkat huang kelas 1. Ini jelas tidak cukup untuk menjadi murid Mystic Spirit Sek. Sebuah sekte besar seperti sekte roh mistik memprioritaskan tingkat roh bela diri ketika mereka memilih murid. Qin Nan tidak memiliki sedikitpun keraguan saat dia segera menggelengkan kepalanya, Ayah, aku tidak akan pergi. Jika saya pergi sekarang, maka saya khawatir saya tidak akan pernah beristirahat lagi tanpa khawatir. Jangan takut Ayah, Paman San. Saya punya rencana sendiri sehingga Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Saat Qin Tian dan Tai San mendengar ini, mereka saling melirik ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir dengan situasi saat ini? Namun, mengingat kepribadian Qin Nan, mereka berdua secara bersamaan menggelengkan kepala. Bahkan jika mereka akan menasihatinya lebih lanjut, keputusannya tetap tidak berubah. Meskipun demikian, alasan mengapa Qin Tian tidak berdebat lebih lanjut adalah karena dia punya perasaan bahwa putranya sendiri menyembunyikan kartu truf yang hebat. Ini juga karena mereka tahu Qin Nan bukan orang yang gegabuh. Qin Nan menatap dua orang dan berpikir. Dia masih belum memberi tahu mereka tentang masalah ini dengan Fang Rulong. Awalnya ketika Qin Nan mendengar dari Tai San bahwa Qin tiba berencana memaksulkan posisi Qin Tian di klan, dia berencana melepaskan roh pertempuran surgawi, membalikkan keadaan, dan mengalahkan Qin Chang Kong. Namun, setelah dia mendengar bahwa Qin Chang Kong telah dipilih sebagai murid untuk sekter roh mistik, Qin Nan akhirnya memutuskan untuk menahan diri dan tidak melepaskan roh pertempuran surgawi. Ini karena Fang Klan Fang Rulong. Fang Klan tidak secara terbuka merilis fakta bahwa Fang Rulong telah membangkitkan Marsial Spirit kelas 6 Huang. Ini membuat Qin Nan mempertanyakan alasan di baliknya. Berdasarkan kecurigaan ini, Qin Nan memiliki perasaan samar bahwa Fang Klan akan membuat langkah besar selama pemilihan murid lima hari kemudian. Dia tidak ingin membiarkan Qin Tian dan Tai San mengetahui hal ini karena dia tidak ingin mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Selain itu, bahkan jika Fang Klan memiliki semacam konspirasi, itu masih bukan masalah bagi Qin Nan. Ini karena kartu truf Qin Nan adalah roh pertempuran surgawi yang telah mencapai peringkat huang kelas 7. Sama seperti apa yang dikatakan Qin Nan kepada Fang Sui di masa lalu, dia sama sekali tidak takut pada Fang Rulong. Saat ia memikirkan hal ini, hati Qin Nan kembali tenang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qin Tian dan Tai San, dia kembali ke halamannya sendiri. Dalam perjalanan kembali ke halamannya sendiri, Qin Nan menemukan sesuatu yang agak menarik. Para pelayan klan, serta para murid yang sebelumnya memandangnya dengan jijik, mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Qin Nan tertawa pada dirinya sendiri. Sepertinya insiden yang balai konferensi telah sebarkan kepada para pelayan dan murid ini. Namun, Qin Nan mengabaikan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sama yang mengejek dan mengejeknya di masa lalu. Jadi, mencoba bertobat untuk itu sekarang sudah terlambat. Setelah dia kembali ke halamannya, Qin Nan dengan cepat masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan beberapa botol batu giyok, menarik pil bodi tempering dari dalam mereka. Kis spiritual yang berasal dari pil-pil ini dalam tumpukan sangat padat. Aku ingin tahu apa tingkat roh pertempuran surgawi dapat mencapai dengan 500 pil tempering tubuh ini. Qin Nan menarik nafas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Jika seseorang pergi dengan kondisi sebelumnya, 10 bodi tempering pil sudah cukup untuk meningkatkan Great Spirit Battle Divine oleh satu. Dalam hal itu, bukankah 500 pil tubuh tempering akan membuat roh pertempuran surgawi naik ke peringkat Tian legendaris. Secara alami, Qin Nan tahu bahwa ide ini agak terlalu berlebihan. Selama dia bisa menaikkannya ke Marsial Spirit peringkat Suan, dia akan puas. Qin Nan mengumpulkan pikirannya dan duduk bersilah ketika tujuh sinar emas mulai menyelaukan. Avatar The Divine Battle Spirit muncul di belakang punggungnya, berdiri tinggi di udara, aura yang mendominasi seperti sebelumnya. Saat ia melepaskan roh pertempuran surgawi, Qin Nan segera mengulurkan tangan dan menelan pil tubuh tempering. Ketika bodi tempering pil memasuki Qin Nan, Divine Battle Spirit mulai melepaskan daya tarik inkorporeal, seperti yang terakhir kali, menyebabkan eliksir terserap secara menyeluruh. Satu pil, empat pil, tujuh pil, sembilan pil. Saat ia mengambil pil tempering tubuh ke sepuluh, Qin Nan menjadi sedikit gugup. Dia menelannya, dan dengan hati-hati mengamati perubahan roh pertempuran surgawi. Satu nafas, tiga puluh nafas kemudian. Setelah menunggu lama, Qin Nan merasa sedikit kecewa, dan wajahnya tersenyum pahit. Ini tentu saja tidak semudah yang dia kira. Roh pertempuran surgawi tidak naik ke tingkat, bahkan setelah menelan sepuluh pil tubuh tempering. Mari coba lagi, mari kita lihat berapa banyak yang saya butuhkan. Petik 2. Qin Nan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan penuh percaya diri, dia mulai melemparkan pil-pil pengaman tubuh ke dalam mulutnya satu demi satu. Namun, hasil kali ini membuat hati Qin Nan mencapai puncaknya. Tiga puluh pil. Delapan puluh pil. Seratus tujuh puluh pil. Tiga ratus lima puluh pil. Qin Nan terus-menerus menelan sampai dia mencapai empat ratus sembilan puluh pil, tetapi roh pertempuran surgawi di belakang punggungnya tetap tidak aktif. Potensi pil tempering tubuh ini seperti setetes air jatuh ke laut besar, menghilang dalam roh pertempuran surgawi. Sepertinya, itu tidak mudah, Qin Nan tersenyum semakin masam, namun, dia dengan cepat menyesuaikan sikapnya. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai dengan mengandalkan eliksa sudah menentang surga. Tidak ada alasan untuk membuat permintaan yang lebih mewah lagi. Ini sepuluh pil terakhir. Mari kita menelan mereka pada saat bersamaan. Mari kita lihat apakah saya bisa menaikkan kelas atau tidak. Qin Nan menggertakkan giginya dan meraih pil pengaman tubuh yang tersisa, menelan semuanya sekaligus. Dia tidak kecewa kali ini. Setelah roh pertempuran surgawi menyerap potensi dari sepuluh pil tubuh tempering, seluruh yang tiba-tiba bergetar. Setelah ini, sinar kemasan terpancar dari puncak roh pertempuran surgawi. Ini menyebabkan aura roh pertempuran surgawi tiba-tiba berubah menjadi lebih tangguh dan tirani. Roh pertempuran surgawi akhirnya menembus ke kelas 8 setelah mengonsumsi 500 pil tempering tubuh. Namun, itu jauh lebih rumit dari itu. Sebagai Qin Nan merasa senang, garis besar avatar mulia dan kabur dari mata pertempuran surgawi perlahan menjadi lebih jelas dibandingkan dengan sisa tubuhnya. Seolah-olah mata roh pertempuran surgawi kabur ini terbuka. Ini. Qin Nan sangat heran. Dia bisa dengan jelas merasakan ketika roh pertempuran surgawi berubah, dan matanya sendiri juga berubah. Awalnya, ketika budidaya Qin Nan telah mencapai lapisan keempat dari tubuh tempering rilem, penglihatannya menjadi sangat baik. Namun, dia bisa merasakan bahwa penglihatannya saat ini bahkan lebih baik dengan 10 kali lipat. Sebagai Qin Nan melihat sekelilingnya, rumput dan pohon-pohon di dalam lingkar 10 mi sangat jelas. Bahkan air berlumpur pun bisa dipahami. Penglihatanku benar-benar membaik. Sebuah pikiran datang dari pikiran Qin Nan, dan dia memikirkan kembali perubahan tiba-tiba ke roh pertempuran surgawi. Hatinya terkejut sekali lagi. Saat mata roh pertempuran surgawi diluncurkan, perubahan besar juga terjadi pada matanya sendiri. Mungkinkah ini berarti bahwa perkembangan roh pertempuran surgawi juga memengaruhi tubuh jasmani Qin Nan, dan membawa manfaat lain. Tidak hanya itu bisa meningkatkan peringkat dari mengkonsumsi eliksa, tetapi saya juga merasakan persepsi saya meningkat terakhir kali. Saya takut ada hubungannya dengan roh pertempuran surgawi. Sekarang saya tahu bahwa itu benar-benar dapat mempengaruhi tubuh jasmani. Roh pertempuran surgawi ini terlalu menakutkan. Qin Nan mengambil serangkaian napas dingin. Dia benar-benar tidak mampu menahan emosinya yang melonjak. Namun, pada saat ini muncul pikiran di benak Qin Nan, saya ingin tahu level apa yang bisa saya capai dalam hidup ini dengan bantuan roh pertempuran surgawi yang menakutkan ini. Saat ini, Qin Nan mulai merasa bahwa dia tahu terlalu sedikit. Dalam dunianya, Raja Bela Diri sudah keberadaan terkuat yang bisa dia pikirkan. Dia belum pernah bertemu atau mendengar ada orang di atas rilem Marsial King, sehingga, dia tidak terlalu yakin tentang hal itu. Roh pertempuran surgawi, tidak ada yang tidak bertarung, dan tidak ada yang tidak menang melawan. Qin Nan tiba-tiba teringat kata-kata di benaknya dan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba menyadari bahwa matanya memancarkan sinar, karena aku memiliki roh Bela Diri yang tangguh ini, aku bertanya-tanya bagaimana aku harus memilih masa depanku. Saya harus memasuki sekte roh mistik. Dengan memasuki sekte, saya benar-benar dapat memahami dunia ini dan menginjak dunia yang lebih luas. Dan kemudian kalahkan semua musuh. Petik 2. Pada saat yang singkat ini, hati Bela Diri Qin Nan mengikuti perubahan roh pertempuran surgawi, berbalik dengan serius. Bab 19 Bab 19 maksud sabar di dalam hujan. Dalam beberapa hari berikutnya, berita kedatangan sekte roh mistik ini tersebar luas ke seluruh kota Linsui. Berita ini tidak diragukan lagi membuat murid-murid Qin Clan dan Fang Clan mendidih dengan gembira. Setiap orang dari mereka mulai bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, berusaha keras untuk berkultivasi dengan harapan bahwa tingkat kultivasi mereka akan meningkat sekali lagi pada saat sekte roh mistik tiba. Tidak hanya itu, bahkan eselon atas Qin Clan dan Fang Clan dengan gugup mempersiapkan sesuatu. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Qin Nan. Sejak Qin Nan membangunkan martial spirit peringkat delapan kelasnya, dia sangat rajin, memasuki kultivasi yang membosankan dan membosankan. Selama tiga hari tiga malam ia berkultivasi, Qin Nan tidak bergerak sedikitpun. Seolah-olah dia menjadi gila, spiritual ki berubah menjadi ular besar esensi kental yang terus bergerak di seluruh tubuh Qin Nan, sementara membiarkan ledakan eksplosif terdengar longgar. Itu seperti ada masa kekuatan diam-diam meletus di dalam tubuhnya. Setelah melalui tiga hari dan tiga malam budidaya, aura Qin Nan saat ini telah menjadi sangat tajam karena dukungan dari kelas delapan huang peringkat martial spirit. Auranya memancar di sekelilingnya sampai ke titik di mana ia menunjukkan tanda-tanda koagulasi yang tidak jelas. Tiba-tiba, Qin Nan membuka matanya, di dalamnya terlihat sinar misterius. Lapisan keempat rilem tubuh tempering adalah untuk memperbaiki viscera. Membiarkan viscera sendiri berubah menjadi lebih tangguh dan lentur. Petik 2. Dalam hal itu, lapisan kelima dari tubuh tempering rilem harus menyebabkan kulit, daging, otot, tulang dan viscera meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan menjadi lebih kuat. Petik 2. Jika saya bisa mencapai lapisan kelima dari badan tempering rilem, maka saya pasti bisa kebal. Api dan air tidak akan bisa mendekati saya. Pada saat ini, banyak pertanyaan dalam pikiran Qin Nan perlahan menghilang, segalanya menjadi jelas baginya. Tentu, karena kemudahannya dalam memahami konsep ini adalah peningkatannya ke spirit pertempuran surgawi kelas 8, serta 3 hari gila Qin Nan, dan meditasi 3 malam. Inilah artinya dipersiapkan, sehingga kesuksesan bisa datang dengan lancar setelahnya. Sekarang, mari kita menembus lapisan kelima rilem tubuh tempering dalam perjalanan. Qin Nan berteriak dengan suara yang dalam. Energi seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kekuatan tarikan yang kuat juga meletus dari roh pertempuran surgawi di belakang punggungnya. Dalam sekejap ini, tubuh Qin Nan telah menjadi seperti pusaran raksasa, menyerap ki spiritual dari semua arah ke tubuhnya sendiri. Sebagai ki spiritual agung menjelajahi dia, tubuh jasmani Qin Nan tidak bisa membantu tetapi bergetar sedikit. Ledakan Serangkaian ledakan terus-menerus datang dari tubuh Qin Nan. Dia mengertakkan giginya saat dia menahan rasa sakit yang datang dari jumlah berlebihan spiritual Ki mencuci melalui tubuhnya. Matanya menjadi merah padam, seolah-olah dia adalah binatang buas yang marah. Dia menolak untuk menyerah dan tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dua jam, empat jam, delapan jam. Setelah sepuluh jam, tubuh Qin Nan tiba-tiba gemetar sekali lagi. Rasa sakit di dalam tubuhnya seperti gelombang, benar-benar menghilang, dan sebagai gantinya adalah kekuatan yang sangat agung melonjak di sekelilingnya. Ini adalah lapisan kelima dari tubuh tempering rilem. Qin Nan berdiri dengan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan begelombang dalam dirinya. Jika orang mengatakan lapisan keempat tempering tubuh hanyalah sebuah transformasi kecil dalam rilem tubuh tempering, maka lapisan kelima tempering tubuh berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tingkat ini tidak hanya memperkuat fisik seseorang, tetapi juga kekuatan dan persepsi melangkah ke tingkat yang berbeda. Tanpa melebih-lebihkan, orang bisa mengatakan bahwa jika Qin Nan bertemu Qin Changkong sekarang, dia hanya perlu menggunakan setengah dari kekuatannya untuk benar-benar mengalahkannya. Naner, pada saat ini, Qin Tian masuk dan bertemu dengan Qin Nan, wajahnya dipenuhi dengan sukacita, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, apakah sesuatu yang baik terjadi. Mengikuti di belakang Qin Tian adalah Tai San, yang juga sedikit curiga saat dia mengamati Qin Nan dengan lirikan. Meskipun sepertinya Qin Nan berbeda dari sebelumnya, dia hanya tidak tahu persis bagaimana. Tiba-tiba, Tai San menyadari, dan berkata dengan sangat terkejut, kamu telah menembus lapisan kelima dari tahap tempering tubuh. Saat Qin Tian mendengar ini, dia juga melirik Qin Nan untuk mengamatinya. Setelah melakukan pemeriksaan hati-hati terhadap Qin Nan, bahkan Qin Tian, yang dikenal sebagai ahli nomor satu dari Qin Clan, benar-benar heran. Qin Nan, dia benar-benar menerobos ke lapisan kelima dari tahap tempering tubuh. Itu hanya setengah tahun yang lalu sejak upacara kebangkitan Marsial Spirit. Menembus lapisan keempat dari tahap tempering tubuh dalam periode waktu ini sangat luar biasa, tapi sekarang dia bahkan berhasil menembus lapisan kelima dari tahap tempering tubuh. Ini terlalu menakutkan. Melihat ekspresi kedua orang itu, Qin Nan segera mulai menjelaskan, Ayah, Paman San, pertemuan kebetulan yang saya miliki di Pegunungan Longhu sebenarnya adalah obat spiritual dari surga dan bumi. Saya belum selesai memolesnya ketika saya berhasil menembus ke lapisan keempat dari tahap tempering tubuh. Saya mengandalkan potensi sisa untuk terobosan ke lapisan kelima dari tahap tempering tubuh. Setelah Qin Tian dan Tai San mendengar penjelasan ini, wajah mereka segera meredah, tanpa meninggalkan kecurigaan. Jika bukan karena pengobatan spiritual surga dan bumi ini, maka keduanya tidak akan percaya pada kecepatan kemajuan yang menakutkan ini. Setelah semua, Marsial Spirit Qin Nan hanya dari peringkat huang kelas satu yang sepele. Saat mereka memikirkan hal ini, Qin Tian dan Tai San iri karena keberuntungan Qin Nan. Obat spiritual dari langit dan bumi yang memungkinkan seseorang melakukan terobosan ke lapisan kelima dari tahap tempering tubuh hanya dalam waktu setengah bulan dapat dianggap sangat berharga, dan sesuatu yang sangat langka didapat. Betul, ayah? Paman San, apakah ada alasan Anda mencari saya hari ini? Qin Nan mengubah topik pembicaraan dengan pertanyaannya. Qin Tian menamparkan kepalanya dan ingat untuk apa dia datang ke sini. Dia tidak bisa menahan tawa dan mengutuk dirinya sendiri, tentu saja ada alasannya. Besok adalah hari ketika upacara rekrutmen murid Sekte Roh Mistis terjadi. Semua orang di Qin Clan dan Fang Clan hampir sibuk sampai gila. Anda adalah satu-satunya orang yang bersembunyi di halaman Anda, berkultivasi seolah-olah itu sama sekali tidak relevan bagi Anda. Petik 2. Tai San, yang berada di sampingnya, juga tersenyum ketika dia menambahkan, Tuan Muda Qin Nan, alasan mengapa Patriark dan saya datang hari ini adalah untuk bertanya kepada Anda apakah Anda berencana berpartisipasi dalam perekrutan murid Sekte Roh Sekte. Upacara. Saya berpartisipasi. Tentu saja saya berpartisipasi, kata Qin Nan tanpa ragu sedikitpun, Ayah, Paman San, Anda tidak perlu khawatir sekarang. Bahkan jika saya tidak dipilih untuk menjadi salah satu murid untuk Sekte Roh Mistis, tidak ada seorang pun di generasi muda yang akan melukai saya berkat tingkat kultivasi saya saat ini. Petik 2. Saat Qin Tian dan Tai San mendengar ini, mereka berdua mengangguk. Kultivasi peringkat lima kelas huang adalah eksistensi puncak dalam Qin Clan dan Fang Clan, dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menyamainya. Jika seseorang hanya berfokus pada budidaya, maka tidak ada yang setara dengan Qin Nan. Sebagai Qin Tian menyangkal keprihatinan dalam hatinya dia berkata, upacara perekrutan murid Sekte Roh Sekte kali ini adalah pertemuan bersama antara Qin Clan dan Fang Clan. Ini akan dibagi menjadi dua putaran. Babak pertama adalah untuk Fang Clan dan Qin Clan untuk memilih 30 murid, minta mereka menggambar banyak, dan saling bertarung. Lima pemenang teratas akan diizinkan untuk berpartisipasi di babak kedua. Babak kedua adalah seperti yang Anda duga, itu untuk melepaskan martial spirit Anda, dan menganalisis tingkat martial spirit. Adapun berapa banyak yang akan mereka pilih, ini adalah sesuatu yang belum diungkapkan oleh orang-orang di Mystic Spirit Sekte. Petik 2. Apakah begitu? Qin Tian mengangguk. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya dan dia bertanya, di mana upacara ini akan diadakan. Lokasi akan berada di Fang Clan, kata Qin Tian acuh tak acuh. Qin Tian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Upacara rekrutmen murid akan diadakan di lahan Fang Clan. Meskipun tidak ada alasan khusus, tepatnya, masalah Fang Rulong berada di dalam Fang Clan membuat Qin Nan merasa semakin yakin akan fakta bahwa Fang Clan berkonspirasi sesuatu. Mereka kemungkinan besar berencana menggunakan upacara perekrutan murid kali ini untuk berurusan dengan Qin Clan. Sebagai Qin Nan mengerti salah satu alasan mereka, hatinya mulai merasa tenang, tidak ada sedikitpun kekhawatiran, jadi, dia tidak mengatakan apapun untuk memperingatkan Qin Tian dan Taishan. Oh, benar, Qin Nan, saya mendengar dari Patriark bahwa seni yang Anda gunakan untuk mengalahkan Qin Chang Kong adalah seni Sabre Thunder Crash. Tai San, ke sisi Qin Tian, tiba-tiba bertanya. Ya, Paman San, jawab Qin Nan. Itu keren. Kebetulan saya juga mengolah seni Sabre Thunder Crash, dan saya memiliki sedikit pemahaman di dalamnya. Saya akan membiarkan Tuan Muda mengamati ini, dan saya harap ini dapat membantu Anda. Tai San tertawa dan mengambil sebuah buku antik dari dadanya. Qin Nan kaget dengan apa yang didengarnya. Dia tidak pernah menyadari Tai San juga mengolah seni Sabre Thunder Crash. Dasar bocah, cepat dan terima saja. Paman San telah membenamkan dirinya dalam seni Sabre Thunder Crash selama beberapa tahun. Dia bahkan telah mencapai ranah, one with the Sabre. Sekarang, Paman San Anda memberikan pemahamannya kepada Anda, dan itu keuntungan yang sangat besar bagi Anda, kata Qin Tian. Satu dengan sabar, kejutan di wajah Qin Nan meningkat, tapi dia tidak membantah menerima bantuan ini. Sebagai gantinya, dia langsung menerima buku antik itu, dan membungku pada Tai San dengan suara serius, terima kasih Paman San, atas kemurahan hatimu. Aku, Qin Nan, benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih. Dalam dunia bela diri, pemahaman seorang artis bela diri terhadap keterampilan bela diri sangat berharga, sehingga orang bisa membayangkan nilai dari pengalaman tertulis itu. Karena pengalaman ini, keterampilan bela diri seseorang bisa menjadi semakin mendalam, dan bahkan menginjak dunia yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian, hadiah yang disajikan Tai San ini Qin Nan benar-benar sangat berharga. Tai San juga tidak menentang tindakan ini. Sebaliknya dia berkata, Tuan Muda, bakat bela diri Anda selalu melebihi milikku. Di dalam kota ini, tidak ada yang setara dengan Anda. Untungnya, Anda cocok untuk catatan kultivasi saya. Ada satu hari lagi sebelum dimulainya upacara rekrutmen murid roh mistik. Saya akan tinggal di sini, jadi jika Anda memiliki pertanyaan yang membingungkan, jangan takut untuk bertanya kepada saya. Petik 2. Ini, bagus. Meskipun dia sedikit ragu, Qin Nan segera berjanji dan berterima kasih padanya. Tai San secara pribadi keluar untuk memberikan bimbingan, dan ini adalah niat baiknya. Dia berharap Qin Nan menjadi lebih kuat selama upacara rekrutmen murid. Qin Nan hanya harus menerima niat baik ini. Ayah, Paman San, aku akan meninggalkanmu sendirian sekarang. Qin Nan memberikan good band-nya lalu segera pergi ke batu besar di halamannya, dan mulai berkonsentrasi membalik-balik buku antik. Dia tampak sangat terobsesi dengan itu. Qin Nan selalu sangat tertarik pada keterampilan marsial, jadi minat ini bahkan lebih besar daripada minatnya dalam budidaya. Saat Qin Tian dan Tai San melihat adegan ini, mereka saling melirik. Mata mereka membawa sedikit ketidakberdayaan, tetapi sebagian besar kepuasan. Jadi bagaimana jika Qin Nan hanya memiliki marsial spirit kelas 1 Huang? Qin Nan memiliki kemauan dan ketekunan untuk tumbuh lebih kuat. Sifat ini sudah sangat berharga, itu membuat orang merasakan kepuasan. Setelah ini, Qin Nan benar-benar membenamkan dirinya dalam buku antik. Sama seperti apa yang dikatakan Qin Tian, Tai San setidaknya telah mencapai ranah one with the sabre. Pemahaman di dalamnya membuat mata Qin Nan bersinar, dan memberinya perasaan harapan. Tai San berdiri di tengah halaman, dan sesekali memandang ke arah Qin Nan. Hatinya merasa semakin puas. Selama waktu ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam pikiran Tai San, berapa banyak yang dapat dipahami Qin Nan dalam kerangka waktu satu hari. Setelah ini, Tai San tertawa tanpa sadar. Meskipun bakat bawaan Qin Nan untuk keterampilan bela diri sangat bagus, untuk membuat kemajuan dalam satu hari tidak mungkin. Seiring waktu perlahan berlalu, Qin Nan masih benar-benar tenggelam dalam buku antik. Setelah enam jam berlalu, warna langit tiba-tiba berubah. Sejumlah besar awan hitam menyatu, menyebabkan langit berubah sepenuhnya. Di langit ini, guntur redup yang samar terdengar. Setelah ini, langit terbuka seperti pintu air, dan air hujan yang tak berujung mengalir deras dengan kekuatan yang tak terbatas. Sial, bagaimana cuaca bisa berubah seperti ini, Taisan tidak bisa membantu tetapi untuk mengeluarkan beberapa kutukan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia segera berbalik ke arah Qin Nan dan berteriak, Qin Nan, Qin Nan. Petik 2. Bahkan jika Taisan tidak mengganggu Qin Nan, dengan badai petir ini, guntur, hujan dan yang lainnya akan mengganggu pelatihannya. Bagi orang-orang yang berada di tengah-tengah pencerahan, bukan saja itu tidak diinginkan tetapi bahkan dapat membahayakan. Saat Taisan berteriak, tatapannya tanpa sadar memandang ke arah Qin Nan. Dalam keadaan seperti ini, Taisan, seolah disambar petir, melemparkan suara resonansi dari langit yang mengguyur hujan dan meronta-ronta guntur ke belakang kepalanya. Yang bisa dilihatnya hanyalah hujan yang turun dari langit, menghantam tanah, dan mendengar suara ketipak-ketipuk yang dihasilkannya, menciprat kemana-mana. Qin Nan, memegang arsip kuno, mulai membolak-balik halaman buku demi halaman. Seolah-olah dia memasuki transmagis, dia tidak mengindahkan lingkungannya. Tampaknya seolah-olah penghalang tak terlihat telah dipasang, dan hujan lebat berhenti tiba-tiba 10 inci dari tempat Qin Nan duduk, dibelokkan oleh perisai tak terlihat. 10 inci di sekitar tubuh Qin Nan tampaknya telah berubah menjadi sebidang tanah suci, yang tidak bisa dimasuki air maupun api. Namun, Taisan, yang memiliki beberapa dekade pengalaman dalam seni pedang guntur, memahami ini dengan sangat baik. Itu bukan penghalang yang tak terlihat, itu. Maksud Saber. Bab 20 Bab 20 Awal Penilaian Untuk seseorang yang telah mengembangkan Thunder Crash Sabre Art selama beberapa tahun, dan sepenuhnya memahami ranah, One with the Sabre, bisa dikatakan Taisan sangat akrab dengan Sabre Inten. Seseorang hanya bisa memahami Sabre Inten semacam ini begitu Anda telah memahami One with the Sabre, hingga kedalaman tertentu, dan mencapai alam sukses yang lebih besar. Qin Nan baru saja melangkah ke ranah, One with the Sabre, dan dia mencapai level seperti ini hanya dalam satu hari. Seberapa menakutkan tingkat pemahaman Qin Nan, Taisan mengambil nafas dalam-dalam dan menatap mata Qin Nan, tapi kali ini, dia tidak memanggil Qin Nan. Dengan Sabre Inten melindungi tubuh seseorang, air hujan tidak akan menyentuhnya. Selain itu, suara guntur yang mengelilinginya juga berfungsi sebagai perlindungan. Itu tidak mungkin untuk mengganggu Qin Nan, yang dalam keadaan sangat dalam. Jika Marsial Spirit yang Lord Qin Nan adalah kelas yang lebih tinggi, maka sampai sejauh mana pencapaiannya. Taisan berpikir pada dirinya sendiri tentang Qin Nan yang hanya memiliki kelas satu Marsial Spirit peringkat huang, dan dia tidak bisa menahan nafas. Meskipun Qin Nan memiliki bakat Marsial keterampilan bawaan yang mengesankan, tingkat Marsial Spiritnya terlalu rendah. Di Changlan Kontinen, itu hanya bisa berarti pencapaiannya tidak akan terlalu baik. Ketika waktu berlalu dengan cepat, hujan terus turun dan guntur terdengar tanpa henti. Namun, pada saat ini di halaman Qin Nan, tidak ada suara tetesan hujan atau guntur. Alih-alih, ada suara dengung bergema. Suara-suara ini berasal dari Sabre Inten yang mengelilingi tubuh Qin Nan. Itu seperti sabar, bergetar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Intensi sabar yang mengelilingi tubuh Qin Nan semakin padat dan kuat. Setelah 14 jam, bunyi gedebuk meledak. The Sabre Inten menyelimuti tubuh Qin Nan mulai menyebar dan dia terbangun dari keadaan hirup pikuk. Langit hampir cerah. Qin Nan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menyadari langit semakin cerah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, sepertinya dia telah begitu tenggelam dalam buku kuno itu sehingga dia tidak memperhatikan jumlah waktu yang dia habiskan untuk membaca. Setelah itu, Qin Nan mengungkapkan senyum puas. Hasil panen yang diterimanya dalam 14 jam terakhir bukan masalah kecil. Selamat, Tuan Muda, karena memahami Sabre Inten, one with the Sabre, dan mencapai tahap kesuksesan yang lebih besar. Pada saat itu, Tai San berjalan keluar dari rumah dengan wajah penuh senyum. Ini semua berkat bantuan Paman San, Qin Nan segera menunjukkan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena catatan budidaya Paman San, dia tidak akan mampu mencapai level ini dalam waktu sesingkat ini. Tai San menggelengkan kepalanya, Tuan Muda, jangan rendah hati. Hanya bakat bawaanmu yang sangat hebat. Qin Nan mengabaikan ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Oh, benar, Paman San, apa ini? Tahap kesuksesan besar dari ranah, satu dengan sabar, yang baru saja Anda sebutkan. Wajah Tai San berubah serius dan berkata, Tuan Muda, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya apakah Anda memiliki perasaan bahwa seni sabre Anda saat ini benar-benar telah melebihi kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seni pedang Tunder Crash Saber. Qin Nan terkejut, tetapi dengan cepat diikuti dengan anggukan. Memang ada perasaan ini, Tunder Crash Saber Art hanyalah skill marsyal kelas menengah di dalam Qin Clan. Qin Nan bisa menggunakan One with the Sabre dan meledak dengan Sabre Inten. Jika lawan menggunakan keterampilan bela diri kelas tinggi, atau bahkan keterampilan bela diri kelas tinggi, mereka tidak akan setara dengan dia. Tai San melanjutkan, seperti semua orang tahu, keterampilan marsial dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas tertinggi. Semakin tinggi kelas keterampilan bela diri, semakin kuat kekuatannya. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Jika seseorang hanya melihat keterampilan bela diri, maka memang benar bahwa semakin tinggi kelasnya, semakin kuat kekuatannya. Namun, begitu kamu mencapai level lain dengan skill marsial, misalnya, One with the Sabre, maka seseorang tidak bisa lagi menggunakan kelasnya untuk menentukan kekuatannya. Dalam hal ini, itu akan menjadi rana apa. Dunia, Qin Nan merasa dia mengerti ini sedikit. Tai San menganggup dan berkata, itu benar. Semakin tinggi kamu berada, semakin kuat kekuatanmu. Misalnya, selain One with the Sabre, ada juga yang lain dengan One with the Sword, dan mereka disebut satu dengan senjata. Ini adalah dunia pertama, dan dibagi menjadi yayasan, sukses lebih besar, dan sempurna. Setelah satu dengan senjata, ada dunia yang lebih tinggi yang disebut menit kehalusan. Setelah itu, bahkan ada ranah marsial yang lebih tinggi, namun, saya tidak tahu detail tentang subjek ini. Di atas satu dengan senjata adalah kehalusan menit. Saya melihat. Kin Nan tiba-tiba menyadari ini, dan sekarang sepenuhnya dipahami. Misalnya, keterampilan bela diri akan menjadi solusi sementara. Selama seseorang bisa memahami dunia, dan tergantung pada seberapa banyak yang digenggam, maka kekuatan yang bisa dilepaskan seseorang akan lebih besar dari biasanya. Kemahiran Kin Nan saat ini ditunder crash sabre art begitu tinggi sehingga orang tidak bisa lagi menggambarkan seni sebagai keterampilan bela diri kelas menengah. Pada titik ini, seseorang hanya dapat menggunakan istilah one with the sabre, dan stage success yang lebih besar untuk menggambarkan levelnya. Tuan muda, karena langit belum cerah, haruskah kita mulai bergerak sekarang sehingga kita dapat bergabung dengan orang-orang dari Kin Clan dan menuju Fang Clan untuk berpartisipasi dalam upacara rekrutmen murid sekte roh sekte murid. Taesan tidak bisa membantu tetapi untuk mengingatkannya ketika dia melihat Kin Nan mulai merenung. Kin Nan kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa, meskipun langit belum cerah, Kin Clan masih sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Mendengar ini, dia mengangguk. Taesan dan Kin Nan berjalan menuju Martial Training Ground Kin Clan. Di Martial Training Ground yang semarak, Kin tiba duduk di kursi utama dengan wajahnya memancar, kulitnya cerah. Di belakangnya adalah penatua kedua dan penatua ketiga, serta peserta lain dari Kin Clan. Sementara di sisi lain adalah Kin Tian. Namun, tidak ada seorang pun di belakangnya sama sekali. Dia berdiri di sana sendirian, dengan demikian, perbedaannya sangat jelas. Para murid di bawah mereka semua dipimpin oleh Kin Chang Kong. Kin Chang Kong saat ini seperti mantannya, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga tingkat yang lebih tangguh daripada salah satu dari lapisan ketiga dari tahap tempering tubuh. Jelas bahwa dia telah menggunakan lebih banyak sumber daya budidaya dalam beberapa hari terakhir. Ketika Taesan dan Kin Nan memasuki Martial Training Grounds, suasana penuh gairah yang asli tiba-tiba menjadi tenang. Seolah-olah seseorang menuangkan seember air ke api. Semua mata di antara kerumunan segera berbalik untuk melihat mereka masuk. Yang pertama untuk melihat secara alami adalah Kin Tiba dan Kin Chang Kong. Ekspresi ayah dan anak itu dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Ada juga jejak ketidaksabaran, ini karena ayah dan putranya telah memutuskan bahwa mereka akan membalas dendam pada upacara rekrutmen murid sekte-roh sekte. Tatapan lainnya milik para tetua dan peserta Kin Klan. Belum lama ini di aula konferensi, setelah Kin Nan mengalahkan Kin Chang Kong, ia juga menegur kerumunan orang tua dan peserta. Namun, setelah melihat keadaan saat ini, sepertinya kata-kata Kin Nan pada waktu itu tidak memiliki efek apapun. Para tetua dan peserta memandang Kin Nan dengan hina di mata mereka, dan jelas bahwa mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Anda, Kin Nan, masih mengatakan untuk tidak menyesalinya. Itu sangat konyol. Mengikuti Anda, Kin Nan dan Kin Tian akan menyesal. Sisa-sisa secara alami adalah murid-murid Kin Klan. Pandangan para murid ini lebih jujur, dan tidak ada cemohan, atau cemohan. Itu karena budidaya Kin Nan jauh lebih tinggi dari milik mereka, jadi mereka sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Namun, di antara kerumunan murid juga ada beberapa orang yang terlihat jijik. Beberapa bahkan keluar dari jalan mereka untuk mengejek Kin Nan dengan suara rendah. Yang paling berlebihan di antara mereka adalah jenius Kin Klan, Kin Hai. Wajah Kin Nan tanpa ekspresi. Dia sudah mencatat situasi ketika dia pertama kali memasuki Martial Training Grounds. Meskipun hatinya sedikit kecewa terhadap orang banyak, dia masih dengan cepat menenangkan dirinya. Dia bahkan tidak melirik para penatua, peserta, dan murid. Hanya setelah Kin Nan dan Taishan berdiri di belakang Kintian melakukan Martial Training Ground yang masih mematikan menjadi sedikit lebih berisik. Pada saat ini, Kintian membuka mulutnya dengan aura yang ramai, bagus. Semua orang harus memahami peraturan, kan? Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan lagi tentang hal itu. Karena semua orang telah tiba, maka kita harus pergi ke Kin Klan. Setelah mengatakan ini, Kintian melambaikan tangannya dan melambaikan Kin Nan dan Taishan untuk pergi bersamanya. Di belakangnya adalah Kin Tiba dan perusahaannya yang dengan cepat mengikuti. Mengikuti Kin Tiba adalah kekuatan Kin Klan yang semuanya melanjutkan menuju Fang Klan. Beberapa saat setelah mengikuti Kin Tian, Kin Nan melihat gerbang kayu merah yang luas tidak terlalu jauh. Di atas gerbang besar ini ada sebuah tablet emas. Di tablet emas ada dua karakter yang bertuliskan, Fang Klan. Gaya kaligrafi sangat kuat dan berani. Di luar gerbang besar ada lima deretan pelayan. Para pelayan ini semua mengenakan jubah merah dan semuanya tampak penuh sukacita. Setelah melihat kerumunan Kin Klan, seorang pelayan di antara mereka, dengan lapisan ketiga dari tahap tempering tubuh, keluar dan berteriak, Kin Klan telah tiba. Setelah ini terdengar, energi ganas meletus dari dalam Fang Klan. Seorang lelaki tinggi dengan jubah harimau putih menutupi tubuhnya, berjalan mendekat. Meskipun wajahnya tersenyum, energinya masih sangat dahsyat. Orang yang datang ini adalah Patriar Klan Fang, Fang Li. Saat Fang Li muncul, para hadirin dan murid Kin Klan mulai merasakan hati mereka menegang. Kin Klan kamu di sini. Biarkan aku mulai mengatakan, Broter Kintian, alasan kami kecil sehingga kami tidak bisa memberikan sambutan yang besar. Mohon maafkan aku, kata Fang Li dengan senyum ramah. Matanya bahkan tidak melirik Kin Tiba sama sekali, itu diperbaiki hanya pada Kin Tian. Wajah Kin Tiba berubah. Orang harus mengerti bahwa meskipun Kin Tian adalah Patriark, siapa yang tidak tahu bahwa orang yang benar-benar memegang kekuasaan di Kin Klan saat ini adalah Kin Tiba. Tindakan oleh Fang Li ini pada dasarnya seperti memukul wajah Kin Tiba. Namun, saat ini mereka berada di wilayah Fang Klan. Selain itu, itu juga upacara perekrutan murid Sekte Roh Kudus. Bahkan jika emosi Kin Tiba lebih buruk, dia masih harus menahannya. Fang Klan sudah cukup boros, Broter Fang Li. Jangan buang waktu untuk bertukar salam. Jangan membuat dua tetua menunggu, Kin Tian tetap tenang, dia tidak keberatan sama sekali. Fang Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa kerumunan orang ke Fang Klan. Namun, dalam perjalanan ke sana, dia berinisiatif untuk berbicara dengan Kin Tian, dan bahkan bertanya tentang Kin Nan. Dia tidak melirik Kin Tiba, yang ada di sampingnya. Fang Li membawa kerumunan dari Kin Klan langsung ke Martial Training Ground mereka. Dalam Martial Training Ground ada platform besar. Platform besar ini terbuat dari batu giok putih, dan tampak sangat mewah. Di bawah platform besar ini adalah arena panjang keliling 50 mi. Di atas arena adalah deretan kursi. Kin Tian mengikuti di belakang Kin Tian sambil tetap tenang dan tenang. Dia mulai menyapu pandangannya di antara murid-murid Fang Klan. Pandangannya langsung tertuju pada seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan jubah putih, dan sosoknya mirip dengan Fang Li, sangat tinggi. Namun, pemuda ini memancarkan aura yang menunjukkan bahwa dia hanya mencapai lapisan ketiga dari tahap tempering tubuh. Saat Kin Nan mengukur pemuda ini, pemuda itu secara alami juga melihat kerumunan orang-orang dari Kin Klan. Namun, matanya dipenuhi dengan cemohan yang berat. Sepertinya orang itu adalah Fang Ru Long. Dia memiliki kelas 6 Martial Spirit kelas Huang. Tidak mungkin baginya hanya mencapai tahap ke-6 dari tahap tempering tubuh. Sepertinya dia menyembunyikan kultifasinya, Kin Nan tebakan kasar di dalam hatinya. Pandangannya dengan cepat beralih ke platform besar. Kin Nan benar-benar ingin tahu seberapa kuat orang-orang ini dari Mystic Spirit Sek. Selain itu, dalam sekejap tatapan Kin Klan menoleh, dia bisa merasakan tatapan lain datang dari platform besar. Saat dua tatapan bertabrakan, wajah Kin Nan tiba-tiba berubah.